Intro Baik teman-teman terima kasih sudah nonton video ini Disini saya akan bahas tentang audience insight Nah audience insight ini salah satu fitur yang disediakan oleh Facebook Untuk mereset target market kita Jadi itu fungsinya untuk mengetahui lebih dalam spesifikasi market audience kita Jadi sebelum kita beriklan Langkah bagusnya kalau kita sudah tahu siapa sih target market kita yang sebenarnya Ini salah satu kesalahan banyak pengiklanan pemula Ini asal ngiklan Begitu mereka tahu cara setting iklan langsung dihajar Padahal yang paling penting di awal adalah kita memahami dulu siapa target marketnya Kalau target marketnya sudah jelas Mulai dari umurnya, jenis kelaminnya, interestnya Kemudian perilakunya bagaimana Itu yang teman-teman harus catat di awal Nah saat ngiklan, kita sudah tahu Dan mau target siapa Kita tidak bingung lagi Ini targetnya siapa, kemana Ya Hobinya bagaimana Dia statusnya apa Sudah menikah atau belum Ya Jadi tidak asal Setting iklan begitu saja Ini salah satu fitur yang memang disediakan oleh Facebook Ya Jadi sebelum Sebelum teman-teman ngiklan Usahakan riset dulu di sini Saya pribadi kalau Mau ngiklan Ya selalu Berhadapan dengan audience insect ini Karena di sini lah kita bisa mengambil data yang akurat Ya Jadi bukan Bukan asal Muncul saja datanya Tapi memang hasil dari Anilisa Facebook Oke Saya akan memperlihatkan contohnya kepada teman-teman Atau prakteknya Yang jelasnya teman-teman sudah tahu dulu Apa itu fungsi audience insect Ya Oke Kita masuk di sini Ini ada insect pemirsa Atau Audience insect Kita klik Jadi teman-teman bisa siapkan catatannya dulu Sebelum Reset Mulai dari siapa yang cocok dengan produk saya Ya misalnya umurnya Kemudian jenis kelaminnya Minatnya apa Ya itu yang paling penting kita catat di awal Oke kita pilih semua Facebook Lalu kemudian Ini tampilan Halaman audience insect Jadi teman-teman bisa buka Di Laptopnya masing-masing Business 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 Sleash ads Kemudian Sleash audiens Kemudian insect Ini bisa dibuka Di Browsernya masing-masing Ya Oke nah disini ada ada lokasi jadi kita ganti lokasinya menjadi Indonesia oke karena kita mau target pengguna Facebook yang ada di Indonesia oke nah masukkan Indonesia nah disini ada umur ini umur 18 sampai 65 plus yang sudah disediakan sama Facebook jadi teman-teman disini bisa perhatikan ya dari segi umur ternyata yang paling banyak menggunakan Facebook itu yang pertama kita berbicara jenis kelamin dulu ya ternyata yang paling banyak menggunakan Facebook itu perempuan ya perempuan maaf laki-laki laki-laki ada 57% kalau perempuan 43% ya itu itu perbandingannya berarti yang paling banyak menggunakan Facebook itu laki-laki ya nah umurnya umurnya itu ada di usia 18 sampai 24 ya ini umurnya kemudian di level 25 sampai 34 kemudian level 35 sampai yang 44 ini yang di atas ini masih ada yang pakai Facebook nah teman-teman bisa perhatikan dari hasil datanya ternyata di umur 55 masih ada yang menggunakan Facebook ya umur umur 50an masih ada masih banyak ya tapi yang paling banyak itu umur 18 sampai 35 atau 40 itu masih banyak yang menggunakan Facebook jadi kita bisa mengambil data dari sini ternyata umurnya yang paling banyak ini ya oke kita mau lihat misalnya laki-laki laki-laki kira-kira umur mana sih yang paling banyak nah ternyata di level 25 sampai 34 jadi saya saya jelaskan dulu kepada teman-teman jadi level umur atau usia itu pengguna Facebook ada beberapa ya ada 6 yang pertama level pertama itu 18 sampai 24 ini level pertama ini masih masih remaja ya masih usia masih jaman-jaman kuliah SMA masih ada di sini kemudian 25 sampai 34 ini orang yang sudah matang ya orang yang sudah menikah orang yang sudah mempunyai suatu pekerjaan kalau ini orang yang sudah memang sudah berkeluarga artinya sudah ada anaknya sudah besar mungkin anaknya sudah masuk di level usia ini juga ya jadi ini level umur teman-teman bisa perhatikan nah ternyata kalau di level di jenis kelamin laki-lakinya yang paling banyak menggunakan Facebook itu umur 25 sampai 34 kemudian perempuan juga ada di umur 18 sampai 24 jadi beda kalau laki-laki di level kedua kalau perempuan di level yang pertama nah ini data buat teman-teman saat ngiklan nantinya oke selanjutnya kita masukkan ini ada status hubungan nah kita mau lihat misalnya teman-teman mau target orang yang menikah nah kita lihat dulu nah ini data lagi dari Facebook ternyata orang yang menggunakan Facebook dan sudah menikah itu kebanyakan perempuan tapi beda tipis ya teman-teman bisa perhatikan presentasinya beda tipis dan yang paling paling banyak yang paling berpotensi itu 50% itu di level level umur 25 sampai 34 umur level yang kedua ya ini data juga yang bisa kita catat baik-baik kalau misalnya teman-teman menjual rumah tangga misalnya ini bisa pakai data ini kita mau men-target 25 sampai 34 saja misalnya perempuan nah perempuan 50% berarti laki-laki juga 50% ya jadi kalau misalnya kita mau jual produk yang harganya cukup mahal ya misalnya teman-teman jual gamis yang harganya 500 ribu ya 500 ribu itu harga yang cukup mahal ya lalu kemudian kita mau men-target yang umur 18 mungkin ada yang beli tapi tidak terlalu banyak dibandingkan kita men-target umur 25 sampai 40-an kenapa? karena mereka ini sudah matang ya ada yang sudah menikah berarti sudah menikah sudah ada penghasilan ya dan mereka rata-rata sudah mulai kerja di sini ya yang yang dibandingkan yang ini ya mungkin masih kuliah masih SMA jadi kalau misalnya teman-teman men-target harga yang mahal 200-an 500-an bahkan 1 jutaan bisa men-target usia yang lebih matang ya ini usia matang karena mereka rata-rata sudah menikah oke itu gambaran ya jadi kalau misalnya teman-teman mau men-target umur ini bisa ya nanti di Facebook ada settingan khususnya kita mau men-target umur 25-34 saja jadi iklan kita ya iklan kita nantinya hanya men-target usia ini ya berarti level pertama level yang ketiga dan seterusnya itu tidak melihat iklan kita iklan kita cuma fokus mencari orang yang ada di level umur ini ya itu sangat detail sekali ya oke kita mau lihat dari segi orang yang berpacaran nah ini bisa kita target juga dan ternyata yang paling banyak itu umur 18-24 ini usia-usia remaja memang ya jadi ini data perbandingan ya tadi kan kita sudah masukkan orang yang sudah menikah dan ternyata umur 25-34 ya ini 18-24 ya jadi bisa teman-teman bandingkan saat mau iklan nantinya oke yang bertunangan ya kita mau lihat yang sudah bertunangan kira-kira di usia mana 25-34 juga masih banyak dan paling banyak itu umur 18-24 ya oke kemudian kita mau lihat dari segi pendidikan misalnya perguruan tinggi nah perguruan tinggi kan ya masuk disini 18-24 mungkin 25 masih ada tapi kebanyakan disini ya kemudian kita mau target ini orang tua yang punya anak ya ini punya anak umur umur 3 tahun ya 3 tahun nah ini nah teman-teman bisa lihat 25-34 jadi kita bisa men-target di Facebook saya mau men-target orang yang punya anak usia maksimal 2 tahun misalnya teman-teman jual produk edukasi anak bisa dibuat seperti itu ya jadi saya mau men-target usia orang yang punya anak usianya maksimal 5 tahun atau 3-5 tahun atau 2-3 tahun sesuai dengan target market kita misalnya teman-teman jual produk edukasi anak ataukah menjual ini ya menjual apa namanya baju anak ya menjual baju-baju anak gamis bisa di target khusus oke itu yang kesekian ya selanjutnya kita mau men-target berdasarkan minatnya ya kita hilangkan dulu ini oke minatnya saya mau men-target orang yang suka kecantikan ya kosmetik oke kosmetik nah ternyata yang paling banyak itu di umur 40 ada ini sebenarnya beda tipis ya beda tipis dari segi usianya ada 60 persen perempuan ya 60 persen perempuannya menyukai dengan kosmetik oke kita lihat lagi kita masukkan krim krim oke kita lihat ini nah yang paling banyak itu kita keluarkan kosmetik krim 76 persen perempuan yang menyukai yang minat ya yang minat jangan krim berarti kalau misalnya teman-teman menjual krim ini bisa men-target umur 18 sampai 34 oke selanjutnya misalnya teman-teman mau men-target berdasarkan dari makanan ya mau men-target orang yang makan coklat nah ternyata betul yang yang sering yang suka makan coklat yang minat makan coklat itu ada di umur 62 ada di jenis kelamin perempuan ada 62 persen yang menyukai yang berminat kemudian dari segi umur 18 sampai 34 ya kalau misalnya teman-teman ngiklan misalnya teman-teman mau jual brownies ya atau ada kue apapun itu yang berhubungan dengan coklat bisa men-target ini misalnya donat atau apapun itu bisa di-target dari segi umur 18 tadi ya 18 kemudian target umur 18 sampai 35 jenis kelamin perempuan oke kita ganti yang lain saya mau jualan jilbab ya misalnya saya mau jualan jilbab misalnya kita masukkan hijab oke ini muncullah brand-brand yang berhubungan dengan hijab nah ini cara mencari interest yang sesuai dengan produk kita ya jadi kita pancin dulu ya produknya sehingga muncul brand-brand yang berhubungan dengan produk kita misalnya ini hijab benka hijab benka ini sesuatu brand juga yang jualan jilbab ya nah teman-teman bisa lihat datanya ya bisa melihat datanya disini oke kita ganti dulu oke ternyata ia menyukai hijab benka ini hampir 100% perempuan ya hampir 100% perempuan karena mereka jualan memang produknya perempuan nah kalau dari segi umur itu 18 sampai 35 ya jadi kalau misalnya teman-teman mau target bisa umur 18 sampai 35 untuk setiap iklannya khusus perempuan saja ya oke kita bisa lihat apa sih yang berhubungan dengan hijab benka ya oke kita lihat suka halaman nah ini ada rumah warna baju kumura shika hijab shika hijab juga ini brand fashion ya brand hijab ini birebenka kita bisa men-target salah satunya yang sesuai dengan produk kita misalnya teman-teman jual jilbab yang bisa men-target hijab benka ya oke itu contoh yang itu contoh tentang hijab ya oke saya perlihatkan lagi misalnya teman-teman jual produk rumah tangga siapa kira-kira yang ini ada tupperware jadi kita jual rumah tangga kita mau men-target brand tupperware saja tupperware ini kan berhubungan dengan produk rumah tangga oke kita lihat demokrafinya dulu nah ini ternyata memang benar ya umur 25 sampai 34 kenapa karena disini orang memang sudah menikah orangnya sudah menikah dan 93% itu perempuan yang menyukai tupperware karena memang kalau urusan rumah tangga urusan dapur urusan apapun itu yang berhubungan dengan dapur yang yang berhubungan itu adalah perempuan yang berhubungan itu perempuan dan kita bisa lihat datanya 25 sampai 34 yang menyukai tentang tupperware jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk rumah tangga yang berhubungan tupperware ini bisa men-target umur 25 sampai 35 kemudian jenis kelamin perempuan khusus nanti ada demo iklan yang sudah saya siapkan bisa teman-teman nonton nanti nah ini salah satu contoh riset ketika kita mau iklan nah ini data yang sudah kita dapatkan tinggal kita catat baik-baik misalnya produk kita rumah tangga oke saya mau men-target fanspage-nya tupperware saja lalu kemudian jenis kelamin perempuan kemudian umurnya 25 sampai 35 itu kan sudah ada datanya sudah ada data realnya tinggal kita mau iklan ya saya sudah bahas ya yang paling penting di target market itu misalnya umur ya umur kita sudah dapat umurnya sekian kemudian minatnya kita sudah dapat juga kemudian ya kemudian kita sudah mendapatkan jenis kelaminnya nah tinggal ngiklan nah ini yang saya masuk di awal silahkan teman-teman riset dulu catat baik-baik siapa si target market kita yang sebenarnya nah kita bisa melihat yang serupa yang mirip ya yang mirip dengan tupperware ini biasanya akan muncul disini ada ini dus-dusan tapi saya belum tahu apakah dus-dusan muncul di fans-fake ini atau belum misalnya kita klik disini dus-dusan oke dus-dusan oh ternyata belum ya jadi tidak semua brand atau fans-fake yang besar itu muncul di minat ya muncul disini atau kita bisa mentargetnya itu tidak semua ya kebetulan tupperware ini muncul jadi kita bisa mentarget fans-nya atau followers-nya ya jadi misalnya dus-dusan itu tidak masuk ya jadi kita bisa mencari mencari brand yang serupa yang mirip dengan tupperware ini sendiri tapi mentarget tupperware saja sudah lumayan ada kurang lebih ini pemirsa sampai 4 juta orang ya itu yang bisa kita target oke untuk video ini saya kira cukup sekian silakan teman-teman dicatat baik-baik dulu target marketnya itu sengaja saya pernah suruh buat list ya pertama lokasinya kemudian demografinya misalnya umurnya ya umurnya kemudian jenis kelaminnya dicatat kemudian minatnya apa ya yang minat dengan produk kita nah ini dari segi umur juga kita bisa perhatikan ya ini yang paling banyak yang cari itu di banjar negara cikampek dumai ini bisa jadi data kita ya lampung ya pakal pinang bisa teman-teman target kota-kota yang muncul disini ya tapi kalau mau menarget seluruh indonesia ya tidak jadi masalah juga ya mau menarget secara spesifik seperti ini bisa ya tergantung dari teman-teman yang paling penting itu dari segi dari segi umurnya ya segi umurnya demografinya yang saya maksud usia dan jenis kelamin kemudian dia minatnya apa ya kalau ini tupperware berarti kita berhubungan di usia ini kemudian kita masukkan minat statusnya dia sudah menikah itu sangat spesifik sekali ya oke saya kira teman-teman sudah paham bagaimana cara risetnya silahkan teman-teman buka audience insight search yang di google ya atau misalnya teman-teman buka ads managernya kemudian buka audience insight itu akan kita masuk disini kemudian teman-teman bisa ikuti panduannya bagaimana cara riset target market oke semoga bermanfaat halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton video ini disini saya akan sharein seputar facebook ads karena masih banyak yang bingung apa itu facebook ads disini saya akan jelaskan kepada teman-teman sebelum kita masuk ke praktek jadi sebelum masuk praktek langkah bagusnya teman-teman tahu dulu apa sih itu facebook ads dan apa gunanya jadi facebook ads itu adalah suatu layanan iklan yang ditawarkan oleh facebook jadi facebook menyiapkan flat pengkhusus untuk beriklan ke pengguna facebook jadi dengan ini dengan adanya fitur ini atau platform ini kita bisa menjangkau ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu pengguna facebook di seluruh indonesia dari berbagai daerah jadi bukan hanya teman facebook kita tapi kita bisa menjangkau di luar dari teman facebook kita ya nah enaknya lagi ini sangat tertarget kenapa karena kita bisa mengatur berdasarkan wilayah misalnya teman-teman punya toko offline ya di daerahnya itu bisa ditarget khusus di daerah kita sendiri ya jadi bukan hanya seluruh indonesia luar negeri pun bisa ya saya sering iklan ke seluruh indonesia kemudian biasa juga mentarget satu kota misalnya saya mau mentarget kota makasar saja itu bisa ya jadi ini sangat sangat bagus sekali buat teman-teman yang sudah punya produk sendiri ya sudah ada tokonya bisa iklankan bisa iklankan lokasinya atau teman-teman reseller ini sangat bagus juga karena kita bisa menjangkau sesuai dengan target market kita kemudian umur umur juga bisa kita setting sendiri berdasarkan target market yang kita inginkan misalnya target market teman-teman itu umurnya 18 sampai 25 itu bisa disetting khusus ya jadi hanya umur 18 sampai 25 yang bisa melihat iklank kita kalau di luar itu tidak bisa jadi sangat sangat spesifik ya lalu kemudian kita bisa target berdasarkan jenis kelamin juga ya misalnya saya jualan jilbab maka otomatis yang saya target itu adalah perempuan atau saya jualan kosmetik atau saya jualan produk rumah tangga maka saya bisa menarget khusus perempuan yang sudah menikah berdasarkan statusnya ya jadi itu bisa ditahu ya sedetail itu facebook membantu kita ya selain jenis kelamin hobi juga berdasarkan hobinya apa kemudian berdasarkan pekerjaan misalnya teman-teman mau menarget orang yang kerja di bank orang yang kerja di pertamina itu bisa atau teman-teman mau menarget berdasarkan status apakah dia masih jomblo ya sudah sudah menikah lalu kemudian dia sudah punya anak umur berapa ya kita bisa menarget orang yang sudah menikah baru-baru sudah menikah ya misalnya dia sudah menikah satu tahun yang lalu atau enam bulan yang lalu ya ini misalnya kita mau target pengantin baru ya lalu kemudian kita juga bisa menarget berdasarkan hp dia menggunakan hp apa ya ini misalnya teman-teman jual aksesoris hp bisa misalnya teman-teman mau menarget khusus pengguna iphone itu bisa ditarget khusus jadi mereka yang mengakses facebook login di hp menggunakan iphone itu bisa ya atau kita mau menarget orang yang menggunakan merek hp xiaomi misalnya teman-teman jual aksesoris xiaomi kita mau menarget khusus pengguna xiaomi saja orang yang login di facebook menggunakan hp xiaomi ya pokoknya di facebook ads ini sangat seru sekali karena kita bisa setting sendiri sesuai dengan keinginan kita nanti teman-teman akan saya perlihatkan bagaimana cara settingannya oke selanjutnya kenapa saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan facebook ads ya jadi teman-teman bisa perhatikan ini pengguna facebook ada kurang lebih 130 juta orang jadi teman-teman bisa bayangkan potensi kita ini ada kurang lebih 130 juta orang di facebook yang menggunakan facebook seluruh indonesia ya itu dari segi umurnya di apa namanya dari umur 18 sampai 60-an ya nah ini sedangkan kita ya menggunakan facebook personal itu batasnya cuma 5000 ya sedangkan facebook pengguna facebook ada 130 juta orang ya ini cuman cuman berapa persennya yang bisa kita jangkau itu pun kalau interaksi kita bagus ya interaksi kita bagus itu cuman paling 100 orang yang bisa melihat status kita ya cuman 100 orang sudah sudah lumayan lah ya nah dengan adanya facebook ads ini ya kita bisa mentarget ribuan orang dalam hitungan hari ya jangan jangankan 5000 10.000 20.000 itu bisa kita jangkau dalam hitungan hari ya tergantung dari budget iklan kita jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya teman-teman tidak mau belajar tentang facebook ads kalau cuman mengandalkan facebook personal ya yang temannya cuman sampai 5000 yang melihat iklan kita itu cuma itu itu saja setiap hari pastinya pastinya bosan juga ya pastinya teman kita bosan kalau kita setiap hari berjualan di facebook nah ini solusinya buat teman-teman yang mau naik kelas yang mau iklannya dilihat banyak orang yang mau budget orderan dari facebook silahkan coba menggunakan facebook ads ya kalau teman-teman sudah coba insya Allah bakalan ketagihan ya saya pribadi seperti itu dulu awal-awalnya menggunakan facebook ads karena ikut-ikutan sama teman karena iri sama teman mau coba akhirnya saya kecanduan akhirnya enak dan memang menghasilkan ya itu kemudian saya akan memberikan lagi gambaran kepada teman-teman nah ini contoh iklan facebook ads ini salah satu contoh iklan teman-teman bisa lihat dari postingan ini ini kita bisa mengiklan dalam bentuk video ya ini iklan dalam bentuk video bisa dalam bentuk gambar tergantung dari teman-teman ya nah kita bisa mendapatkan komentar sebanyak ini ya cuman teman-teman bayangkan ada 2000 lebih yang berkomentar dari 2000 lebih ini ya dari 2000 lebih ini anggaplah cuman 200 orang yang beli ya atau 10% ya 10% yang beli berarti berarti kurang lebih 240 orang ya 240 orang yang beli ya ini hitungan kecil ya hitung-hitungan kecil kita hitung yang berkomentar saja yang beli karena tipe pembeli itu beda-beda ada yang berkomentar dulu berbeli ada yang berkomentar tapi tidak beli ada juga yang memang tidak berkomentar apa-apa tidak berkomentar di sini di iklan kita tapi dia langsung meng-inbox dia langsung chat di whatsapp untuk beli ada banyak seperti itu ya nah anggap saja 10% yang berkomentarnya yang deal beli berarti kurang lebih 240 orang nah kalau 240 orang dengan profit anggaplah profit kita cuma 35.000 berarti kita sudah mendapatkan keuntungan 8 juta lebih ya nah ini modal iklan ini paling 1 atau 2 juta ya kita mengeluarkan modal iklan 1 juta atau 2 juta untuk mendapatkan 8 juta atau 9 juta itu tidak tidak akan rugi ya kita mengeluarkan 2 juta dapat 8 juta berarti kita profit 6 juta nah itu hitung-hitungan cara ngiklannya ya jadi teman-teman bisa perhatikan yang yang like ini ada 45.000 orang ya 45.000 orang yang berkomentar 2.000 yang membagikan yang membagikan status kita 2.000 ya bayangkan kita ngiklan kita ngiklan tapi banyak yang bagikan ya ini otomatis ini gratis ya kita promosi promosi gratis karena orang lain membagikan postingan kita di facebooknya sendiri ya di timeline-nya sama halnya misalnya ada yang membicarakan iklan kita di ketemannya misalnya saya sudah beli di toko ini bagus nah itu artinya direkomendasikan ya jadi orang akan suka rela membagikan postingan kita kalau memang betul-betul produknya bagus kalau misalnya kita hitungan di like-nya ya di like-nya ada 45.000 orang ya 45.000 orang yang beli cukup 10% yang berarti 4.000 yang beli kalau kita hitungan di like-nya di like-nya 10% yang beli anggapnya 10% ya berarti kurang lebih 4.000 kalau kita berhitungan di komentarnya berarti 240 orang yang beli ya ini saya berikan gambaran kepada teman-teman bagaimana dahsyatnya ketika kita bisa memaksimalkan facebook ads dan ini sangat bisa ya sangat gampang sekali ketika teman-teman sudah mulai belajar asalkan teman-teman mau belajar insya Allah akan bisa nantinya nah ini iklan yang kedua ya iklan kedua seperti ini ada kurang lebih ini produk edukasi anak ya ini ada kurang lebih seribu hampir 2.000 yang berkomentar yang like itu ada 10.000 lebih nah teman-teman bisa hitung seperti tadi kira-kira berapa profitnya dari iklan ini ya seperti itu oke saya kira teman-teman sudah mulai paham bagaimana potensi menggunakan facebook ads ya bagaimana memanfaatkannya apa sih keuntungannya buat kita yang jelasnya facebook ads itu facebook itu akan membantu kita mencarikan target market yang tepat ya jadi facebook menyiapkan platformnya kemudian kita edit ya ini yang yang paling penting disini yang teman-teman pelajari nantinya adalah bagaimana targetnya itu yang paling penting banyak orang yang tahu tahu cara ngiklan tapi tidak tahu tidak tahu apa namanya targetingnya ya bagaimana targeting yang tepat sehingga iklan kita tayang ke orang-orang yang memang minat beli dengan produk kita nantinya itu yang paling penting kita pelajari ya jangan hanya sekedar tahu ngiklan tapi tidak tahu target market kita yang tepat nah ini percuma juga kita sudah ngiklan sudah mengeluarkan budget yang mahal yang banyak tapi iklan kita tidak maksimal tidak menghasilkan karena mentarget orang yang tidak tepat ya misalnya teman-teman jualan gamis dengan harga 500 ribu tapi mentarget orang-orang yang masih umur 18 masih mahasiswa artinya ada potensi beli tapi tidak terlalu bagus tidak terlalu efektif ya karena harga produk yang kita tawarkan itu 500 ribu gamis yang cukup mahal jadi bagaimana caranya kita mentarget ibu-ibu sosialita orang-orang yang sudah menikah ya artinya dia sudah punya penghasilan dia sudah punya pendapatan jadi mungkin ada budget untuk beli gamis ini yang harga 500 ribu dan di facebook itu banyak macam-macamnya misalnya ini produk mainan edukasi anak nah kalau ini salah target ya ini tidak akan maksimal seperti ini ya jadi kita mentarget orang yang sudah menikah dan punya anak karena ini produknya spesifik untuk orang-orang yang sudah punya anak ya oke itu gambaran buat teman-teman nanti lebih dalamnya lagi nanti saya akan buatkan banyak video buat teman-teman silahkan diperhatikan nanti oke saya akan berikan contoh buat teman-teman dimana sih iklan kita muncul di facebook nah ini saya buka brand facebook saya saya buka tampilannya dulu ya dimana sih iklan kita muncul oke jadi anggap saja teman-teman oke ini anggap saja kita buka facebook kita mau cari iklan nah ini ada iklan ya iklan dari dus-dusan ini ada tulisan bersponsor jadi diantara diantara status pribadi kita itu ada beberapa iklan yang terselip ya ini misalnya ada iklan dari dus-dusan ya ini iklan bersponsor nah inilah iklan facebook ads ini yang kita masuk iklan facebook ads ini ada sampai puluhan orang yang berkomentar kemudian kita hitung ini iklan ini status personal ya 1 2 3 4 oke kita lihat dulu 5 nah diantara 5 ya biasanya 5 sampai 7 itu status personal kemudian ada terselip iklan bersponsor seperti ini ini iklan dari mas iswan ini iklan facebook ads jadi kita bisa iklan atas nama akun personal tapi maaf nama pribadi kita tapi kita buat dalam bentuk fans fact ya kita bisa iklan seperti ini dalam bentuk video oke kita hitung lagi 1 2 3 4 5 5 jadi diantara 5 status teman kita di facebook itu ada iklan yang terselip ini iklan bersponsor berarti ini iklan facebook ads nah seperti itu gambarannya ya jadi teman-teman paham dimana posisi iklan kita nanti ditayangkan jadi kalau misalnya teman-teman menarget saya itu akan muncul di diantara akun personal ya diantara status akun personal teman saya itu ada iklan bersponsor yang terselip ya jadi di facebook banyak sekali pengiklan ya di facebook banyak sekali pengiklan bagaimana caranya kita bersaing kepada pengiklan-pengiklan yang lain nah itu ada semua triknya nanti saya akan bongkar di video-video yang lain oke teman-teman cukup sekian untuk video ini semoga bermanfaat baik teman-teman di video ini saya akan bahas tentang funsi facebook pixel karena banyak pertanyaan yang masuk apa sih pixel itu bagaimana sih fungsinya karena kalau kita bahas tentang facebook ads itu pastinya kita tidak terlepas yang namanya pixel ya di luar sana banyak sekali para advertiser yang membahas tentang pixel nah disini saya akan memberikan wawasan kepada teman-teman apa sih pentingnya itu pixel ya bagaimana fungsinya nah saya akan memberikan gambaran dulu kepada teman-teman ya facebook itu saya ibaratkan sebagai mall ya kemudian pixel itu saya ibaratkan sebagai cctv jadi di dalam di dalam facebook itu banyak penjual bukan hanya saya bukan hanya anda bukan hanya siapa saja pokoknya banyak sekali penjual ribuan penjual di dalam di facebook mengiklangkan produknya yang sama yang berbeda biasanya ya mengiklangkan tokonya di facebook dengan strategi yang sama dengan strategi yang beda-beda juga ada jadi banyak sekali penjual pengiklan di facebook jadi itu saya ibaratkan mall ya jadi kalau misalnya teman-teman masuk di mall itu kan banyak penjual banyak penjual begitu kita masuk sudah rame penjual ada yang jualan snack ada yang jualan baju ada yang jualan kaos ada yang jualan sepatu tas itu macam-macam banyak sekali layanan di dalam banyak sekali toko nah di facebook juga seperti itu makanya kita harus bersain makanya kita harus bersain nah mereka yang buka toko di mall itu mereka bayar bahkan jutaan dalam sehari dalam satu bulan yang mereka bayar nah facebook juga akan seperti itu kita ngiklan di facebook ya kemudian kita harus bayar dulu ya kita harus bayar dulu ke facebook baru kita bisa buka toko kita bisa ngiklan ya jadi pengunjung toko itu adalah pengguna facebook ya di mall kan banyak sekali pengunjung setiap hari banyak pengunjung yang masuk setiap saat banyak pengunjung bahkan dalam sehari sampai ribuan nah di facebook juga seperti itu banyak pengguna facebook yang aktif kalau indonesia saja sampai 130 juta pengguna facebook ya nah ini ini lebih lebih luas lagi dibandingkan pasar yang di mall ya lebih berpotensi lagi nah di facebook kita tidak perlu membayar yang lebih mahal ya dibandingkan di mall ya sampai puluhan juta setiap bulan nah kalau pixel pixel itu kita ibaratkan sebagai cctp ya begitu teman-teman masuk di mall ya masuk di mall itu sudah baru di parkiran kemudian masuk di tokonya kemudian beli masukkan di keranjang itu sudah sudah diintai cctp ya misalnya teman-teman masuk belanja di di Alfamar atau Indomar itu kan begitu kita masuk sudah ada cctp ya ambil keranjang belanja baik belanja apapun tidak itu tetap terekam datanya ya tapi tidak secanggih dengan facebook pixel ya pixel bisa merekam semua datanya berbagai jenis ya misalnya ini yang berkunjung di toko saya ini dari lokasi ini itu bisa didapatkan datanya oh ternyata dia umurnya sekian yang paling banyak umur sekian dalam sehari sekian orang yang berkunjung dalam satu minggu setiap sekian orang oh ternyata sekian orang yang berkunjung di toko saya tapi cuman sekian yang beli ya ada yang cuman lihat produk lalu keluar dari toko kita ada juga yang memang begitu langsung berkunjung di produk halaman produk langsung beli ya jadi facebook bisa mengumpulkan datanya sedetail itu sehingga ini bisa jadi data kita ke depan seang iklan oh ternyata yang paling sering yang paling banyak berkunjung di toko saya itu umurnya 25 sampai 30 oh dari lokasi ini kemudian jenis claimingnya ternyata kebanyakan perempuan ternyata peminatnya ini yang paling banyak diminati produk ini nah itu bisa jadi data kita saat iklan ke depannya jadi saat kita iklan kita bisa men-target khusus orang-orang yang serupa orang-orang yang orang-orang yang berkunjung di halaman-halaman tertentu ya makanya kalau misalnya teman-teman sering berkunjung di marketplace atau toko toko online tertentu itu biasanya setelah kita tutup setelah kita keluar dari websitenya itu biasanya langsung tiba-tiba muncul iklan yang serupa nah itulah funsinya facebook pixel ya men-target ulang kepada orang-orang yang sudah berkunjung di toko kita jadi kalau ada seribu yang sudah berkunjung di toko kita dalam satu bulan bulan depannya kita bisa menawarkan lagi menawarkan ulang kepada seribu orang tersebut misalnya ada promo lagi nah teman-teman kan teman-teman bisa menawarkan atau membuat promo khusus kepada seribu orang ya yang sudah beli sebelumnya nah kalau di toko offline itu tidak bisa ya kita tidak bisa menginformasikan kepada seribu orang bahwa ada promo tertentu ya kita harus datangin rumahnya satu per satu itu pun kalau sudah sudah tahu alamatnya nah kalau facebook kita cuma ngiklan di facebook begitu mereka buka facebook mereka akan lihat iklan kita atau buka instagram mereka lihat iklan kita oh ternyata ada lagi penawaran di toko ini oh ada lagi diskon 50% nah seperti itu karena sebelumnya mereka sudah berkunjung di website kita mereka sudah belanja mereka sudah lihat-lihat tinggal kita tawari lagi nah itu yang namanya pixel retargeting kita mentarget ulang pada orang-orang yang sudah berkunjung di website kita atau toko online kita oke saya kira teman-teman sudah mulai paham apa itu facebook pixel ya jadi intinya facebook pixel itu adalah untuk mengumpulkan data-data yang sudah berkunjung di website kita baik yang beli maupun yang belum beli ya atau mengunjungi halaman tertentu kita bisa mengumpulkan datanya karena pixel itu suatu database ya database tapi tidak apa namanya itu beda kalau misalnya teman-teman mendapatkan database di instagram atau di group nah kalau pixel ada namanya database pixel berapa sih database pixel kita ada 1000 2000 atau 30.000 atau bahkan 100.000 ya tergantung dari traffic yang yang datang di toko kita oke saya kira teman-teman sudah paham ya nanti saya akan ajarkan bagaimana cara setting pixelnya di website-nya jadi ini pastikan teman-teman sudah punya website ya oke cukup sekian baik teman-teman terima kasih sudah nonton video ini disini saya akan bahas tentang fitur facebook ads nah disini banyak sekali fitur facebook ads yang sering kita pakai namun ini yang paling canggih yang saya akan bahas yang paling canggih yang paling sering kita pakai saat beriklan nah apa saja sih fiturnya silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai oke yang pertama ada yang namanya audience insight melalui audience insight ini kita akan dibantu untuk mereset target market kita ya jadi fitur ini gratis disediakan oleh facebook untuk mereset target market yang kita inginkan berdasarkan umurnya jenis kelaminnya interestnya hingga kompetitor yang aktif beriklan di facebook jadi kita bisa tahu ternyata ini brand besar brand besar atau kompetitor kita yang bisa di target saat ngiklan ya ini sangat detail sekali yang diberikan sama facebook bahkan dari segi umurnya yang spesifik bisa didapatkan kemudian berdasarkan halaman ya halaman yang paling yang paling populer saat ini atau bisa juga berdasarkan berdasarkan hasil pencarian di facebook jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari audience insight ini nanti teman-teman saat ngiklan bisa berkunjung ke audience insight itu fiturnya memang gratis disediakan sama facebook tinggal kita manfaatkan untuk riset jadi sebelum kita ngiklan silahkan riset dulu target market marketnya di audience insight ini yang kedua ada yang namanya fitur retargeting jadi kita mentarget ulang orang-orang yang sudah mengunjungi halaman kita atau toko online kita jadi siapapun yang sudah berkunjung di toko online kita kita bisa mentarget ulang iklan ya misalnya ada sudah ada 2000 orang yang sudah berkunjung di halaman saya tapi baru misalnya baru seratusan yang beli nah saya ingin selebihnya ini yang belum order melihat iklan saya lagi maka saya bisa membuat iklan khusus kepada orang-orang yang sudah mengunjungi iklan saya dan belum beli nah ini namanya fitur retargeting ataukah ada 2000 atau 10.000 orang yang nonton video saya saya sudah mengiklankan sebuah video promosi di facebook dan ada misalnya 10.000 orang yang sudah nonton nah itu kita bisa meniklangkan khusus kepada orang yang sudah menonton video kita ya jadi ini sangat tertarget karena mereka sudah mengunjungi halaman kita atau toko online kita atau sudah menonton videonya orang yang sudah nonton video berarti mereka sudah tahu dengan produk teman-teman mereka sudah kenal ya tinggal bagaimana kita mentarget ulang mengedukasi sehingga nantinya mau beli dengan produk kita itu fitur yang yang namanya retargeting nah ada yang namanya fitur pixel nah fitur retargeting ini bisa berfungsi ketika fitur pixel kita berfungsi dulu jadi pastikan kita sudah memasang yang namanya fitur pixel di website kita misalnya teman-teman sudah punya toko online atau website silahkan pasang dulu pixelnya kalau tidak punya web tidak jadi masalah istilahnya ini pilihan kalau teman-teman sudah punya website silahkan pasang pixelnya kalau belum punya silahkan pakai yang ada dulu misalnya teman-teman tinggal maksimalkan whatsapp atau messenger untuk crossing seperti itu jadi fitur pixel ini bisa berfungsi ketika teman-teman sudah ada website atau toko online nanti ada kodenya diambil dari facebook kemudian kita tanam di website kita jadi setiap orang ini fungsinya fungsinya ini untuk merekam data pixel orang yang berkunjung di website kita jadi kalau misalnya teman-teman sudah berkunjung di toko online saya atau website saya di online trainer.id atau dimanapun itu itu akan terekam data teman-teman saya bisa men-target ulang atau teman-teman bisa sudah berkunjung di marketplace di tokopedia atau bukalapak itu data kita terekam di situ nah ketika bukalapak mau buat iklan kita bisa dijangkau iklannya oke seperti itu caranya nah ini lagi ada fitur targeting nah dengan targeting ini kita bisa men-target berdasarkan lokasi berdasarkan umurnya misalnya teman-teman mau men-target iklan khusus orang yang menggunakan facebook dan tinggal di lokasinya tertentu misalnya di khusus lokasi khusus di kota Jakarta misalnya jadi di luar Jakarta itu tidak melihat iklan kita ini cocok buat teman-teman yang sudah punya usaha offline atau toko offline mau diiklankan mau dipromosikan di facebook tinggal pasar lokasinya nanti facebook akan menayangkan iklan kita sesuai dengan lokasi itu nah itu yang pertama kemudian yang kedua ada umur nah umur ini kita bisa target berdasarkan umur yang kita inginkan misalnya target market anda umur 18 sampai 25 itu bisa disetain secara spesifik atau umur 25 sampai 35 ya tergantung dari target market kita kemudian jenis kelamin apakah jenis kelamin perempuan atau laki-laki itu bisa dipilih atau bahkan dua-duanya demografinya juga kemudian minatnya orang ini minatnya apa kemudian perilakunya jadi kita bisa men-target berdasarkan perilakunya atau dia menggunakan hp apa dia login facebook menggunakan hp xiaomi ataukah dia menggunakan hp iphone atau dia menggunakan hp apa lagi hp oppo misalnya atau samsung misalnya teman-teman jual aksesoris hp itu bisa ditarget saya mau iklan saya ditarget untuk khusus orang yang menggunakan hp samsung itu bisa diatur jadi ini sangat ter-target sekali ketika kita bisa memahami yang namanya settingan facebook ads ataukah misalnya teman-teman mau men-target orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah itu juga bisa ataukah berdasarkan bulan kelahiran misalnya teman-teman mau meniklankan orang yang akan bulan tahun bulan Mei atau bulan April itu bisa juga ditarget jadi ini sangat detail sekali silakan teman-teman kembangkan ilmunya untuk belajar facebook ads oke ini ada yang namanya custom audience jadi custom audience ini fungsinya ketika kita sudah punya database ya misalnya database email atau nomor telpon kita bisa mentargetkan iklan di facebook ads jadi misalnya teman-teman sudah ada databasenya ada sekitar 2000 ya atau nomor telponnya itu bisa kita masukkan kita inform ke facebook nanti facebook akan mencarikan ya orang yang memiliki email atas nama email ini atau nomor telponnya didaftarkan di facebook jadi sangat sangat tertarget karena mereka sudah beli ya mereka sudah mengenal kita mereka sudah tahu ya dengan produk kita tinggal kita edukasi lagi di facebook ya itu pastinya custom audience kemudian orang yang sudah nonton video kita bisa juga ditarget ulang berdasarkan custom audience yang kita punya jadi di facebook ads itu kita lebih membangun sebuah database jadi semakin banyak database kita semakin bagus ya oke ini ada yang namanya fitur look like audience ini fitur yang paling saya suka sebenarnya karena kita bisa mengumpulkan banyak audience misalnya teman-teman sebelumnya sudah punya database ya ini berhubungan dengan custom audience ya misalnya custom audience kita ada seribu database kita ada seribu saya mau mencari orang-orang yang mirip dengan custom audience saya di facebook jadi mereka custom database saya ini ada seribu mereka sudah membeli produk saya mereka sudah membeli semua produk saya dan saya mau menyuruh facebook untuk mencari minimal 1% dari database saya ya cuman teman-teman bayangkan dengan adanya fitur look like audience ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan target market yang spesifik ya jadi sangat sangat canggih sekali dengan adanya fitur audience ini kita kita tidak perlu lagi bingung target siapa ya mau database nya kemana diarahkan karena dengan adanya look like audience ini database kita bisa terkumpul secara tertarget oke saya kira teman-teman sudah mulai paham tentang fitur-fitur facebook ads itu sendiri nanti saya akan jelaskan melalui video-video yang lebih detail lagi oke semoga bermanfaat silahkan dipelajari oke di video ini saya akan bahas tentang faktor penentu keberhasilan iklan jadi sebelum kita masuk di hal teknisnya kita akan bahas dulu apa saja sih yang memang harus kita pahami sebelum beriklan harus dipersiapkan secara matan sebelum teman-teman beriklan nantinya oke yang pertama produk jadi kalau produknya teman-teman bagus itu bisa terjadi konversi yang bagus juga tapi kalau jelek atau tidak menarik itu juga akan bermasalah nantinya jadi jangan salahkan iklannya tapi teman-teman harus evaluasi dulu produknya produknya apakah bagus atau tidak apakah diterima sama market atau tidak apakah banyak memberikan solusi ke market kita atau hanya sekedar produk yang biasa saja jadi ini sangat betul-betul harus diperhatikan sebelum iklan apakah harganya mahal atau terjangkau ataukah harganya memang sama dengan produk yang lain ini hal-hal yang sensitif seperti ini harus diperhatikan soal harga soal kualitas soal packing barang itu akan menentukan keberhasilan iklan kita nantinya oke yang kedua targeting yang bagus jadi kita harus men-target orang-orang yang memang betul dengan butuh dengan produk kita makanya ada beberapa video yang saya bahas tentang targeting kemudian saya juga ajarkan bagaimana cara riset produk jadi teman-teman tinggal perhatikan caranya oke yang ketiga gambar iklan nah teman-teman harus perhatikan gambar iklannya ini salah satu penentukan keberhasilan iklan kita karena iklan yang berbicara iklan yang berbicara iklan yang menarik orang untuk berhenti membaca copywriting kita kalau gambar iklan kita kurang menarik kurang memberikan perhatian ke audiens kita maka akan lewat iklan kita begitu saja di berandanya tapi kalau menarik maka dia akan berhenti penasaran dan membaca copywriting iklan kita dan melakukan interaksi di situ ya misalnya dia berkomentar dia melakukan like atau dia langsung chat di whatsapp atau di messenger oke kemudian kita harus belajar tentang ilmu closing jadi sebelum teman-teman betul-betul iklan pahami dulu ilmu closingnya saya sudah siapkan beberapa ebook juga tentang ilmu closing itu teman-teman bisa pelajari ya ilmu closing di whatsapp dan dimanapun itu harus dipahami ya terutama saat chatin dengan pembeli itu yang teman-teman harus dalami dulu sebelum iklan karena nantinya akan banyak leads yang masuk akan banyak chat yang masuk sehingga betul-betul kita harus layani dengan baik ya ini ini yang sering terjadi yang namanya rugi karena banyak yang masuk banyak chat yang masuk tapi tidak tidak pintar menanganinya tidak tahu cara closingnya sehingga iklannya boncos rugi dan akhirnya menyalahkan facebook padahal facebook itu ya facebook itu berhenti cuman sampainya cuman di traffic jadi facebook itu tugasnya untuk mendatangkan traffic saja tugas kita adalah closing jadi facebook tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada hubungannya mau closing atau tidak itu urusan kita urusan cs kita atau siapapun yang yang membalas chat di whatsapp itu urusan kita bukan urusan facebook jadi harus betul-betul pelajari ilmu closing dulu lalu kemudian ilmu follow up nya leads yang masuk leads yang masuk itu tidak semua tidak 100% langsung beli ya misalnya hanya 1-2 orang yang langsung transfer tapi masih banyak yang belum transfer nah tugas kita bagaimana caranya supaya mereka beli ya mereka memutuskan beli makanya teman-teman harus belajar tentang ilmu follow up juga bukan hanya ilmu closing tapi ilmu follow up kemudian terakhir adalah faktor yang paling harus teman-teman pahami yaitu doa jadi sebelum kita ngiklan saat kita ngiklan ya banyak-banyak berdoa ya setelah teman-teman saat teman-teman ngiklan ya baca bismillah semoga bagus semoga maksimal itu salah satu energinya juga ya jadi harus banyak berdoa juga supaya teman-teman iklannya berjalan dengan bagus banyak yang closing karena Allah lah yang menentukan ya Allah lah yang mengiring orang-orang untuk mau transfer mau beli ya jadi jangan cuma fokus belajar tentang cara teknis iklan ya cara cara beriklan cara ilmu closing atau follow up nya tapi teman-teman harus banyak istiarnya juga oke untuk video ini cukup sekian jadi teman-teman harus pelajari beberapa poin ini kalau sudah merasa matang sudah merasa siap untuk beriklan silahkan masuk di hal praktek ya kalau belum siap silahkan benahi dulu jangan sampai gara-gara ini gara-gara hal ini iklan teman-teman kurang maksimal ya karena ini saya yakin sangat menentukan ya sangat menentukan keberhasilan iklan kita ke depan percuma target market kita cocok kalau kepenting kita jelek kalau gambar kita jelek ya percuma juga ya yang di atas ini yang ketiga ini targeting gambar kepenting bagus tapi ilmu closing kita dan follow up nya kurang bagus ya jadi harus sama-sama siap sama-sama matang ilmunya sebelum teman-teman bertempur oke semoga bermanfaat oke teman-teman di video ini kita akan belajar tentang setting facebook pixel jadi sebelum teman-teman fokus iklan kita setting dulu facebook pixel nya ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ini sangat penting buat teman-teman yang sudah punya website harus atur pixel nya kenapa karena kalau kita tidak atur pixel maka kita tidak bisa merekam jejak orang yang sudah berkunjung di website kita atau toko online kita makanya teman-teman harus pasang kode pixel ya jadi ini khusus buat teman-teman yang sudah punya website kalau belum punya website di abekan saya dulu ya nanti kalau sudah punya website baru pasang pixel karena sangat rugi pokoknya rugi sekali buat teman-teman yang sudah punya website lalu tidak dipasangi pixel dan sering iklan ya apalagi kalau iklan nya sudah traffic nya sudah banyak lalu tidak ada data pixel nya itu sangat rugi ya jadi saya sudah jelaskan juga tentang apa sih keunggulannya ketika kita menggunakan pixel kalau kita berhasil mengoptimasi pixel kita karena pixel ini adalah database ya jadi database itu bukan hanya grup whatsapp bukan hanya channel telegram bukan hanya grup facebook bukan hanya data email ataupun followers instagram atau facebook tapi salah satunya pixel ya jadi database itu berupa pixel juga jadi ketika kita fokus membangun pixel itu enak sekali sebenarnya karena orang yang sudah berkunjung itu ya orang yang sudah berkunjung di toko online kita mereka sudah kenal mereka sudah tahu oh ternyata ada toko ini namanya ini nah dengan adanya jejak rekam ya kita rekam jejaknya setiap aktivitasnya di website kita kita bisa tahu bilang oh ini dia hanya melihat produk dia sudah add to car dia sudah melakukan metode pembayaran dia sudah konfirmasi pembayaran jadi kita bisa tahu sedetail itu misalnya di toko offline ya toko offline kan ada namanya cctp ya kalau di facebook itu ada namanya pixel nah dengan pixel ini akan menjadi cctp kita di toko online jadi kenapa kalau misalnya teman-teman sering berkunjung di website misalnya berkunjung di tokopedia atau di bukalapak atau dimanapun itu tiba-tiba muncul iklan yang iklannya yang serupa ya atau teman-teman sudah melihat produknya ya misalnya teman-teman melihat produk sepatu tiba-tiba ada iklan yang sepatu mirip yang lain yang jelasnya mirip dengan sepatu yang pernah kita lihat karena itulah facebook pixel yang bekerja sudah disetting sama pihak pokok online secara otomatis jadi begitu teman-teman berkunjung dan tidak tidak melakukan pembelian maka pixel akan mengikuti kita buka facebook dia muncul iklannya lagi buka instagram muncul lagi iklannya pokoknya dia selalu mengikuti kita makanya sangat penting buat teman-teman untuk meningkatkan konvensi penjualannya ya karena pixel ini ya data pixel ini dia bagiannya dia sudah world market ya jadi bukan lagi cool market tapi dia sebagai world market tinggal kita edukasi ya kita follow up lagi untuk menjadi hot market kita ya oke saya kira teman-teman sudah paham tentang begitu pentingnya yang namanya pixel ya nanti saya akan jelaskan bagaimana pasang pixelnya bagaimana mengambil kodenya kemudian pasang di website kita dan fitur atau peluji apa sih yang sekiranya bisa kita pakai ya oke kita masuk di facebook ya oke kemudian buat iklan oke oke sebelum kita ini sebelum kita pasang pixel ada satu ada satu aplikasi atau apa namanya aplikasi dari google chrome nah itu yang kita install ya itu yang kita install untuk menandai bahwa pixel kita sudah aktif atau belum ya oke saya perlihatkan ada yang namanya oke tunggu dulu ya ini ada yang namanya facebook pixel helfer ya oke kita cek nah itu teman-teman download dulu facebook pixel helfer ya ini oke teman-teman download dulu ini ya install di google chrome nya install ini fungsinya untuk melihat apakah pixel kita sudah berfungsi sudah bekerja atau belum ya oke jadi teman-teman bisa install dulu ini kan sudah terpasang ya sudah terpasang di chrome saya kalau misalnya teman-teman belum pasang silahkan download dulu ikuti saja ikuti saja petunjungnya dari ini di google chrome ya oke kalau misalnya sudah di install itu akan muncul kode atas seperti ini facebook pixel helfer itu kalau misalnya teman-teman mau cek apakah pixel nya sudah aktif ini akan jadi warna biru ya setiap teman-teman buka websitenya sendiri akan warna biru disini oke saya berikan contohnya oke saya buka web ini ya oke ini ini tandanya kalau pixel ini berfungsi kan ini jadi warna biru ya oke kita lihat nah ini sudah berfungsi nah kalau misalnya teman-teman sudah pasang pixel dan pengunyunya sudah ada tapi tidak belum aktif berarti cek dulu di pixel nya apakah benar atau tidak karena kalau misalnya sudah benar berarti seharusnya ini jadi tanda biru ya ini kalau begini belum berarti belum terpasang ya jadi tes dulu nanti oke bagaimana cara mengambil kode pixel oke teman-teman silahkan buka pengelola iklan di pengelola iklan ini ada yang namanya pixel oke ini ya teman-teman perhatikan klik ini pixel jadi pastikan download dulu yang saya berikan tadi facebook pixel hilver download dulu ya oke ini kalau misalnya teman-teman baru buka pixel petunjuknya seperti ini teman-teman bisa melihat apa namanya penduannya disini lacak aktivitas situs website tingkatkan laba anda dari beriklan jangkauan pelanggan baru dan yang ada jadi kita bisa menjangkau pelanggan kita yang baru dan yang yang akan datang nantinya jadi setiap orang yang berkunjung di toko online kita kita bisa merekam jejaknya ya oke cara pasang pixelnya buat ini buat pixel klik oke teman-teman tinggal buat nama pixelnya apa ini biasanya sesuai dengan nama facebook kita oke kita buat oke nah facebook akan memberikan kita kode khusus kode itulah yang kita pasang di website ini pasang pasang sendiri kode secara manual oke lalu teman-teman copy ya inilah yang kita copy tinggal klik copy copy baru kita berkunjung di website nah ini ada namanya insert header folder ya jadi insert header ini teman-teman install dulu ya kemudian paste lah copy pixel tadi ya ini teman-teman copy baru paste disini ya paste scriptnya ya yang sudah di copy setelah dipaste scriptnya disini kemudian teman-teman save setelah di save teman-teman bisa melihat seperti ini apakah apakah sudah ada tanda biru ya sudah ada tanda biru kalau sudah ada berarti itu sudah aktif nah ini nama nama pluginnya ya insert cara pasang plugin itu silakan teman-teman di bagian plugin seperti ini pasang plugin oke teman-teman bisa tambahkan baru tambahkan baru carilah carilah plugin yang tadi yang insert header tadi cari disini ya insert oke setelah teman-teman dapatkan barulah install ya kalau sudah didapatkan install setelah di install tunggu oh ini ya jadi teman-teman pasang dulu ini kan sudah terpasang ya sudah terpasang berarti teman-teman tinggal pasang misalnya ini kita pasang oke kita pasang dulu ini contohnya ya tapi yang aslinya itu ini ya insert headers pasang dulu seperti ini kita pasang kemudian teman-teman aktifkan nah kalau sudah aktif akan muncul di bagian pengaturan ya akan muncul di bagian pengaturan lalu teman-teman nah setelah dipasang aktifkan ini ada tombol aktifkan setelah teman-teman aktifkan maka akan muncul di bagian pengaturan seperti itu nah setelah muncul barulah teman-teman pasang kode yang tadi ya ini copy baru paste di sini setelah dipaste save nah setelah di save kita lihat dulu di sini apakah sudah aktif atau belum kalau sudah tanda biru ya sudah tanda biru berarti sudah aktif kalau masih warna begini berarti belum aktif ya itulah pentinya facebook helper ini untuk menandai apakah pixel kita sudah aktif atau belum ya gitu caranya oke saya kira teman-teman sudah paham ya jadi copy dulu ini baru pasang di website setelah setelah itu maka teman-teman bisa melihat aktivitas pixel kita di sini berapa pengunjung satu hari dua hari tiga hari berapa yang sudah berkunjung di website kita makanya serin-serilah share sesuatu di website kita buat artikel yang sesuai dengan produk kita misalnya teman-teman yang jualan hijab bisa buat artikel yang berhubungan dengan hijab ya misalnya tips pakai hijab syari ataukah tutorial hijab ataukah misalnya teman-teman yang yang jualan buku misalnya buat review tentang buku tersebut kemudian buat dalam satu artikel upload di website-nya nah baru itu iklankan di social medianya jadi setiap orang yang berkunjung di situ barulah kita target iklan karena yang sudah berkunjung maka itulah target market kita jadi saran saya fokuslah teman-teman mendatangkan seribu traffic pertama seribu traffic pertama itu bisa kita look like audience bisa kita look like audience lalu kemudian itulah yang kita olah secara terus-menerusan yang kita target iklan jadi tidak perlu lagi bingung siapa target market kita karena sudah ada jadi kita buat custom audience setelah buat custom audience misalnya kita sudah punya website sudah punya pixel pixel ini kita buat custom audience atau teman-teman sudah buat artikel seperti ini misalnya buat artikel seperti ini lalu kita buat yang namanya custom audience jadi copy link ini baru kita buat custom audience kita kita mau target khusus orang yang sudah baca artikel saya ada misalnya sudah ada seribu yang berkunjung di membaca artikel saya saya mau buat custom audience dari seribu itu kemudian buat look like audience jadi misalnya seribu itu akan menjadi 1 juta lebih itulah yang kita target karena facebook akan mencari orang-orang yang serupa makanya ini penting sekali buat teman-teman yang install pixel nah di video-video yang lain sudah saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan traffic bagaimana caranya membuat look like audience membuat custom audience sudah saya jelaskan jadi khusus video ini kita bahas dulu tentang pixel kita pasang pixelnya dulu setelah teman-teman pasang barulah mulai iklan seperti itu jadi sangat rugi buat teman-teman yang sudah sering iklan sudah punya website lalu tidak pasang pixel sangat rugi karena database kita hilang begitu saja kita tidak bisa mendapatkan orang yang sudah berkunjung di website kita seperti itu jadi mulai sekarang pasanglah pixelnya yang sudah punya website yang belum punya website usahakan sudah punya dulu buat website tidak terlalu mahal lagi juga investasi kita jadi jangan jangan pelilang untuk investasi untuk bisnis masing-masing oke untuk video ini cukup sekian semoga bermanfaat baik teman-teman di video ini saya akan bahas tentang langkah-langkah membuat iklan facebook ads jadi sebelum kita ngiklan langkah baiknya teman-teman siapkan dulu apa saja sih yang harus di diperhatikan atau dipersiapkan saat atau sebelum kita ngiklan di facebook jadi yang pertama itu siapkan dulu budget iklannya ini sudah jelas ketika kita mau ngiklan ke facebook silahkan isi dulu saldonya atau transfer dulu saya sudah buatkan videonya khusus bagaimana mentransfer atau mengisi saldo kita di facebook ads silahkan diisi dulu sebelum kita ngiklan jadi tidak jadi masalah kalau misalnya teman-teman ngiklan mengisi saldo hari ini lalu dipakai beriklan 5 hari atau 1 minggu depan tidak jadi masalah tidak akan hangus jadi tidak mesti transfer hari ini langsung kita ngiklan tidak mesti tergantung dari teman-teman kapan mau ngiklan oke yang kedua kita siapkan fansfake atau halaman bisnis jadi teman-teman siapkan dulu fansfake nya saya sudah jelaskan juga bagaimana cara membuat fansfake atau halaman bisnis jadi teman-teman tidak akan bisa membuat iklan tanpa menggunakan fansfake jadi kita bukan iklan di facebook personal kita tapi kita menggunakan fansfake fansfake itu teman-teman buat baik atas nama pribadi atau ke atas nama bisnis atau ke atas nama produk atau atas nama brand jadi tergantung teman-teman mau pakai apa nah tapi saran saya silahkan gunakan nama brand ini kan berhubungan dengan branding juga karena nantinya iklan kita itu tayang berdasarkan dari fansfake kita nanti akan muncul nama fansfake kita kemudian ada tulisan bersponsor teman-teman pasti tahu sudah sering iklan seperti fansfake Tokopedia Bukalapak itu nama brand silahkan teman-teman buat dulu nah yang ketiga siapkan target marketnya sebelum iklan catat dulu ya catat dulu baik-baik siapkan target market teman-teman siapa sih target marketnya yang mau ditarget nanti ya misalnya dari segi umurnya jenis kelaminnya kemudian lokasinya kemudian minatnya demokrafinya pokoknya dicatat semua kenapa karena kalau saat iklan kita biasanya tidak fokus ya makanya kita siapkan dulu siapkan dulu target marketnya sebelum teman-teman setting iklannya jadi saat setting kita tinggal masukin ya tinggal di input karena sudah ada data kita sebelumnya kita sudah reset sebelumnya nah yang keempat siapkan gambar atau copywritingnya nah ini juga sangat perlu silahkan desain dulu bagaimana membuat gambarnya ya teman-teman siapkan gambarnya dulu yang mau diiklankan gambar produknya atau gambar apapun itu saya akan disiapkan dulu kemudian copywritingnya yang berhubungan dengan gambar copywriting ini silahkan dibuat sebagus mungkin ya yang kelima siapkan web atau landing pack nah buat anda yang sudah punya website silahkan siapkan dulu landing packnya ya silahkan gunakan pakai Elementor atau pakai landing pro atau pakai landing press itu jenis-jenis landing pack ada yang berbayar ada yang gratis tapi saya sarankan pakai yang berbayar karena kita cuma sekali bayar tapi bisa dipakai selamanya landing pack yang saya pakai itu belinya 2 tahun yang lalu tapi saya saya masih pakai sampai sekarang ya ini investasi juga kita beli sekali tapi bisa dipakai selamanya yang belum punya website tidak usah bingung tidak usah pusing tidak usah galok karena ada solusinya kita pakai yang lain saja kita pakai misalnya whatsapp kita pakai messenger bisa atau video bisa ya dan yang terakhir siapkan whatsapp untuk chatting jadi teman-teman walaupun pakai website jangan lupa siapkan whatsappnya untuk chatting ya ini sangat penting untuk closing nantinya nah disini teman-teman akan berperan sebagai admin ya kalau misalnya belum ada adminnya maka tentu harus belajar tentang teknik closing bagaimana melayani leads yang masuk sehingga bisa closing yang tidak closing bagaimana caranya supaya kita bisa follow up di hari-hari berikutnya jadi pokoknya setiap leads yang masuk kita harus follow up sebaik mungkin harus layani sebaik mungkin sehingga terjadi yang namanya closing karena percuma juga iklan kita sudah jalan banyak leads yang masuk tapi tidak ada yang closing berarti jangan salahkan facebooknya tapi silahkan berbenar diri dulu ya karena ini yang paling penting adalah ilmu closingnya atau ilmu chattingnya bagaimana chatting di whatsapp bagaimana melayani leads yang masuk oke saya kira untuk langkah-langkah membuat iklan facebook ads yang harus teman-teman persiapkan cukup ini ini yang paling penting yang intinya walaupun banyak hal-hal yang lain tapi yang paling penting cuma 5 poin ini 6 poin ini yang paling penting silahkan disiapkan kemudian teman-teman silahkan langsung praktek oke semoga bermanfaat baik di video ini saya akan sharing kepada anda tentang struktur iklan facebook ads bagaimana struktur iklan facebook ads yang sesungguhnya supaya teman-teman ketika iklan sudah tahu arahnya ini campaign apa maksudnya adset apa maksudnya kemudian ad jadi inilah struktur iklan facebook ads nanti teman-teman akan berhadapan langsung ads managernya atau dashboardnya ketika iklan nah ini saya berikan gambarannya dulu kepada teman-teman jadi yang pertama itu ada campaign yang pertama ada campaign kemudian di bawahnya campaign ada yang namanya adset jadi di campaign ini ada beberapa objektif ya kita menentukan traffic apakah iklan kita untuk traffic atau nonton video atau interaksi atau untuk membangun brand jadi di bagian camping ini untuk menentukan goal iklan kita ke depan nah setelah ditentukan maka kita akan masuk di bagian adset ya atau setting iklan nah disini kita setting targetingnya audiensnya bagaimana umurnya jenis kelaminnya lokasinya kemudian budgetnya targetingnya placementnya jadi disinilah fungsinya nanti untuk mengedit semua hal yang berkaitan dengan iklan kita jadi di bagian adset ini jantunya ya oke setelah bagian adset di bawahnya ada yang namanya ad atau iklan ya disini kita akan setting bagian gambar video atau link atau text atau pixel di bagian iklan jadi ini bagian format iklan kita nantinya jadi bagaimana menghubungkan fanspage kita dengan ads manager ads managernya ketika mau menjalankan iklan ya bagaimana cara mengupload gambar kalau misalnya teman-teman pakai gambar bagaimana upload videonya bagaimana pasang linknya bagaimana pasang textnya atau copywritingnya nah di bagian inilah kita tentukan setelah itu teman-teman bisa menjalankan iklannya dan pastikan saldonya sudah diisi ya itu yang paling penting nah ini sama ketika teman-teman memahami struktur iklan di perusahaan ya jadi anggap saja ini ada direkturnya jadi direktur ini akan menentukan merancang goal perusahaan kita ke depan nah setelah dirancang sama direktur ini ada bagian manager ya ada bagian manager manager inilah yang mengarahkan karyawan-karyawan yang lain ini staff-staffnya misalnya ini staff jadi dalam dalam satu direktur bisa di bawahnya ada manager ya bisa ada dua manager misalnya ada manager keuangan ada manager marketing ada manager apa lagi untuk SDM-nya ya kemudian di bawahnya ada masing-masing staff-nya misalnya ada staff yang bagian keuangan marketing-nya nah disinilah tugasnya marketing bagaimana bagaimana memasarkan produk kita ya jadi ini kita modal gambar video nah tugas marketing-nya staff marketing-nya membagikan browser tersebut kalau misalnya di perusahaan kan yang bergerak itu bukan bukan direkturnya atau manajernya tapi staff-nya yang dibawa yang bergerak membagikan browser-nya di jalan atau di lampu merah ya nah sama seperti ini jadi campaign ini atau direkturnya ini akan menentukan goal iklan kita ke depan kalau disini sudah mulai kacau ya maka di bawahnya juga akan mengikut ya jadi sangat disayangkan sekali kalau teman-teman mengabaikan struktur iklan seperti ini jadi campaign yang sangat menentukan goal iklan kita ke depan kalau goal kita iklan goal iklan kita ke depannya salah maka otomatis yang lain juga mengikut salah makanya tentukan dulu di awal apakah Anda ingin mendatakan traffic nonton video atau untuk membangun brand ya ataukah teman-teman mau mengiklankan talk offline-nya nah itu beda juga ya kemudian di bawah ada yang bagian manager nah bagian manager ini akan membagikan ya atau membuat tugas masing-masing kepada staffnya di bawah ya jadi manager ini menentukan berapa banyak yang kita akan keluarkan ya kapan kita action siapa target market kita ya dimana tempatnya ya dimana tempatnya kita ngiklan dimana kita bagi brosur di lampu merah atau dimanakah atau di pameran misalnya jadi manager ini akan menentukan setelah menentukan maka yang action itu adalah bagian staffnya di bawah oke nah seperti itu caranya oke saya berikan gambaran lagi kepada teman-teman ya dalam satu campaign itu dalam satu campaign kita bisa membuat dua ad set jadi misalnya ini traffic kita membuat bisa membuat beberapa ya beberapa ad set di dalamnya jadi bukan cuman dua ini cuman saya berikan gambaran ya bukan cuman dua bisa tiga atau empat tergantung dari teman-teman mau ngiklan bagaimana ya ini misalnya kalau teman-teman testing ya iklan satu iklan dua iklan tiga sampai lima bisa buat seperti ini nah di bawahnya ad set kita bisa membuat format iklan gambar video beberapa ya bisa sampai puluhan lah jadi misalnya satu satu targeting ini satu tempat ya satu budget kita mau bagi-bagi ya bagi-bagi beberapa tempat atau bagi-bagi iklan dalam satu iklan itu gambarnya beda ya iklan yang kedua beda lagi gambarnya iklan ketiga beda lagi ataukah teman-teman mau testing mana gambar yang paling bagus mana mana copywriting yang bagus itu yang dikembangkan nah bisa testi seperti itu oke makanya teman-teman kalau biasanya dapat iklan itu biasanya muncul beberapa iklan misalnya teman-teman sudah nonton video yang satu biasanya tidak lama kemudian ada lagi iklan yang serupa yang mirip itu hasil testingnya nah namanya testing kita mau lihat mana yang bagus mana yang jelek nah yang bagus kita kembangkan kita lanjutkan kemudian yang jelek kita buang memang perlu adanya testing ya dengan testing ini kita bisa tahu iklan iklan yang jelek yang mana iklan yang berhasil yang mana ya tapi pastinya teman-teman di awal butuh budget yang cukup untuk testing karena dengan testing kita bisa mengeluarkan beberapa budget iklan misalnya iklan 1 testing 1 biaya iklannya 50 ribu 2 50 ribu lagi itu sudah 100 ribu itu beda-beda nah kalau sudah menjalankan 5 iklan teman-teman tinggal klikkan saja ya oke itu yang namanya struktur iklan facebook ads nanti soal praktiknya saya akan memperlihatkan langsung kepada teman-teman terutama dari settingan audiensnya atau targetinya berdasarkan umurnya lokasinya dan sebagainya kemudian saya akan mengajarkan juga bagaimana cara pasang gambar atau video ya tergantung dari iklan teman-teman nanti oke untuk video ini cukup sekian semoga bermanfaat baik teman-teman di video ini saya akan melanjutkan materinya kita akan masuk di bagian format iklan setelah kita belajar tentang targeting bagaimana targetingnya kemudian penempatannya bagaimana bagaimana cara mengedit penempatan kemudian anggaran dan jadwal iklan kita sudah disetting juga nah sekarang di video ini saya akan melanjutkan di tahap berikutnya jadi struktur facebook itu pertama ya ada campaign kemudian set iklan kemudian iklan jadi disini kita akan mengedit format iklan kita jadi setelah teman-teman edit semua ini setelah disetting semuanya sesuai dengan target marketnya sekarang kita akan masuk di bagian format iklan ya format iklan ini ada klik lanjutan lanjutkan kita akan lanjutkan di tahap yang terakhir ya setelah kita menambahkan saldo ya artinya iklan kita sudah siap tayang maka disinilah proses akhirnya ya oke kita tunggu sampai muncul jadi pastikan teman-teman sudah buat fansfag dulu saya sudah ajarkan caranya bagaimana cara membuat fansfag karena kita tidak akan bisa ngiklan tanpa ada fansfag jadi harus ada fansfagnya dulu sebelum kita ngiklan oke kita akan perhatikan oke nah disini yang pertama ini ada fansfag atau halaman facebook jadi pastikan teman-teman sudah buat fansfag atau halaman facebook itu akan muncul secara otomatis disini ini ada nama fansfag saya akan muncul secara otomatis ya jadi ada beberapa pilihan atau misalnya teman-teman sudah buat fansfag yang banyak ya ada beberapa fansfagnya itu bisa diganti disini ya bisa diganti ya teman-teman tinggal klik lalu kemudian ada materi iklan nah disini nah disini materi iklan kita akan masukkan foto ya atau gambar ya oke pilih postingan kalau pilih postingan berarti postingan yang sudah kita posting di fansfag bisa diklankan ya oke pilih postingan nah ini postingan yang sudah saya posting di fansfag saya sebelumnya itu bisa kita iklankan jadi kalau misalnya teman-teman mau iklan bisa dulu bisa posting dulu di fansfagnya ya bisa posting materi iklan baru nanti tinggal dimasukkan atau dipilih yang mana mau diklankan tapi kalau misalnya teman-teman mau buat yang baru tinggal tambahkan ya tambahkan disini buat iklan baru oke ini ada postingan jadi teman-teman tinggal buat postingan disini buat bahasa promosinya yang baik yang bagus yang menarik disini lalu bisa menambahkan foto ya tambahkan foto atau video yang mau diiklankan ya tinggal tambahkan dari laptopnya masing-masing oke kita unggah video atau fotonya jadi pastikan sudah siapkan foto ya atau video tergantung mau iklan foto atau video nah siapkan dulu sebelum iklan ya oke misalnya kita masukkan gambar yang sebagai contoh ya oke kita pilih yang mana yang ini ya oke nah ini ada pemberitahuan dari facebook ya orang yang cenderung lebih banyak berinteraksi saat anda menambahkan tes ke postingan jadi kita harus menambahkan tes dulu misalnya ini kita misalnya mau iklan buku ya dalam buku ini oke 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 kita coba Buat postingan Jadi teman-teman tinggal selesaikan saja Produknya Oke bisa buat seperti ini Kemudian Tambahkan link Bisa tambahkan link Atau kontaknya disini Jadi tergantung dari teman-teman Bahasa promosinya bagaimana tinggal diselesaikan saja Oke Kita bisa upload beberapa gambar Beberapa gambar bisa di upload disini Kemudian setelah kita tambahkan Bahasa iklannya atau copywritingnya Serta gambarnya Tinggal diterbitkan Oke Nah ini contoh iklan kita Di Facebook Nanti iklan kita akan tayang seperti ini Ini contohnya Kemudian Kita bisa mengubah gambarnya juga Oke Ini Tombol actionnya bisa dirubah Ini kan ada pesan Kirim pesan Bisa kita Rubah juga beli sekarang misalnya Dan pastikan URL Websitenya bisa dipastikan disini Atau apapun itu Bisa dipastikan disini Atau whatsappnya bisa dipastikan Oke Seperti itu Nah Kalau misalnya teman-teman mau pasang pixel Bisa pasang pixelnya Diaktifkan Oke cukup Itu saja yang kita setting Sudah bisa dijalankan iklannya Ini iklan jenis interaksi Atau adjustment Nanti juga akan Saya buatkan video Demo dari masing-masing jenis iklan Iklan carousel Iklan video Iklan traffic Dan lain sebagainya Supaya teman-teman Ada gambaran Ada bayangan Ketika mau iklan Oh ternyata Untuk iklan ini sangat bagus Oh iklan ini Bagusnya pakai video Jadi masing-masing ada Kelebihannya Ya video Atau gambar Atau carousel itu Bagus semua Ya Bagus semua Nanti teman-teman bisa tes Mana yang paling Menarik Mana yang paling menguntungkan Menurut teman-teman masing-masing Itu yang Itu yang dilanjutkan Ya Oke Cukup sekian Untuk video ini Ya saya ulangi lagi Masukkan identitasnya disini Materi iklannya Kemudian Pixel bisa dipasang Bisa juga tidak Tergantung Kalau pixelnya Mengarahnya ke website Bisa pasang pixel Ya Oke Setelah itu Kita tinggal konfirmasi Ya Tinggal konfirmasi Setelah dikonfirmasi Facebook akan mereview Iklan kita Oke Saya perlihatkan contohnya Jadi setelah kita klik Konfirmasi Dan budget iklan kita Sudah ada isinya Sudah bisa Dijalankan Nanti Facebook akan mereview Iklan kita Layak diiklankan Atau tidak Ya Kalau Memenuhi peraturan Itu Langsung Direview Tapi biasanya juga Agak lama Ada yang sampai Satu jam Dua jam Bahkan ada yang memang Satu harian Baru bisa diterima Ya Ada beberapa iklan Saya seperti itu Jadi Jangan Jangan kaget Tunggu dulu Sampai betul-betul Diterima Atau dikonfirmasi Iklan kita Ya Kalau memang Tidak bisa dikonfirmasi Atau ada kesalahan Facebook akan mengirimkan Pemberitahuan ke kita Baik berupa Notifikasi di Facebook Bisa juga Notifikasi di email Atau Atau memang Facebook akan Mengirimkan email ke kita Bahwa Iklan kita tidak jalan Karena Ada pelanggaran Seperti ini Nah Bisa teman-teman Perbaiki lagi Jadi jangan Jangan galau Jangan kaget Ketika Ada iklannya Yang tidak jalan Nah Contohnya Seperti ini Ya Contohnya seperti ini Ini iklan Yang sudah saya jalankan Ya Iklan yang sudah Saya jalankan Sebelumnya Ya Ada yang aktif Ada yang masih jalan Ya Nah Kalau Sudah jalan Berarti Hasilnya seperti ini Ini yang Ini yang aktif Nah Kalau teman-teman Mau non-aktifkan Tinggal klik ini Ini sudah non-aktif semua Yang aktif cuma ini Tinggal di non-aktifkan Ya Nanti Kalau sudah aktif Facebooknya Atau iklannya Ini ada keterangan Di sini Kalau sudah aktif Kemudian Akan mulai terisi Di sini Ya Jangkauannya berapa Hasilnya berapa Impresinya Biaya yang dikeluarkan Berapa Pertayangan Berapa yang dibelanjakan Ya Oke Cukup sekian Untuk video ini Saya kira teman-teman Sudah Paham semua Bagaimana caranya Ya Nanti Nanti saya akan Ajarkan bagaimana Membaca Menganalisa Iklan kita Yang sudah berjalan Ya Supaya lebih Firefull lagi Oke Baik teman-teman Di video ini Saya akan bahas Tentang Fanswek Apa itu fanswek Fanswek adalah Halama atau komunitas Yang dibuat Khusus Penggemar Yang tertarik Pada selebriti Komunitas Acara televisi Villain Website Dan sebagainya Jadi Sebelum kita Mengiklan Teman-teman harus Buat fanswek dulu Ya Fanswek ini Gunanya untuk Meningkatkan brand Bisnis kita Kemudian bisa Mengumpulkan followers Yang banyak Tanpa Ada batasan Ya Banyak Pebisnis Banyak Komunitas Atau brand Atau artis Yang bisa Sampai jutaan Ya Sampai jutaan Followersnya di facebook Mereka itu Menggunakan Fanswek Jadi kita tidak bisa Mengiklan Menggunakan facebook Personal Ya Lebih mudah terhubung Dengan audiens di facebook Ya Dengan Fanswek Kita bisa mengiklankan Sesuai dengan target market kita Tentunya menggunakan facebook ads Ini Bisa juga membangun Sebuah database Kalau di facebook Persona kan Cuma sampai 5 ribu Ya Batasannya Sampai 5 ribu Nah Fanswek ini Tidak ada batasannya Bahasa sampai jutaan 4 juta 5 juta Itu masih bisa Kalau teman-teman Biasa melihat Fansweknya Bukalapak Tokopedia Itu sampai 5 jutaan Nah Kita maunya Kedepannya seperti itu Kita membuat fanswek Supaya kita Bisa mengumpulkan Lebih banyak followers Di facebook Oke Buat yang belum punya fanswek Saya akan Ajarkan bagaimana Cara membuat fanswek Jadi teman-teman Silahkan buka dulu Akum personalnya Ya Akum personalnya Silahkan dibuka Kalau teman-teman Kalau teman-teman sering Lihat iklan Di facebook Itu namanya fanswek Oke Saya perlihatkan contohnya Nah ini Nama fanswek Andreantropia Ini ada tulis Sambal sponsor Berarti Ini Cara ngiklan Ya Jadi mereka Kita juga bisa ngiklan Atas nama Facebook Atas nama Nama personal Ya Nama pribadi Ya Tapi bukan facebook personal Ya Seperti ini Saya perlihatkan lagi Yang lain Jadi kalau ada tulisan Bersponsor itu Namanya facebook ads Ini Basar212.com Ini Nama fanswek Ya Ini Kemudian Saya carikan yang lain Nama fanswek itu Bisa berupa Nama pribadi Bisa juga Nama brand Nama produk Juga bisa Ya Oke Kita cari dulu Nah ini Ini nama brand Kirim.email Ini ada tulisan Bersponsornya Berarti ini Iklan Facebook ads Beginilah contoh Iklan facebook ads Dan teman-teman harus Punya fanswek dulu Ya Fansweknya seperti ini Ini nama fanswek saya Onlineperino.id Saya akan memperlihatkan Contohnya ke teman-teman Ini buat yang belum paham Tentang fanswek Jadi harus buat fanswek dulu Kalau ada yang bilang Apakah saya bisa menggunakan Facebook personal Untuk iklan Itu tidak bisa Ya Atau ada yang bertanya Apa bedanya Fanswek sama Facebook personal Nah Facebook personal Itu lebih Memang namanya personal Lebih ke personal Memang digunakan untuk Bersosialisasi Dama teman-teman kita Nah kalau fanswek Memang disediakan untuk Pebisnis Komunitas Atau Publifigur Artis Atau Pedulis Atau Kos bisnis Atau ke aplikasi Ya Hal-hal seperti itu Nah ini nama fanswek Jadi teman-teman bisa lihat Bedanya fanswek itu Sama Akun personal Kalau akun personal Itu Kita tidak bisa mengiklan Ya Juga Followersnya terbatas Maaf Temannya terbatas Kemudian Fiturnya tidak secanggih Yang namanya fanswek Nah teman-teman bisa lihat Ini ada Fitur-fiturnya semua Kalau Soal posting Ya Soal posting itu sama Kita tinggal posting saja disini Tapi posting yang ini Bisa kita iklankan di Facebook Ya Nah teman-teman bisa lihat Followersnya berapa Ada 700 Ini masih sedikit followersnya Ada yang Ada yang fanswek saya itu Sampai 4.000 Jadi tergantung teman-teman Mau menggunakan nama Nama pribadi Atau nama personal Maaf Nama brand Ya Jadi bebas Oke Kita lihat dulu Nah Bagaimana sih caranya Membuat fanswek Nah teman-teman Harus login dulu Di Facebook personalnya Itu syarat utama Ya Harus punya Facebook personal dulu Lalu Disini ada Ada Kelola halaman Ya Ini ada Kelola halaman Oke Kita klik Ini gunanya untuk Membuat Brand business kita Lebih cepat dikenal Ya Ini lebih cepat dikenal Jadi rata-rata Brand-brand besar itu Mereka sudah menggunakan Fanswek Menggunakan Bukan lagi Ini ada Ini ada Buat halaman Oke Kita buat halaman Oke Nah ini ada Pilihan Kategori Nah teman-teman Bisa pilih Kategorinya Apa saja Misalnya Ini Bisnis Atau Merk Ya Kemudian Ini ada Komunitas Atau Toko Masyarakat Nah Kalau teman-teman Menggunakan Nama Komunitas Bisa pilih Ini Ya Ini Kategorinya Kalau Atas nama Pribadi Bisa pakai Ini Juga Toko Masyarakat Kalau Menggunakan Nama Brand Atau Merk Bisa Menggunakan Ini Oke Anggap saja Kita Menggunakan Ini Nah Teman-teman Silahkan Masukkan Nama Fanswek Apa Misalnya Nama Brand Teman-teman Nama Fanswek Ini Gunakan Nama Brand Misalnya Contoh Saya Nama Brand Online Prenu .id Nah Itu Contoh Nama Brand Kemudian Ada Nama Brand Saya Namanya Sirabusana Itu Contoh Brand Juga Oke Kita Masukkan Disini Nama Halaman Nama Halamannya Apa Kira-kira Yang Bagus Sesuai Dengan Nama Brand Teman-teman Yang Mau Di Branding Nantinya Misalnya Anggaplah Kita Sepatu Sepatu Makassar Ini Saya Berikan Ini Saya Berikan Gambarannya Saja Nanti Teman-teman Bisa Selesaikan Apa Nama Brandnya Kemudian Ini Nama Kategori Oke Kita Cari Toko Bisnis Lokal Kita Pilih Bisnis Lokal Kemudian Alamat Teman-teman Dimana Alamatnya Misalnya Saya Berikan Alamat Disini Oke Oke Saya Berikan Alamat Kemudian Negara Kota Negara Bagian Misalnya Indonesia Oke Kita Masuk Indonesia Dulu Atau Kita Masukkan Makassar Makassar Kota Oke Kemudian Kode Post Silahkan Masukkan Kode Post Sendiri Apa Kemudian Nomor Telepon Nomor Telepon Ini Opsional Bisa Ditambahkan Atau Tidak Kemudian Lanjutkan Harap Koreksi Kolom Yang Disert Mungkin Tidak Bisa Dipakai Kekos Sepatu Misalnya Kita Singkat Guys Oke Oke Kita Konfirmasi Kita Lewati Dulu Oke Kita Lewati Lagi Nah Ini Sudah Proses Pembuatan Fansfag Kita Lihat Dulu Sampai Muncul Halamannya Nah Teman Teman Silahkan Ganti Foto Sample Ini Ada Foto Sample Sama Dengan Sample Di Facebook Personal Kita Ganti Dari Gambar Yang Teman Teman Punya Lalu Kemudian Ini Juga Bisa Nama Fansfag Maaf Foto Profil Profil Fansfag Kita Misa Nama Brand Ataukah Foto Product Oke Itu Lalu Kemudian Ini Ada Bagian Tentang Kita Atur Dulu Kita Lengkapi Profil Profil Supaya Lebih Profesional Nah Ini Kemudian Masukkan Nama Email Teman Teman Silahkan Masukkan Nama Email Kalau Sudah Ada Kemudian Situs Websitenya Kalau ada Juga Silahkan Dimasukkan Toko Online Disini Copy Saja Nama Tokonya Masukkan Nomor Whatsapp Nah Kita Juga Bisa Masukkan Nomor Whatsapp Kita Disini Jadi Teman Teman Bisa Masukkan Nomor Whatsapp Kemudian Kita Bisa Masukkan Edit Tentang Oke Ini Edit Tentang Ini Deskripsi Pendet Tentang Produk Kita Mengenai Produk Yang kita Jual Atau Brand Kita Apa Saja Meriknya Apa Produknya Apa Saja Jambaran Perusahaan Bisa Juga Tergantung Teman Teman Mau Isi Semua Ini Atau Tidak Misalnya Ini Kita Masukkan Nomor Whatsapp Nah Teman Teman Bisa Masukkan Nomor Whatsapp Disini Nomor Whatsapp Kemudian Itu Ada Send Kode Jadi Kita Masukkan Kode Ke Whatsapp Nanti Akan Dikirim Ya Nanti Kalau Misalnya Ada Tombol Halaman Ya Tombol Chat Disini Ya Jadi Orang Bisa Langsung Klik Untuk Chatting Ke Whatsapp Kita Jadi Teman Tuan Bisa Menambahkan Disitu Itu Dari Segi Pengaturan Ya Oke Oke Kalau Misalnya Teman Teman Mau Posting Silahkan Posting Disini Tambahkan Posting Isi Testimoni Isti Posting Edukasi Tengah Produk Teman Teman Silahkan Isi Disini Ini Fiturnya Juga Ada Misalnya Tuan 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 Nah Ada Pengaturan Di bagian Pengaturan Ini Saya Jelaskan Sedikit Oke Saya Jelaskan Ini Ada Peran Halaman Ya Saya Sarankan Buat Teman Teman Silahkan Tambahkan Dulu Admin Ya Tambahkan Admin Kenapa Karena Akun Personal Kita Ini Terblokir Dan Tidak Bisa Diakses Jadi Tambahkan Admin Dulu Oke Kita Cari Ini Ada Tambahkan Silahkan Teman-teman Ketik Nama Email Atau Nama Facebook Di sini Kemudian Dia Menjadikan Sebagai Moderator Atau Pengiklan Atau Admin Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Punya Admin Tinggal Tambahkan Di sini Dia Sebagai Admin Ya Oke Tambahkan Namanya Di sini Nanti Minta Persetujuan Ya Seperti itu Jadi Usahakan Minimal Dua Sebagai Admin Jadi Misalnya Teman-teman Punya Facebook Satu Web Satu Kemudian Maaf Oke Kita Lanjut Nah Di sini Kita Bisa Tambahkan Nama Fanspec Atau Nama Persibu Persone Yang Lain Misalnya Teman-teman Punya Admin Silahkan Kalau Tidak Punya Akun Facebook Satu Bisa Tambahkan Sebagai Admin Tujuannya Supaya Kalau Ini Diblokir Misalnya Anggaplah Akun Persone Kita Diblokir Tidak Bisa Diakses Tidak Bisa Diakses Maka Fanspec Juga Akan Ikut Terblokir Tidak Bisa Diakses Makanya Kita Tambahkan Minimal Dua Minimal Dua Admin Misalnya Teman-teman Yang Sudah Punya Istri Bisa Tambahkan Atau Suami Bisa Tambahkan Disini Sebagai Keamanan Untuk Jaga-jaga Nantinya Saya kira Itu yang Paling Penting Yang Teman-teman Harus Pahami Nanti Juga Saya Akan Berikan Caranya Bagaimana Membuat Toko Online Defense Swag Ini Juga Ada Fitur Umum Kita Bisa Lihat Disini Ini Juga Kita Bisa Memblokir Suatu Kata-kata Kita Juga Bisa Memblokir Kata-kata Di Iklang Kita Misalnya Kata-kata Apa Yang Sering Muncul Misalnya Ini Penipu Misalnya Kita Masukkan Penipu Supaya Yang Berkomentar Penipu Itu Tidak Bisa Muncul Di Kolom Komentar Karena Kita Sudah Blokir Sebelumnya Oke Itu Salah satu Tipsnya Buat Teman-teman Kalau Mau Dihapus Ransweck Silahkan Ini Ada Hapus Halaman Ini Hapus Halaman Kalau Mau Dihapus Silahkan Misalnya Sudah Ada Beberapa Ininya Kalau Mau Dihubungkan Sama Instagram Bisa Juga Ini Ada Fitur Instagram Nah Teman-teman Bisa Hubungkan Instagram Caranya Ini Klik Masuk Klik Masuk Lalu Login Instagram Sama Kalau Misalnya Teman-teman Login Di Instagram Akun Aplikasi Instagram Itu Login Di Sini Nanti Teman-teman Bisa Posting Di Instagram Sekaligus Defense Facebook Jadi Satu Kali Posting Tapi Kita Bisa Posting Juga Defense Ini Teman-teman Tinggal Masukkan Nama Username Kemudian Fastfor Nanti Akan Terhubung Share Otomatis Jadi Ketika Teman-teman Posting Di Instagram Itu Juga Bisa Kita Posting Di Fanspec Kita Sekaligus Jadi Ini Fungsinya Edit Profit Instagram Anda Di Facebook Kelola Komentar Instagram Oke Cuman Itu Yang Teman-teman Harus Perhatikan Yang Lagi Messenger Kirim Pesan Ini Juga Teman-teman Bisa Diaktifkan Balasan Otomatis Nah Misalnya Teman-teman Lagi Sibuk Lagi Banyak Chat Yang Masuk Tapi Sibuk Nah Mau Diarahkan Kemana Misalnya Kita Mengarahkan Ke Whatsapp Untuk Chat Misalnya Ini Kita Merubah Text Ya Jadi Terima kasih Sudah Mengirimkan Pesan Kami Akan Mencoba Membalas Secepat Mungkin Kami Akan Segera Menghubungi Anda Ini Bisa Diganti Jadi Kalau Begitu Ada Orang Yang Chat Misalnya Teman-teman Lagi Keluar Daerah Lagi Sibuk Atau Lagi Jarang Buka Facebook Kita Ganti Kata-katanya Jadi Begitu Ada Orang Yang Chat Di Whatsapp Di Messenger Kita Langsung Itu Balas Otomatis Misalnya Maaf Kami Lagi Sedang Off Di Facebook Untuk Lebih Lanjut Silahkan Chat Via Whatsapp Nah Teman-teman Silahkan Cantumkan Nomor Whatsapp Di Situ Bisa Ya Saya Biasanya Seperti Itu Kalau Lagi Malas Soalnya Saya Punya Beberapa Akun Fence Jadi Biasanya Notifikasinya Jarang Masuk Jadi Saya Otomatiskan Semua Lalu Saya Cantumkan Nomor Whatsapp Yang Serius Memang Pasti Kontakt Kita Di Whatsapp Oke Itu Di Bagian Chat Saya Kira Sudah Sudah Selesai Nanti Saya Akan Buatkan Bagaimana Cara Membuat Toko Online Di Fence Kita Supaya Teman-teman Bisa Mengiringkan Katalog Ke Calon Pelenggan Atau Calon Pembelinya Yang Mau Tanya-tanya Jadi Buat Teman-teman Yang Tidak Punya Website Atau Apapun Itu Bisa Pakai Ini Bisa Pakai Katalog Ini Bisa Pakai Toko Yang Ada Defense Ini Gratis Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Oke Di video Ini Saya Akan Bahas Tentang Struktur Iklan Atau Bagaimana Cara Menentukan Goal Iklan Kita Atau Tujuan Iklan Kita Kedepannya Jadi Saya Akan Bahas Dulu Tentang Objektif Yang Ada Di Layar Ini Nah Sebelumnya Saya Sudah Bahas Tentang Struktur Iklan Struktur Iklan Itu Ada Yang Pertama Itu Ada Campaign Yang Kedua Ada Setting Iklan Disini Kita Setting Pemirsanya Yang Mereka Kita Target Misalnya Umurnya Jenis Kelaminnya Lokasinya Penempatannya Dimana Kemudian Jadwalnya Nah Disini Kita Masukkan Menghubungkan Fanspec Kita Dengan Ads Manager Kita Kemudian Masukkan Forma Iklan Bahasa Cooperatingnya Bagaimana Kemudian Lean Lalu Gambarnya Nah Disini Kita Edit Nah Kita Akan Bahas Dulu Yang Campaign Atau Tujuan Iklan Disini Ada Beberapa Pilihan Yang Sering Kita Pakai Namun Saya Pribadi Yang Paling Sering Saya Pakai Itu Traffic Sama Video Sama Konversi Ini Yang Paling Sering Saya Pakai Jadi Yang Ini Adalah Khususus Orang Yang Mau Membangun Brandingnya Membangun Brand Jadi Kalau Branding itu Berarti Kita Tidak Ada Apa namanya Tujuannya Untuk Beriklan Untuk Mendapatkan Profit Atau Sales Jadi Kalau ada Sales Itu berarti Bonus Nah Nah Kalau Teman Teman Pilih Ini Berarti Memang Dia Fokusnya Untuk Menjangkau Banyak Orang Hanya Melihat Iklan Kita Atau Branding Kita Jadi Tidak Kita Tidak Berharap Untuk Mendapatkan Banyak Traffic Mendapatkan Banyak Video Mendapatkan Banyak Penjualan Di Bagian Ini Ya Di Bagian Objektif Ini Karena Facebook Memang Tujuannya Untuk Menjangkau Lebih Banyak Orang Melihat Iklan Kita Ya Hanya Sekedar Melihat Ya Beda Kalau Kita Melakukan Ini Ya Memilih Objektif Ini Misalnya Traffic Traffic Kan Teman Teman Bisa Lihat Disini Kirim Lebih Banyak Orang Ketujuan Di Dalam Atau Di Luar Facebook Seperti Situs Web Atau Aplikasi Atau Messenger Jadi Facebook Akan Mengirim Website Kita Itu Maksudnya Jadi Ini Hanya Sekedar Teman Teman Bisa Lihat Ya Menjangkau Lebih Banyak Orang Dia Hanya Menjangkau Ya Tidak Ada Unsur Klik Atau Nonton Video Dia Memang Hanya Menjangkau Iklan Kita Ya Nah Kalau Lalu Lintas Kunjungan Atau Traffic Jadi Kalau Bahasa Indonesia Itu Traffic Ya Jadi Kalau Traffic Itu Dia Memang Tujuannya Untuk Mendatangkan Traffic Ya Sesuai Dengan Nama Objektif Traffic Berarti Untuk Mendatangkan Traffic Ke Website Kita Atau Toko Line Kita Ini Yang Sering Saya Pakai Saya Ngiklan Saya Ingin Mendatangkan Traffic Lebih Banyak Client Impact Saya Maka Saya Menggunakan Traffic Fiturnya Atau Objektif Traffic Dan Kemudian Yang Di Bawanya Ada Interaksi Interaksi Ini Dia Lebih Bagaimana Kita Berinteraksi Ke Pelanggan Itu Action Misalnya Kita Mencari Orang-orang Yang Sering Men-share Like Comment Atau Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Interaksi Jadi Bisa Menggunakan Interaksi Ini Ini Sebenarnya Kalau Kita Tidak Punya Website Bisa Menggunakan Objektif Interaksi Kalau Yang Di Atas Memang Syaratnya Khususus Bagaimana Kita Menggunakan Traffic Lalu Yang Di Bawah Ini Pasangan Aplikasi Saya Belum Pernah Pakai Ini Karena Belum Ada Aplikasi Yang Mau Diklankan Kalau Ini Yang Paling Serin Saya Pakai Penanyaan Video Saya Mengiklankan Video Mencari Orang-orang Yang Suka Nonton Video Sudah Target Market Kita Jadi Ini Ada Fungsinya Masing-masing Kalau Misalnya Teman-teman Menggunakan Video Untuk Diklankan Maka Pakai Objektif Ini Ajak Lebih Banyak Orang Untuk Melihat Konten Video Anda Ini Pembuatan Prospek Jadi Kita Misalnya Teman-teman Membangun List Database Email Bisa Menggunakan Ini Pembuatan Prospek Nah Ini Kalau Messenger Misalnya Teman-teman Mendatangkan Lebih Banyak Chatting Ke Messenger Bisa Menggunakan Ini Objektif Kalau Ini Konversi Ini Konversi Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Mengiklankan Suatu Produk Yang Memang Konversinya Untuk Beli Jadi Kita Akan Mencari Orang Yang Suka Beli Melalui Website Ini Bedanya Ini Harusnya Ketika Kita Sudah Punya Website Dan Punya Ini Punya Pixel Yang Matang Nah Ini Saya Rekomendasikan Buat Teman-teman Yang Mau Menggunakan Konversi Untuk Meningkatkan Konversi Penjualannya Bisa Ya Bisa Menggunakan Ini Tapi Syaratnya Teman-teman Harus Punya Website Dulu Ya Itu Yang Paling Saya Rekomendasikan Walaupun Messenger Bisa Tapi Paling 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 Manjur Itu Kalau Teman-teman Menggunakan Website Di Website Kan Kita Bisanya Lanja Otomatis Jadi Ada Ada Fitur-fiturnya Semua Ya Jadi Pixel Ini Terbaca Secara Matang Soal Pixel Nanti Saya Akan Bahas Di Video Yang Lain Oke Saya Kira Untuk Penjelasan Ini Cukup Sekian Jadi Teman-teman Silahkan Pilih Ya Mau Mendatikan Traffic Ke Websitenya Silahkan Gunakan Ini Ya Tonton Video Silahkan Gunakan Ini Ya Silahkan Pilih Kita Pilih Kemudian Ini Ada Nama Campaign Nama Campaign Nama Iklan Kita Apa Misalnya Iklan Hijab Teman-teman Tinggal Ganti Disini Iklan Hijab Oke Misalnya Kita Mau Mendatikan Traffic Atau Interaksi Misalnya Kita Pakai Interaksi Kemudian Lanjutkan Oke Nah Setelah Dilanjutkan Maka Akan Masuk Di Bagian Setting Iklan Nah Disini Kita Setting Iklan Kita Satu Per Satu Misalnya Umurnya Berapa Adress Klaiming Apa Lokasinya Dimana Dia Suka Apa Nah Disini Bagian Disini Yang Paling Penting Ya Sini Yang Paling Penting Untuk Setting Iklan Sebenarnya Sebenarnya Semuanya Penting Tapi Yang Paling Inti Adalah Di Bagian Setting Iklan Ya Karena Kalau Umurnya Salah Salah Target Maka Semuanya Akan Salah Semuanya Akan Berpengaruh Makanya Teman Reset Dulu Sebelum Iklan Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Nanti Saya Buatkan Video Khususus Bagaimana Cara Targeting Yang Benar Ya Yang Jelasnya Teman Teman Sudah Paham Dulu Disini Ya Ketika Teman Teman Mendapatkan Konversi Yang Bagus Maka Teman Teman Harus Maksimalkan Dulu Traffic Mengirim Traffic Lebih Banyak Ke Websitenya Semakin Banyak Semakin Bagus Karena Kita Mendapatkan Database Ya Lalu Kemudian Kita Bisa Menggunakan Konversi Ya Kalau Video Bisa Misalnya Teman Teman Sudah Ada Video Promosi Ya Silahkan Gunakan Video Promosi Untuk Menjangkau Lebih Banyak Orang Nonton Videonya Ya Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Baik Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentang Targeting Bagaimana Mentarget Berdasarkan Lokasi Bagaimana Mentarget Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Umur Jadi Ada Tiga Targeting Yang Saya Bahas Di Video Ini Sebelumnya Saya Sudah Bahas Tentang Menentukan Gol Iklan Nah Khusus Di Video Ini Kita Kita Beraktif Tentang Targeting Ya Saya Sengaja Pisah-pisahkan Supaya Teman-teman Lebih Fokus Belajar Dan Praktik Oke Targeting Itu Sangat Penting Karena Akan Menentukan Hasil Iklan Kita Kedepan Berbicara Soal Lokasi Ya Mungkin Ada yang Masih Bingung Dimana Target Market Kita Di Lokasinya Dimana Kemudian Jenis Kelamin Apakah Umurnya Yang Sudah Matah Atau Masih Usia Remaja Ini Masing-masing Ada Market Kemudian Dari Segit Jenis Kelamin Jenis Kelamin Apakah Kita Mau Target Perempuan Atau Laki-laki Atau Target Semuanya Nah Ini Juga Tergantung Dari Produk Teman-teman Ya Oke Silahkan Buka Ads Manager Seperti Biasa Oke Nah Sebelum Kita Masuk Saya Akan Buka Dulu Insect Pemirsa Oke Anggap Saya Teman-teman Memilih Interaksi Ya Interaksi Kemudian Kita Lanjutkan Jadi Saya Tidak Perlu Bahas Lagi Apa Itu Campaign Karena Teman-teman Sudah Pelajari Sudah Ada Videonya Khusus Sekarang Kita Akan Fokus Bahas Tentang Bagian Targeting Jadi Ini Sangat Penting Sekali Buat Teman-teman Pahami Jadi Saya Harap Teman-teman Fokus Untuk Pelajari Tentang Targeting Ya Kalau Targetingnya Salah Maka Semua Akan Melenceng Ya Akan Melenceng Kalau Targetingnya Salah Oke Kita Masuk Di Bagian Lokasi Nah Di Lokasi Ini Kita Bisa Mentarget Berdasarkan Negara Ya Berdasarkan Negara Lalu Kemudian Berdasarkan Kota Bisa Berdasarkan Kecamatan Juga Bisa Namun Kecamatan Ini Tidak Semuanya Muncul Mungkin Kecamatan-kecamatan Yang Kota-kota Besar Ya Biasanya Muncul Kodepos Juga Bisa Berdasarkan Kodepos Kemudian Apalagi Selain Negara Indonesia Kita Juga Bisa Mentarget Luar Negeri Ya Semua Negara Akan Muncul Di Bagian Lokasi Oke Kita Coba Masukkan Indonesia Oke Kita Tunggu Dulu Oke Sebelumnya Saya Jelaskan Dulu Kepada Teman-teman Disini Ada Pilihan Ada Empat Pilihan Ini Tujuannya Beda-beda Ya Saya Jelaskan Satu Per Satu Yang Pertama Ini Ada Semua Semua Orang Di Lokasi Ini Berarti Orang Yang Orang Yang Rumah Atau Lokasi Terkini Berada Di Area Ini Semua Semua Orang Di Lokasi Ini Berarti Siapapun Yang Ada Lokasi Ini Baik Orang Yang Tinggal Disitu Maupun Yang Bukan Baik Yang Pendatang Itu Bisa Ditarget Ya Kemudian Yang Kedua Orang Yang Tinggal Di Lokasi Ini Nah Ini Beda Orang Yang Tinggal Berarti Betul Orang Yang Orang Yang Rumahnya Berada Dalam Area Yang Terpilih Berarti Rumahnya Tinggal Disini Memang Aktivitas Sehari-harinya Ada Di Lokasi Ini Ya Jadi Beda Yang Di Atas Semua Orang Di Lokasi Saya Di Makassar Misalnya Saya Di Makassar Kemudian Saya Berkunjung Di Jakarta Saya Ke Jakarta Berarti Ketika Orang Niklan Berarti Saya Bisa Didapat Yang Di Atas Semua Orang Di Lokasi Ini Ketika Saya Sudah Sampai Di Jakarta Ya Namun Kalau Saya Misalnya Kalau Orang Niklan Dengan Memilih Yang Kedua Orang Yang Tinggal Di Lokasi Ini Berarti Saya Tidak Ditarget Iklan Karena Iklannya Hanya Ditarget Khusus Orang Yang Memang Betul Tinggal Di Situ Ya Beda Kalau Berkunjung Beda Lagi Ya Kemudian Ketiga Orang Yang Baru Saja Di Lokasi Ini Berarti Orang Yang Lokasi Terkini Berada Dalam Area Terpilih Ya Orang Yang Baru Saja Di Lokasi Ini Misalnya Tiba Tiba Saya Datang Ke Bandung Ya Atau Sekedar Lewat Itu Bisa Ditarget Oke Orang Yang Berpergian Ke Lokasi Ini Ini Ada Semua Market Kalau Misalnya Teman Teman Ya Jual Jual Apa Kira Kira Oleh Misalnya Ini Bisa Ditarget Orang Yang Berpergian Ke Lokasi Ini Atau Orang Yang Baru Saja Di Lokasi Ini Ya Kenapa Kita Target Ini Karena Misalnya Teman Teman Jual Kaos Kaos Khas Daerahnya Masing Bisa Mentarget Orang Yang Berpergian Ke Lokasi Ini Orang Yang Berkunjung Ya Misalnya Rumah Teman Teman Itu Ada Di Dekat Ini Tempat Wisata Bisa Buat Iklang Yang Seperti Ini Jadi Setiap Orang Yang Berkunjung Di Lokasi Kita Ya Atau Di Lokasi Sekitar Tempat Usaha Kita Bisa Dibuat Iklan Target Khusus Orang Yang Berpergian Di Lokasi Kita Atau Teman Teman Punya Toko Offline Ya Punya Toko Di 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 Punya Toko Di Misalnya Di Bakasar Anggap Saya Anggaplah Punya Toko Di Jakarta Ya Saya Punya Toko Di Jakarta Ketika Saya Mau Ngiklan Ya Mau Ngiklan Di Jakarta Saya Bisa Pilih Satu Lokasi Ini Orang Yang Tinggal Di Lokasi Ini Jadi Saya Hanya Mentarget Orang Yang Tinggal Di Jakarta Saja Ya Atau Saya Ingin Mentarget Orang Yang Tinggal Di Makassar Oke Ini Ada Jakarta Ya Oke Kita Pilih Nah Dengan Ini Saya Bisa Mentarget Khusus Daerah Yang Ada Di Jakarta Ya Jadi Hanya Orang Yang Ada Di Jakarta Yang Bisa Saya Target Nah Ini Kita Pilih Orang Yang Ada Di Lokasi Ini Jadi Kalau Saya Punya Toko Di Jakarta Saya Bisa Mentarget Khususus Orang Orang Yang Ada Di Jakarta Saja Berarti Yang Di Bandung Di Luar Jakarta Tidak Dapat Iklan Saya Ya Seperti Itu Caranya Jadi Teman Teman Harus Pahami Dulu Tentang Lokasi Ya Lalu Kemudian Kita Masuk Di Bagian Umur Ya Bagian Umur Ini Sangat Penting Sekali Buat Teman Teman Ya Kenapa Karena Kalau Salah Target Umur Ya Iklan Kita Berjalan Sia Sia Jadi Umur Sangat Penting Buat Teman Teman Disetting Dulu Sebelum Iklan Ini Enaknya Facebook Karena Kita Bisa Mentarget Berdasarkan Umur Mereka Ya Itu Setiap Setiap Kita Kita Daftar Di Facebook Pasti Ada Umurnya Berapa Nah Itu Bisa Kita Target Nah Misalnya Target Market Kita Ya Target Market Kita Itu Umur 25 Sampai 35 Misalnya 35 Oke 35 Nah Kita Bisa Mentarget Khusus Seperti Ini Saya Mau Target Orang Yang Tinggal Di Jakarta Lalu Kemudian Dia Umurnya 25 Sampai 35 Ada 11 Juta Orang Ya Lalu Kemudian Saya Mau Target Berdasarkan Jenis Kelamin Ya Ini Jenis Kelamin Ada Dua Pilihan Pastinya Laki Laki Dan Perempuan Apakah Kita Mau Mentarget Semuanya Atau Hanya Satu Jenis Kelamin Misalnya Khusus Perempuan Saja Atau Khusus Laki Laki Saja Misalnya Teman Teman Pilih Yang Perempuan Oke Tinggal Kita Pilih Perempuan Ada 4.800.000 Orang Yang Tinggal Di Lokasi Ini Jakarta Kemudian Umur 25 Sampai 35 Dia Jenis Kelamin Perempuan Oke Itu Coba Kita Bedakan Yang Tadinya Kan Ini Kita Pilih Orang Yang Tinggal Di Lokasi Ini Audiense Itu 4.800.000 Ya 4.800.000 Orang Yang Tinggal Di Jakarta Kemudian Umur 25 Sampai 35 Oke Kita Ulangi Ada 11.000.000 Orang 11.000.000 Orang Yang Tinggal Di Jakarta Dia Jenis Kelamin Laki 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 Dan Perempuan Kita Pilih Semua Kemudian Umur 25 Sampai 35 Ya Ini Khusus Orang Yang tinggal Di Lokasi Jakarta Kemudian Kita Pilih Yang Di Atas Kita Bandingkan Dulu Nah Ini Ada 12 Juta Orang Beda 1 Juta Ya Berarti Ini Campur Ya Baik Orang Yang Datang Di Lokasi Itu Misalnya Dia Ada Kerjaan Ada Ada Aktifitas Bisnis Di Sana Beberapa Hari Itu Bisa Dimasuk Di Kategori Ini Ya Oke Kita Coba Yang Ini Orang Yang Baru Sajak Di Lokasi Ini Ada 4 Juta 300 Ya Ada 4 Juta 300 Orang Yang Baru Sajak Di Lokasi Ini Oke Orang Yang Berpergian Ke Lokasi Ini Ada 130 Ribu Orang Orang Yang Berpergian Ke Lokasi Ini Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Punya Toko Di Jakarta Itu Sangat Bagus Kalau Mau Mentarget 130 Ribu Orang Ya Itu Beda-beda Hasilnya Setiap Hari Tergantung Tergantung Dari Jumlah Orang Yang Datang Di Jakarta Nah Itu Jadi Sangat Semakin Spesifik Semakin Bagus Ya Karena Memang Itu Tujuan Ngiklang Kita Mencari Target Market Kita Yang Tepat Oke Saya Perlihatkan Contohnya Lagi Di Audience Insight Di video Sebelumnya Kan Saya Sudah Bahas Tentang Audience Insight Bagaimana Cara Reset Berdasarkan Target Market Kita Nantinya Oke Kita Masukkan Disini Indonesia Indonesia Oke Kita Pilih Indonesia Lalu Kemudian Ini Kan Kita Mau Reset Berdasarkan Umur Atau Demokrafinya Ini Pengguna Facebook Misalnya Teman-teman Mau Tahu Di Jakarta Misalnya Misalnya Teman-teman Mau bandingkan Berapa Pengguna Facebook Perempuan Di Jakarta Lalu Laki-laki Juga Berapa Nah Ini Datanya Dari Facebook Ternyata Yang Paling Banyak Itu Di Laki-laki Ada 58% Yang Menggunakan Facebook Dibandingkan Perempuan Cuman 42% Jadi Dari Data Ini Kita Bisa Membandingkan Kira-kira Dari Umurnya Berapa Yang Paling Maksimal Yang Paling Banyak Lalu Kemudian Level Umur Sudah Saya Jelaskan Level Umur Pertama Itu 18-24 Kemudian 25-34 25-44 Dan Ternyata Yang Paling Yang Paling Tinggi Juga Umur 25-34 Kemudian Dari Jenis Klamin Beda 3% Kalau Laki-laki 43% Kemudian Perempuan 40% Nah Ini Data Seperti Ini Sangat Mahal Karena Ini Real Dari Facebook Cuman Kita Masukkan Datanya Kotanya Lalu Kemudian Akan Muncul Data Dari Facebook Nah Ini Data Seperti Ini Yang Bisa Teman Teman Gunakan Saat Ngiklan Jadi Jangan Lupa Setiap Ngiklan Masukkan Di Sini Maaf Masukkan Di Sini Targetnya Kemudian Lihat Jenis Klaminnya Kemudian Lihat Juga Dari Segi Umur Mana Umurnya Yang Paling Berpotensi Oke Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Sekian Bagaimana Menentukan Lokasi Soal Lokasi Teman Teman Tinggal Masukkan Saja Di Sini Nah Bagaimana Kalau Saya Belum Tahu Lokasinya Lokasi Target Market Saya Tidak Apa-apa Kita Masukkan Saja Indonesia Kita Masukkan Saja Indonesia Kita Pilih Indonesia Lalu Nanti Kalau Iklan Anda Sudah Berjalan Sudah Misalnya Sudah Menghabiskan Budget Sekian 500 Rp 1 Juta Sudah Ada Datanya Nanti Dianalisa Di Review Di lokasi Mana Yang paling Banyak Melihat Proyek Saya Banyak Yang Interaksi Itu Yang bisa Teman-teman Target Nanti Atau Kalau Memang Cukup Target Indonesia Saya Tidak Jadi Masalah Teman-teman Tinggal Main Di Umur Sama Jenis Keramin Tidak Jadi Masalah Juga Itu Tidak Berpengaruh Tapi Tidak Terlalu Penting Kecuali Kalau Misalnya Teman-teman Punya Toko Offline Atau Produk Produknya Pengirimannya Terbatas Itu Bisa Ditarget Berdasarkan Lokasi Yang Mau Diakses Tapi Kalau Misalnya Bisa Mengirim Seluruh Indonesia Tidak 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 Masalah Kita Masuk Indonesia Ini Lagi-lagi Soal Target Market Jadi Jangan Di Bebani Di Sini Soal Lokasi Saya Sebenarnya Kalau Bisa Mengirim Keseluruh Indonesia Saya Target Atau Saya Pasan Di Bagian Lokasinya Indonesia Jarang Men Target Spesifik Satu Kota Dua Kota Kecuali Saya Kecuali Produk Saya Memang Khususus Di Kota Tertentu Misalnya Saya Tinggal Di Makassar Kemudian Saya Punya Kuliner Misalnya Punya Kuliner Pengirimannya Itu Terbatas Apalagi Kalau Kuliner Jemilan Dan sebagainya Itu Kita Bisa Mentarget Kota Di Sekitar Kita Saja Yang Misalnya Dijangkau Pengiriman Hari Itu Jadi Tidak Perlu Dimasukkan Seluruh Indonesia Oke Saya Kira Teman-teman Paham Soal Lokasinya Kemudian Umurnya Juga Soal Umur Bisa Diselesaikan Saja Oke Cukup Sekian Untuk Video Ini Baik Teman-teman Di video ini Kita Akan Bahas Tentang Cara Membuat Toko Online Di Fanspec Business Nah Ini Buat Teman-teman Yang Belum Punya Toko Online Atau Halaman Katalog Bisa Memaksimalkan Fitur Toko Dari Fanspec Ini Sebenarnya Gratis Sudah Disediakan Langsung Sama Pihak Facebook Jadi Tidak Perlu Lagi Berbayar Tidak Perlu Bayar Hosting Tidak Perlu Beli Domain Tidak Perlu Tidak Perlu Jago Bikin Website Tinggal Teman-teman Input Data Katalognya Walaupun Fiturnya Tidak Semaksimal Toko Online Tapi Bisa Membantu Kita Untuk Mengolah Banyak Katalog Pertama Ibu-ibu Ini Yang Gaptek Malas Berhubungan Dengan Laptop Ini Bisa Dimaksimalkan Oke Langsung Saja Kita Praktek Oke Nah Teman-teman Berkunjung Di Fanspec Masing-Masing Silahkan Klik Fanspec Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Setelah Teman-teman Klik Itu Berhubungan Masuk Defense Fact Silahkan Klik Toko Ini Ada Fitur Toko Nah Kita Klik Fitur Toko Oke Nah Biasanya Kalau Akun Baru Itu Tidak Muncul Akun Tokonya Nah Saya Ajar Kan Dulu Supaya Teman-teman Muncul Semua Ya Oke Ini Ada Info Halaman Oke Info Halaman Oh Bukan Kita Cari Yang lain Pemirsa Halaman Bukan Umum Pengaturan Umum Kemudian Kita Cari Yang mana Tap Ya Ada Tap Nah Ini Coba Kita Hilangkan Dulu Kita Hilangkan Fitur Toko Kita Hilangkan Dulu Oke Simpan Oke Anggap Saja Teman-teman Belum Muncul Disini Fitur Tokonya Cara Memunculkannya Itu Klik Tombol Tap Nah Ini Ada Toko Kita Tambahkan Oke Tutup Nah Ini Sudah Muncul Di Depan Itu Caranya Kalau Misalnya Fenstray Teman-teman Tidak Muncul Fitur Tokonya Silahkan Klik Tab Ini Nah Nanti Tambahkan Tab Saja Nanti Akan Muncul Di Fitur Toko Nah Bagaimana Caranya Menambahkan Produk Oke Kita Cari Fitur Toko 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 Ini Fitur Toko Fitur Toko Ini Cara Menambahkan Produk Oke Kita Klik Oke Klik Tambahkan Produk Ini Kita Tambahkan Gambar Ya Kita Tambahkan Gambar Produk Nah Ini Kita Cari Gambar Gambar Produk Oke Anggap Saja Teman Teman Mau Upload Ini Ya Buku Tentan Shopee Nah Kita Upload Setelah Upload Teman Teman Bisa Menambahkan Nama Misalnya Buku Shopee Kemudian Ini Harga Ini Harga Normal Kalau Teman Teman Mau Tambahkan Harga Obran Atau Harga Diskon Bisa Tambahkan Ini Misalnya Anggaplah Harganya 147 Ribu Harga Normal Misalnya 250 Ini Harga Normal Sorry Nah Disini Deskripsinya Deskripsi Produk Anda Apa Misalnya Kalau Baju Misalnya Ukurannya Bahannya Warnanya Apa Saja Kemudian Whatsapp Bisa Dicantumkan Disini Setelah Itu Di Publish Atau Disimpan Oke Nanti Facebook Akan Menambahkan Disini Menambahkan Produk Produk Kita Disini Produk Apa Saja Yang Teman Teman Upload Akan Muncul Disini Baik Berupa Video Testimoni Silahkan Manfaatkan Halaman Ini Untuk Membuat Suatu Katalog Nah Bagaimana Caranya Kalau Kita Mau Share Ke Social Media Caranya Teman Teman Ambil Linya Ini Salin Tautan Itu Adalah URL Toko Kita Nah Ini URL Panjang Dan Ribet Nah Silahkan Teman Teman Pakai Bitly Bitly.com Bitly.com Ini Untuk Mempersingkat URL Kita Jadi Ini Ada Bitly.com Silahkan Teman Teman Berkunjung Ke Bitly Lalu Ubah Namanya Bisa Dirubah Namanya Supaya Tidak Terlalu Panjang Oke Kita Create Oke Kemudian Paste Di Sini Kemudian Create Lagi Oke Setelah Create Kita Ganti Nama Misalnya Namanya Katalog Katalog Buku Ya Misalnya Shopee Ya Oke Oke Ini Sudah Terganti Namanya Kita Bisa Lihat Nanti Nama Katalog Teman Teman Ini Ini Contohnya Nanti Teman Selesaikan Saya Namanya Apa Ya Nah Ini Yang Kita Share Ke Social Media Kita Atau Di Guru Facebook Atau Di Guru Whatsapp Nanti Ketika Orang Klik Ini Maka Akan Diarahkan Langsung Ke Halaman Kita Tadi Makanya Sebelum Teman Teman Share Silahkan Buat Dulu Katalog Upload Dulu Disini Sebanyak Mungkin Baru Teman Tema Share Link Yang Teman Teman Buat Barusan Ya Seperti Itu Caranya Nah Kalau Misalnya Ada Ada Orang Klik Klik Ini Nah Ini Klik Maka Mereka Langsung Bisa Berkomentar Kita Juga Bisa Melihat Wawasannya Disini Ya Berapa Orang Yang Menjangkau Produk Ini Kemudian Pengiriman Pesan Berapa Orang Yang Ngirim Pesan Ya Kita Bisa Lihat Statistiknya Disini Yang Diberikan Sama Facebook Nah Kalau Misalnya Ada Yang Mau Pesan Tinggal Klik Disini Kirim Pesan Nah Ini Sudah Ada Pesan Otomatis Harganya Berapa Ya 147 Ribu Yang Tadinya Harganya 250 Nah Kemudian Ini Mereka Mau Pesan Tinggal Klik Kirim Oke Nantinya Akan Masuk Di Messenger Teman Teman Oke Saya Akan Perlihatkan Nah Ini Ini Akan Masuk Di Messenger Kita Sebagai Pemilik Poco Online Sebagai Pemilik Fanspec Ini Nah Kita Bisa Balas Disini Kita Balas Chatnya Teman Tenggal Closing Di Chat Ini Karena Kita Sudah Tahu Mereka Mau Ini Produknya Harganya Berapa Teman Teman Tinggal Kirimkan Format Orderan Seperti Itu Jadi Ini Solusi Banget Teman Teman Yang Belum Tahu Cara Bikin Website Ya Belum Tahu Cara Bikin Website Atau Lending Pack Silahkan Maksimalkan Yang Ini Ya Oke Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Sekian Silahkan Tonton Praktikan Ya Semoga Bermanfaat Oke Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentang Targeting Demografi Dan Minat Serta Perlaku Jadi Di Video Sebelumnya Saya Sudah Jelaskan Tentang Targeting Berdasarkan Lokasi Umur Sama Jenis Kelamin Nah Disini Saya Akan Bahas Lagi Tentang Tiga Targeting Ini Kenapa Targeting Itu Penting Karena Ini Sangat Menentungkan Hasil Iklan Kita Kedepan Ya Percuma Gambar Kita Bagus Copy Rating Kita Bagus Budget Kita Banyak Tapi Kalau Targeting Salah Misalnya Teman Teman Iklan Rumah Tangga Tapi Mentarget Orang Orang Yang Belum Menikah Orang Orang Yang Belum Belum Keluarga Itu Kan Sangat Melenceng Ya Belum Sangat Tidak Tertarget Ya Bagaimana Caranya Supaya Target market Ini Kita Tepat Ya Teman Teman Jualan Rumah Tangga Dan Menarget Orang Orang Yang Memang Sudah Menikah Perempuan Yang Sudah Menikah Ini Sangat Sangat Fatal Sekali Kalau Teman Teman ABK Yang Namanya Targeting Ya Oke Saya Akan Perlihatkan Kepada Teman Teman Bagaimana Praktiknya Seperti Biasa Teman Teman Silah Buka Ininya Ads Manager Oke Kita Sudah Bahas Yang Ini Bagian Lokasi Umur Kemudian Jenis Kelamin Nah Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Demografi Minat Dan Perlaku Ya Jadi Ini Bagian Penargetan Terperinci Ya Jadi Teman Teman Bisa Perhatikan Nah Ini Ada Tiga Ada Tiga Pilihan Yang Pertama Demografi Ya Kita Akan Bahas Satu Pas Satu Oke Nah Di Bagian Demografi Ada Beberapa Kategori Ya Yang Yang Pertama Pendidikan Jadi Kita Bisa Mentarget Orang Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Ya Kemudian Apakah Dia Sedang Kuliah Apakah Dia Pernah Kuliah Atau Lusang SMA Ataukah Dia Sebagai Magister Atau Doktor Ataukah Dia Sedang Bersekolah Ini Bisa Suma Kita Target Berdasarkan Level Pendidikan Ya Ini Sejelaskan Jadi Teman-teman Tinggal Menyelesaikan Produknya Apakah Produk saya Masuk di Bagian Kategori Pendidikan Atau Tidak Misalnya Teman-teman Buka Jasa Kursus Nah Ini Berhubungan Ya Atau Buka Jasa Bimbingan Belajar Bimbingan Komputer Bahasa Inggris Ini Berhubungan Semua Mau Target Lusang SMA Silahkan Atau Yang Punya Perguruan Tinggi Bisa Mentarget Orang Yang Orang Yang Mau Lulus Orang Yang Mau Kuliah Atau Teman-teman Punya Bimbingan Belajar Bisa Target Ini Oke Nanti Saya Buatkan Studi Kasusnya Buat Teman-teman Yang Punya Usaha Bimbingan Belajar Oke Ini Berdasarkan Keuangan Juga Bisa Pendapatan Bisa Kita Selesaikan Juga Kemudian Peristiwa Peristiwa Penting Kemudian Hari Jadi Nah Ini Yang Sering Juga Saya Pakai Saya Bisa Mentarget Berdasarkan Hari Jadi Ya Hari Jadi Orang Yang Baru Pendapatkan Pekerjaan Baru Jauh Dari Kota Asalnya Itu kan Di Facebook Kan Ada Di Profil Itu Ada Kotanya Asal Kota Dan Tinggal Dimana Itu Bisa Ditarget Kemudian Kita Bisa Mentarget Pengantin Baru Misalnya Dia Pengantin Baru Setahun Pengantin Baru Tiga Bulan Atau Nambulan Ini Kalau Misalnya Teman Teman Mau Menawarkan Yang Satu Tahun Misalnya Menawarkan Rumah Ataukah Yang Ini Menawarkan Program Kehamilan Atau Panduan Hamil Itu Bisa Ya Untuk Pengantin Baru Jadi Masing-masing Ada Pasarnya Jadi Facebook Tidak Asal Menyediakan Fasilitas Seperti Ini Kalau Memang Tidak Ada Pasarnya Oke Ini Berdasarkan Status Hubungan Orang Yang Baru Saja Bercerai Bisa Orang Yang Bertunangan Orang Yang Lajang Orang Menikah Janda Terduda Ini Bisa Sumpah Di Target Karena Di Besok Itu Kan Ada Status Hubungan Nah Itu Bisa Di Target Secara Spesifik Semua Ada Produknya Misalnya Teman Teman Satu Seorang Yang Menikah Nah Ini Yang Paling Bagus Sebenarnya Kalau Misalnya Teman Teman Jual Yang Barang Yang Mahal Yang Memang Khusus Seorang Yang Sudah Menikah Yang Pekerjaan Perusahaan Apa Jabatannya Apa Ini Bisa Ditarget Ini Perusahaannya Jadi Teman Teman Tinggal Masukkan Dia Kerja Dimana Misalnya Bank Rakyat Misalnya Oke Kita Bisa Mentarget Dia Demografi Pekerjaannya Dimana Ya Bisa Ditarget Seperti Itu Tinggal Teman Masukkan Disini Tapi Sayangnya Tidak Semua Nama Pursa Muncul Tergantung Nama Perusahaannya Apa Kalau Perusahaan Yang Besar BUMN Itu Biasanya Muncul Pertamina PLN Itu Biasanya Muncul Di Level Perusahaan Kemudian Selanjutnya Itu Minat Nah Kita Bisa Mentarget Orang Berdasarkan Minatnya Dia Minat Belanja Apa Misalnya Dia Gaun Kecamata Perhiasan Tas Tangan Kemudian Barang Mewa Belanja Online Jadi Bisa Kita Target Secara Spesifik Nah Ini Ada Juga Kecantikan Nah Kalau Misalnya Teman-teman Jual Kosmetik Bisa Ditarget Ada Farfum Kemudian Mainan Pakaian Juga Ada Ada Pakaian Anak Pria Pakaian Wanita Jadi Jadi Sangat Sangat Spesifik Sekali Ketika Teman-teman Mau Mentarget Berdasarkan Minatnya Juga Apakah Teman-teman Mau Mentarget Berdasarkan Minat Yang Hobi Minat Berbisnis Ya Ini Ada Bisnis Atau Orang Yang Pintar Desain Ataukah Orang Yang Sering Iklan Di Online Ya Atau Dia Punya Website Atau Email Bisa Oke Hiburan Ya Bisa Ini Orang Yang Sering Nonton Televisi Atau Youtube Orang Yang Suka Film Film Apa Ya Animasi Atau Drama Bisa Lalu Kemudian Dia Main Game Ini Game Bisa Kita Target Juga Kemudian Hobinya Jadi Kita Bisa Target Juga Orang Berdasarkan Hobinya Dia Hobinya Pelihara Hewan Misalnya Misalnya Teman-teman Jual Makanan Burun Atau Perlengkapan Burun Misalnya Untuk Perawatannya Atau Ikan Atau Kelinci Kucing Kuda Ini Bisa Kita Target Semua Dan Memang Ada Pasarnya Ya Ada Orang Yang Suka Pelihara Anjing Ada Orang Yang Suka Pelihara Burung Ada Orang Yang Suka Pelihara Kucing Nah Kalau Teman-teman Misalnya Jual Makanannya Atau Kesehatannya Itu Bisa Perawatannya Misalnya Jasanya Itu Semua Ada Pasarnya Dan Memang Ada Ada Bisnisnya Ada Teman-teman Saya Yang Memang Bisnisnya Di Bisnis Hewan Lalu Kemudian Kita Bisa Menterget Basarkan Seni Dan Musik Ini Ada Semua Oke Selanjutnya Ini Kita Masuk Di Perilaku Ini Perilaku Juga Beda Ya Aktifitas Digitalnya Gimana Ya Lalu Kemudian Dia Browser Di Internet Bagaimana Kemudian Dia Fanspec Admin Admin Di Halaman Facebook Admin Halaman Kesehatan Dan Kecantikan Ya Ini Bisa Kita Target Semua Misalnya Saya Mau Mentarget Orang Yang Punya Fanspec Ya Orang Yang Punya Fanspec Kesehatan Dan Kecantikan Misalnya Atau Admin Halaman Olahraga Ya Saya Mau Ngeklangkan Untuk Belajar Tentang Facebook Facebook Marketing Itu Bisa Ya Atau Mana Lagi Hari Jadi Ya Hari Jadi Bisa Juga Kemudian Pengguna Perangkat Seluler Nah Ini Sangat Penting Buat Teman Teman Pelajari Ponsel Fitur Semua Perangkat Seluler Ya Smartphone Jadi Kita Bisa Mentarget Bersama Smartphone Ya Pengguna Perangkat Smartphone Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Mau Iklan Yang Ditarget Khususus Pengguna Perangkat Smartphone Bisa Berarti Yang Lagi Itu Dapat Iklan Kita Cukup Di Seluler Saja Kemudian Ada lagi Koneksi Jaringan Nah Ini Bisa Kita Filter Bisa Kita Pilih Apakah Yang Melihat Iklan Kita Yang Mengakses Jaringannya Facebook Melalui Jaringan 3G Atau 4G Atau Wifi Atau 2G Biasanya Yang Saya Target Itu Kalau Iklan Saya Itu Biasanya Di 3G Atau 4G Kenapa Karena Orang Yang Menggunakan Koneksi Jaringan Ini Biasanya Memang Dia Tinggal Di Kota Jadi Akses Pengiriman Gampang Dibandingkan Yang Masih Menggunakan 2G Ini Mungkin Dia Tinggal Di Daerah Jadi Untuk Pengiriman Biasanya Agak Susah Dan Mahal Jadi Supaya Iklan Kita Tidak Sia-sia Tidak Menyasar Begitu Saja Kita Memang Target Orang Orang Yang Tinggal Di Kota Yang Akses Pengirimannya Mudah Dan Terjangkau Oke Seperti Itu Caranya Semua Perangkat Seluruh Berdasarkan Merk Ya Berdasarkan Merk Bisa Lihat Disini Ya Jadi Seperti Itulah Caranya Menggunakan Targeting Ya Oke Saya Perlihatkan Contohnya Kepada Teman-teman Misalnya Saya Mau Menterget Orang Yang Suka Apa Orang Yang Sudah Menikah Ya Perempuan Yang Sudah Menikah Tinggal Di Jakarta Misalnya Oke Nah Umurnya 25 Sampai 35 Dan Dia Sudah Menikah Oke Kita Cari Di bagian Demografi Itu Ada Hubungan Status Hubungan Dia Menikah Nah Ternyata Ada 2.200.000 Orang Yang tinggal Di Jakarta Umur 25 Sampai 35 Kemudian Jenis Kelaminya Semuanya Laki-laki Dan Perempuan Dan Dia Sudah Menikah Ya Misalnya Teman-teman Mau Buat Program Atau Buat Kursus Ya Atau Apalah Yang Berhubungan Dengan Orang Yang Sudah Menikah Atau Misalnya Teman-teman Mau Jual Rumah Tangga Ya Misalnya Perempuan Perempuan Yang Tinggal Di Jakarta Umur 25 Sampai 35 Lalu Kemudian Dia Sudah Menikah Ya Misalnya Teman-teman Mau Jual Rumah Tangga Atau Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Ibu-ibu Ya Yang Sudah Menikah Tentunya Ada Kurang Lebih 1.100.000 Orang Itu Caranya Ya Cara Mentarget Berdasarkan Hubungan Satus Hubungan Orang Memantarget Orang Yang Jomlo Tinggal Di Jakarta Bisa Ya Misalnya Hubungan Sesejaan Status Oke Ini Ada Lajang Ya Tinggal Teman-teman Masukkan Disini Berpacaran Orang Yang Berpacaran Bisa Atau Bagaimana Kalau Misalnya Saya Jualan Jilbab Ya Saya Jualan Jilbab Teman-teman Tinggal Masukkan Audiencenya Disini Ya Misalnya Siapa Kira-kira Yang cocok Artis Atau Apakah Ini Ini Berhubungan Juga Dengan Minatnya Dia Minat Apa Ya Misalnya Kita Ketikan Bereng Hijab Oke Jadi Kita Bisa Pancing Disini Walaupun Tidak Muncul Di Bagian Yang Tiga Ini Demografi Dan Minat Dan Perlaku Tapi Kita Bisa Pancing Disini Kita Ketik Hijab Oke Ini Akan Muncul Beberapa Brand Hijab Yang Berhubungan Dengan Produk Kita Misalnya Ada Hijab Benka Nah Hijab Benka Ini Sersatu Brand Hijab Nah Kita Mau Tahu Hijab Benka Ini Kira Kira Umurnya Berapa Yang Paling Menyuka Hijab Benka Ya Oke Kita Masuk Disini Bagian Audience Insect Nah Disini Kita Masukkan Hijab Benka Oke Nah Ternyata 99% Perempuan Yang Menyukai Hijab Benka Dan Umurnya Yaitu Yang Paling Banyak 25 Sampai 34 Nah Kalau Misalnya Teman Teman Mau Nih Bisa Mengikuti Data Yang Ada Di Audience Insect Tadi Kan Umurnya 25 Sampai 34 Atau 35 Kita Bisa Pasar Seperti Ini Kemudian Perempuan Dan Dia Menyukai Hijab Benka Tinggal Di Jakarta Itu Ada 280 ribu Orang Tapi Kalau Kita Mau Target Seluruh Indonesia Bisa Suka Negara Indonesia Biasanya Lebih Banyak Oke Ada 1 juta 200 Orang Jadi Bahasanya Bahasa Target Itu Seperti Ini Dia Tinggal Indonesia Kemudian Umurnya 25 Sampai 35 Kemudian Dia Jenis Klaminnya Perempuan Dan Dia Menyukai Hijab Benka Hijab Benka Ini Brand Hijab Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Mau Jualan Yang Mirip Yang Serupa Dengan Produk Hijab Benka Bisa Mentarget Seperti Ini Ada Kurang Lebih 1 200 Orang Nah Tapi Saya Mau Iklan Saya Ya Iklannya Target Orang Yang Sudah Menikah Ya Bagaimana Caranya Nah Ini Ada Fitur Persempit Pemirsa Nah Teman Pilih Ini Kemudian Klik Ketik Menikah Oke Tadi Kan Ada 1 200 Nah Ini Akan Berkurang Menjadi 450 Ribu Orang Kenapa Berkurang Karena Kita Filter Ya Kita Keluarkan Orang Yang Belum Menikah Ya Jadi Orang Yang Menyukai Hijab Benka Kita Keluarkan Orang Yang Belum Menikah Kita Cuma Mau Mengumpulkan Atau Mentarget Orang Yang Sudah Menikah Saja Jadi Yang Tadinya 1.200.000 Akan Menurun Menjadi 450.000 Orang Ya Jadi Misalnya Produk Teman-teman Ini Produk Untuk Dewasa Memang Untuk Orang Orang Yang Sudah Mengeleksi Baju-baju Gamis Misalnya Mahal Misalnya 200an 500an Ke Atas Nah Kita Mau Mentarget Orang Yang Sudah Siap Beli Ya Orang Yang Sudah Mapan Orang Yang Sudah Punya Penghasilan Nah Bisa Target Orang Yang Sudah Menikah Misalnya Perempuan Yang Sudah Menikah Ya Kemudian Dia Tinggal Di Seluruh Indonesia Nah Selanjutnya Tapi Saya Tidak Mau Iklan Saya Ditarget Kepada Orang Orang Yang Ada Daerah Saya Maunya Saya Maunya Target Berdasarkan Dia Mengakses Jaringan 4G Oke Kita Masukkan 4G Ya Ada 365 Orang Atau Kayak Begini Saya Tidak Mau Iklan Saya Ditarget Sama Orang Yang Mengakses Jaringan Melalui 2G Ini Ada Fitur Kecuali Orang Jadi Beda Persempit Persempit Dan Kecualikan Kemudian Kita Masukkan Yang Tadi Pengguna Perangka Seluler Kemudian Koneksi 2G Oke Jadi Bahasa Iklannya Seperti Ini Bahasa Target Seperti Ini Kita Mentarget Seluruh Indonesia Umur 25 Sampai 35 Jenis Kelamin Perempuan Lalu Kemudian Dia Menyukai Fanspeck Hijab Benka Dia Menyukai Dan Orang Statusnya Dia Sudah Menikah Lalu Kemudian Saya Hilangkan Saya Tidak Mau Iklan Saya Ditarget Sama Orang Yang Mengakses Jaringan 2G Jadi Yang Bisa Itu Cuman Wifi 3G Sama 4G Ya Cuman Itu Kalau Di Ini Di Akses Jaringan Melalui Ini 2G Itu Tidak Akan Dapat Iklan Kita Kita Kecualikan Jadi Betul-betul Kita Mentarget Orang-orang Yang Ada Di Kota Sejaringan Melalui 4G Atau 3G Mau 4G Khususus Tergantung Dari Teman-teman Sendiri Bisa Seperti Itu Kenapa Selalu Saya Filter Atau Hilangkan Yang 2G Kenapa Karena Ini Betul-betul Orang Yang Tinggal Di Kampung Di Daerah Ya Pengirimannya Biasanya Juga Terkendala Ya Biasanya Susah Akses Ya Aksesnya Susah Untuk Kurir Dan Kemudian Juga Soal Apa Biaya Pengirimannya Atau Angkos Kirimannya Juga Agak Mahal Biasanya Jadi Kita Fokus Yang Ada Di Kota Saja Targa Iklan Kita Yang Memang Siap Beli Terbiasa Beli Ya Oke Seperti Itu Cara Membuat Suatu Targeting Yang Sederhana Ya Yang Bisa Teman-teman Juga Duplikasikan Di Bisnisnya Masing-masing Ya Oke Untuk Video Ini Mungkin Cukup Sekian Nanti Juga Akan Ada Beberapa Video Demo Targeting Ya Nanti Teman-teman Bisa Pelajari Disitu Lebih Dalam Karena Sengaja Saya Pisah-pisahkan Supaya Videonya Tidak Terlalu Panjang Supaya Teman-teman Bisa Lebih Fokus Untuk Belajar Oke Cukup Sekian Baik Teman-teman Di video Ini Saya Akan Bahas Tentang Tugas Facebook Ads Yang Sesungguhnya Jadi Saya Akan Bahas Dulu Tugas Dan Fungsinya Facebook Ads Itu Apa Saja Supaya Teman-teman Saat Niklan Tidak Keliru Ketika Sudah Memahami Video Ini Video Yang Paling Inti Sebenarnya Yang Harus Teman-teman Pahami Lebih Dalam Sehingga Nantinya Iklan Kita Bisa Maksimal Ini Paling Pertin Sekali Jadi Harus Teman-teman Tuntaskan Video Ini Sehingga Nantinya Iklannya Bisa Lebih Maksimal Lagi Oke Saya Akan Jelaskan Pertama Dalam Iklan Itu Kita Pastinya Sudah Menyiapkan Koperitinya Atau Gambarnya Atau Videonya Saya Sudah Jelaskan Video Yang Lain Kita Harus Mempersiapkan Teks Teks Atau Bahasa Iklan Kemudian Foto Atau Video Tergantung Teman-teman Mau Menggunakan Video Atau Foto Anggap Saja Kita Menggunakan Foto Nah Apa sih Fungsinya Teks Ini Sangat penting Sekali Jadi Harus Teman-teman Teliti Disini Jadi Teks Itu Fungsinya Untuk Mengklik Ya Jadi Fungsinya Teks Adalah Bagaimana Ketika Orang Sudah Membaca Iklan Kita Mereka Mau Klik Artinya Dia Ada Ketertarikan Ada Penasaran Makanya Kita Membuat Bahasa Iklan Yang Memang Ada Rasa Penasaran Kita Kan Tujuannya Untuk Mendatangkan Traffic Atau Mendatangkan Penonton Nah Bagaimana Teks Ini Orang Mau Mengklik Iklan Kita Yang Tercantum Misalnya Linya Apa Disitu Mengarah Ke Website Atau Mengarah Ke Whatsapp Nah Kalau Foto Atau Gambar Itu Tugasnya Untuk Penarik Jadi Ini Penarik Jadi Beda Tugasnya Kenapa Ada Penarik Karena Ia Muncul Di Beranda Orang Itu Banyak Ya Banyak Pengiklan Banyak Status Status Facebook Personal Yang Lain Makanya Kita Harus Membuat Foto Yang Menarik Ya Ketika Orang Melihat Iklan Kita Langsung Tertancap Dan Berhenti Scroll Dan Membaca Iklan Kita Jadi Itu Fungsinya Gambar Penarik Ini Sangat Penting Sekali Buat Teman Teman Yang Buat Gambar Jangan Asal Asalan Pasang Gambar Karena Kalau Tidak Menarik Bisa Jadi Iklan Kitab Lewat Begitu Saja Makanya Buat Penarik Apapun Itu Bagaimana Caranya Terutama Soal Warna Saya Kalau Iklan Jarang Menggunakan Warna Biru Atau Warna Yang Sesuai Dengan Warna Facebook Atau Jarang Menggunakan Warna Putih Polos Putih Sama Hitam Itu Sama Saja Tulisan Saja Saya Biasanya Menggunakan Gambar Bervariasi Warnanya Ada Gambar Merah Ada Gambar Warna Kuning Ada Gambar Hitam Tapi Ada Gambar Yang Menonjol Disitu Kemudian Ini Semacam Penarik Kemudian Ada Kata-katanya Disitu Ataukah Ada Gambar Wajah Gambar Orang Jadi Teman-teman Silahkan Desain Saya Sudah Siapkan Tools Desain Silahkan Dimanfaatkan Saya Saja Menggunakan Fitur Itu Atau Template Itu Untuk Keperluan Saat Iklan Di Facebook Nah Yang Kedua Poin Yang Kedua Adalah Kita Harus Mempersiapkan Website Atau Landing Pack Jadi Ini Faktor Keberhasilan Iklan Kita Juga Kalau Klik Banyak Ya Biasanya Itu Klik Banyak Tapi Hanya Berapa Orang Yang Action Disitu Ya Tidak Sesuai Dengan Jumlahnya Ya Karena Bisa Jadi Website Kita Berat Ini Faktornya Ada Dua Biasa Website Kita Berat Jadi Sehingga Begitu Orang Klik Audience Kita Klik Link Yang Tercantum Itu Lama Lama Loadingnya Karena Mungkin Berat Makanya Teman-teman Harus Benahin Disini Lalu Yang Kedua Faktor Jaringan Nah Ini Faktor Jaringan Ini Kita Tidak Bisa Ngapa Ngapain Karena Kalau Jaringannya Sendiri Jaringan Sendiri Yang Bermasalah Itu Pasra Saja Mungkin Waktu Ketika Melihat Iklan Kita Lagi Bisa Mengklik Nah Itu Fungsinya Juga Website Nah Yang Kedua Ada Whatsapp Nah Whatsapp Ini Untuk Chatting Jadi Teman-teman Harus Persiapkan Juga Whatsapp Untuk Chatting Mau Dicantumkan Di Website Bisa Mau Dicantumkan Di Postingan Bisa Silahkan Ataukah Iklan Kita Arahnya Ke Whatsapp Jadi Begitu Orang Klik Gambar Kita Langsung Diarahkan Untuk Chatting Ke Whatsapp Itu Bisa Juga Mau Diarahkan Ke Website Bisa Tergantung Dari Teman-teman Kalau Belum Punya Silahkan Kelahkan Ke Whatsapp Itu Solusinya Oke Jadi Sekiranya Teman-teman Sudah Mulai Paham Bagaimana Fungsinya Facebook Ads Di Sini Bagaimana Fungsinya Text Apa Fungsinya Foto Jadi Ini Anggaplah Ini Foto Ya Ini Foto Ketika Kita Mengklik Area Ini Maka Itu Akan Diarahkan Ke Link Yang Ditautkan Baik Di Website Atau Di Whatsapp Ini Ada Gambar Nah Ini Saya Berikan Dulu Tips Buat Teman-teman Ketika Membuat Text Atau Bahasa Iklan Ini Harus Diperhatikan Usahakan Ada Headline Satu Setengah Baris Setengah Baris Di atas Seperti Ini Headline Ini Yang Penarik Ini Headline Penarik Orang Untuk Membaca Iklan Kita Yang Selanjutnya Nah Ini Ini Isinya Isi Iklan Kita Nah Ini Ada Fitur Selengkapnya Ini Ada Klik Selengkapnya Usahakan Poin Yang paling penting Itu Ada Di Halaman Ini Semuanya Tercantum Di atas Ya Saya Biasanya Mungkin Cukup Tiga Baris Atau Empat Baris Bahasa Kopernyik Saya Kenapa Supaya Orang Tidak Melihat Selengkapnya Sudah Tahu Masuk Iklan Saya Jadi Dia Tidak Perlu Lagi Melihat Selengkapnya Kita Tinggal Arahkan Ke Website Nanti Di Website Kita Buatkan Halaman Penawaran Yang Panjang Itu Fungsinya Landing Pack Ya Jadi Di Di Gambar Ini Di Bahasa Iklan Ini Kita Cuma Cantumkan Misalnya Tiga Kalimat Atau Bukan Tiga Baris Tiga Baris Kalau Biasanya Lewat Dari Lima Baris Itu Ada Sudah Tidak Bisa Lagi Nanti Diklik Selengkapnya Baru Bisa Dibaca Semua Nah Ini Biasanya Orang Malas Mengklik Makanya Kita Buat Bahasa Iklan Yang Memang Mewakili Iklan Kita Di Atas Ya Jadi Usahakan Dua Baris Ini Atau Baris Ketiga Ini Mewakili Bahasa Iklan Kita Masuk Dari Tujuan Iklan Kita Nantinya Jadi Misalnya Ini Headline Ya Pertama Adalah Headline Kemudian Baris Kedua Ketiga Keempat Dan Kelima Itu Adalah Pokoknya Masuk Dari Iklan Kita Itu Sudah Sudah Masuk Semua Jadi Begitu Orang Baca Baris Kedua Dan Baris Ketiga Mereka Sudah Paham Oh Ini Iklannya Ini Promonya Ini Harganya Sekian Misalnya Kalau Tentu Mau Cantung Harga Ya Kalau Tidak Mau Cantung Harga Ya Tidak Jadi Masalah Juga Seperti Gambar Gambar Lalu Kemudian Makanya Saya Sarankan Tadi Buat Gambar Yang Memang Warnanya Bagus Ya Penarik Nah Ini Ada Halaman Ini Ini Headline 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 Kemudian Ini Call to Action Kalau kita Klik Daftar Maka Akan Terhubung Ke link Ini Sama Semua Kalau Kita Klik Area Ini Ya Kita Klik Area Ini Maka Akan Diarahkan Ke website Atau Whatsapp Ya Oke Saya kira Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Fungsi Facebook Ads Yang Sesungguhnya Jangan Sampai Teman-teman Sudah Ngiklan Tapi Asal Ngiklan Asal Pasang Gambar Asal Pasang Bahasa Iklannya Sehingga Tidak Ada Penariknya Sama Sekali Jadi Wajar Kalau Iklan Kita Tidak Maksimal Ya Oke Cukup Sekian Untuk Video Ini Semoga Bermanfaat Baik Teman-teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentan Rumus Konversi Penjualan Bagaimana Rumusnya Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Penjualan Yang Banyak Jadi Ini Lumusnya Yang Sering Saya Lakukan Ketika Ingin Mengadakan Promosi Besar-besaran Atau Diskon Besar-besaran Ataukah Ada Kontes Penjualan Kemudian Ada Launching Product Nah Ini Yang Saya Susung Baik-baik Berapa Traffic Kita Hitung Baik-baik Berapa Traffic Yang Kita Inginkan Berapa Maksud Saya Berapa Sales Yang Kita Inginkan Misalnya Anggap Saja Kita Membutuhkan Sales Minimal 500 500 Sales Dalam Saat Launching Tersebut Nah Kita Harus Pikirkan Berapa Traffic Yang Harus Kita Datangkan Untuk Melihat Penawaran Kita Di Landing Pack Atau Melihat Iklan Kita Berapa Traffic Berapa Yang Harus Datangkan Misalnya Teman Teman Sudah Punya Database 5000 Misalnya Sudah Punya Database 5000 Kemudian Teman Teman Harus Menggunakan Traffic Yang Berbayar Dan Yang Gratisan Jadi Sumber Traffic Ini Ada Dua Ada Sumber Traffic Yang Berbayar Dan Ada Yang Gratisan Yang Gratisan Itu Ya Dari Followers Kita Database Kita Di Guru Whatsapp Atau Channel Telegram Ataukah Followers Kita Di Instagram Nah Itu Itu Hal-hal Yang Gratisan Ya Traffic Yang Gratisan Nah Yang Berbayar Yang Berbayar Itu Kita Menggunakan Facebook Ads Jadi Ada Dua Sumber Traffic Misalnya Teman-teman Sudah Punya Anggaplah 5000 Database Ya 5000 Database Secara Gratis Ya Nah Teman-teman Bisa Mendatangkan Traffic Sekian Ya Misalnya Anggaplah 1000 lah 1000 traffic Dari Yang Gratisan Nah Teman-teman Bisa Mendatangkan Traffic Yang Lebih Banyak Dari Yang Berbayar Ya Bisa Mendatangkan Traffic Yang Lebih Banyak Karena Kuncinya Disini Ya Kuncinya Disini Sehingga Bisa Mencapai Target Penjualan Kita Adalah Traffic Dulu Ya Berapa Traffic Yang Mau Sehingga Bisa Mencapai Penjualan Yang Sekian Misalnya Teman-teman Target Penjualan Itu 500 Ya Target Penjualan 500 Berarti Minimal 500 Ya Minimal 500 Kira Berapa Traffic Yang Kita Datangkan Agar Bisa Terkonversi Menjadi 500 Misalnya Kita Harus Menantangkan 5000 Ya Misalnya 5000 5000 Kali Dengan Konversi 5000 Ini Kalau Misalnya Terkonversi Menjadi Leads Leads Misalnya 10% Ya Berapa Kira-kira Berarti 500 Ya 500 Leads Ya 500 Leads Yang Masuk Misalnya Dari 5000 Database Maksud Saya Dari 5000 Traffic Dia Berhasil Terkonversi Hanya 10% Kita Hitung Hitungan Yang Kecil Dulu Ya Nanti Ini Hasil Pengalaman Saya Juga Kadang Terkonversi 10% 15% Atau 20% Tapi Kita Hitungan 10% Saja Dulu Ya Oke Ini 5000 5000 Traffic Baik Yang Berbayar Mampu Yang Gratisan Dari 5000 Ini Hanya Hanya 10% Yang Terkonversi Hanya 10% Yang Menjadi Leads Berarti 500 Ya 500 500 Ini Yang Menjadi Leads Yang Masuk Di Whatsapp Kita Yang Chat Yang Tanyakan Harga Yang Tanyakan Pengiriman Ada 5500 Orang Dari 5000 Traffic Ini Nah Dari 500 Ini Yang Kalau Terkonversi Dengan Baik Misalnya Terkonversi Hanya 10% Juga Berarti 10% Berarti Cuman 50 500 Berarti 50 50 Sales Yang Terjadi Cuma Teman Teman Bayangkan Hanya Yang Terkonversi Itu Cuman 50 Dari 500 Leads Yang Masuk Kemudian Terkonversi Angga 20% 20% Berarti 100 Kalau 20% Ini Anggaplah Ini 5000 Terkonversi Dengan Baik Hanya 10% Standarnya Ini 10% Kemudian Leads Yang Masuk 500 100 Orang 500 Orang Yang Kita Fall Up Kemudian Terkonversi Dengan Baik Naik Menjadi 20% Naik Menjadi 20% Berarti 100 Orang 100 Sales Jadi Ini Belum Capai Padahal Target Kita Target Kita Di Awal Itu 500 Sales 500 Sales Itu Berarti Teman Teman Harus Mendatangkan Kurang Lebih 10.000 Ya Kurang Lebih Ya Kurang Lebih 15.000 Kalau Teman Teman Mau Mendatangkan 500 Sales Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kuncinya Adalah Traffic Kuncinya Adalah Traffic Semakin Tinggi Atau Semakin Banyak Traffic Kita Maka Semakin Bagus Semakin Bagus Konversinya Menjadi Leads Jadi Leads Ini Juga Teman Teman Harus Paham Tentang Inmue Closing Jadi Banyak Faktornya Jadi Teman Teman Disini Pinter Menatakan Traffic Berarti Landing Packs Ini Yang Berpengaruh Jadi Konversinya Ini Konversinya Ini Menentukan Dari Landing Pack Kita Bagaimana Susunan Landing Pack Kita Bagaimana Penaurang Kita Disini Bagaimana Iklan Kita Jadi Yang Menentukan Ini Adalah Copy Rating Kita Atau Gambar Iklan Kita Yang Menentukan Disini Sehingga Bisa Mendatangkan Leads Yang Banyak Nah Leads Yang Banyak Yang Menentukan Konversinya Bagus Atau Tidaknya Itu Adalah Customer Service Atau CS Atau Siapapun Yang Balas Pesannya Di Whatsapp Ya Jadi Ini Ilmu Closingnya Yang Paling Penting Yang Sangat Penting Yang Masuk Leads Ya Ilmu Closing Sama Fall Up Karena Leads Yang Masuk Itu Tidak Akan Langsung Transfer 100% Hari Ini Ya Bisa Jadi Dia Transfer Besok Atau Lusa Atau Bahkan Ada Yang Memang Tidak Jadi Beli Itu Banyak Makanya Kalau Kita Konversi Dengan 20% Itu Wajar Ya Cuma 50% Cuma 20% Yang terkonversi Menjadi Sales Itu Biasa Terjadi Jadi Jangan Teman-teman Heran Kalau Jangan Jangan Juga Langsung Kaget Kalau Tiba-tiba Leadsnya Banyak Tapi Bayarnya Salesnya Kesedikit Berarti Teman-teman Harus Belajar Lagi Tentang Ilmu Closing Sama Fall Up Ya Seperti Itu Tapi Kalau Trafficnya Banyak Ya Traffic Banyak Tapi Yang Terkonversi Menjadi List Sedikit Berarti Teman-teman Harus Memperbaiki Lagi Lending Pack Memperbaiki Lagi Halaman Penawarannya Ataukah Websitenya Yang Berat Itu Bisa Jadi Banyak Faktornya Websitenya Yang Berat Ataukah Jaringannya Yang Lalot Ya Itu Jadi Banyak Banyak Faktornya Yang Teman-teman Harus Benahi Makanya Kalau Teman-teman Sudah Membuat Suatu Promo Teman-teman Harus Catat Baik-baik Berapa Yang Terkonversi Berapa Traffic Yang Masuk Yang Terkonversi Berapa Yang Masuk Leads Berapa Yang Jadi Bayar Berapa Ya Jadi Ini Kalau Traffic Sedikit Berarti Ada yang Masalah Di iklan Kita Itu Yang Pertama Ya Kalau Traffic Sedikit Berarti Target Market Gambarnya Atau Koperatif Iklan Kita Yang Bermasalah Ya Itu Yang Teman-teman Perhatikan Di awal Kemudian Kalau Konversi Traffic Banyak Tapi Yang Terkonversi Menjadi Leads Sedikit Berarti Landing Back Harus Dibenahi Ya Ini Saya Ulangi Lagi Sebab Teman-teman Lebih Paham Kalau Leads Banyak Masuk Tapi Sedikit Closing Berarti Yang Teman-teman Benahi Ini Closing-nya Teknik Closing-nya Sama Teknik Fall-up-nya Itu Yang Harus Dibenahi Oke Saya Kira Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Rumus Converis Penjualan Ini Launching Product Saya Menetapkan Berapa Target Penjualan Saya Kemudian Setelah Menetapkan Target Penjualan Misalnya 500 Orang 500 Sers Maka Saya Akan Hitung Berapa Database Saya Saat Ini Berapa Database Saya Yang Saya Miliki Lalu Kemudian Saya Harus Berpikir Berapa Traffic Yang Saya Datangkan Dari Facebook Ads Atau Instagram Ads Untuk Mendapatkan Goal Saya Atau Perjualan Yang Saya Target Nah Setelah Itu Baru Kita Hajar Iklan Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Baik Teman-teman Di Video Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Setting Budget Iklan Jadi Kita Akan Belajar Bagaimana Settingan Budget Iklan Kita Opasan Berapa Untuk Periklan Kemudian Schedule Iklan Juga Kita Akan Belajar Dan Cara Menambahkan Saldo Di Facebook Ads Kita Nah Ini Sangat Penting Buat Teman-teman Sebelum Kita Ngeklan Sebelum Kita Ngeklan Kita Akan Belajar Dulu Bagaimana Cara Menambahkan Saldo Ya Jadi Tambahkan Saldo Dulu Ke Facebook nya Ke Supaya Iklan Kita Bisa Jalan Ya Supaya Iklan Kita Bisa Jalan Setelah Jalan Teman-teman Bisa Tinggalkan Artinya Kita Tinggal Pantau Ya Pantau Hasil Iklan Kita Dengan Hasil-hasil Yang Sudah Ditentukan Sama Facebook Ya Oke Prakteknya Silahkan Teman-teman Masuk Di Ads Menajarnya Masing-masing Lalu Kemudian Disini Ada Anggaran Dan Jadwal Disini Kan Sudah Dibahas Tentan Perangkat Ya Platformnya Dimana Nah Sekarang Kita Masuk Di Bagian Anggaran Dan Jadwal Ya Ini Oke Kita Masuk Di Bagian Anggaran Dan Jadwal Oke Disini Ada Anggaran Harian Ya Anggaran Harian Berarti Kalau Anggaran Harian Disini Berarti 110 Perhari Ya 110 Perhari Begitu Teman-teman Iklannya Jalan Sampai Satu Hari Maka 110 Ini Akan Habis Ya Akan Habis Dalam Sehari Tapi Ini Bisa Dirubah Sesuai Dengan Kesanggupan Kita Mau 50 30 Ribu 100 Ribu Bahkan Sampai 1 Juta Bisa Perhari Ya Itu Tergantung Dari Teman-teman Tinggal Dirubah Disini Misalnya 50 Ribu Oke Ini 50 Ribu Perhari Nah Ini Ada Pilihan Anggaran Sepanjang Masa Sepanjang Masa Promosi Ini Berapa Hari Ya Misalnya Saya Ada Budget Iklan 500 Ribu Ya 500 Ribu Iklan Saya Kita Bisa Mengatur Kapan Iklan Iklan Kita Tayang Atau Mulai Misalnya Tanggal Bulan 1 Misalnya Oke Bulan 1 Sampai Tanggal 1 Ya Maaf Bulan 2 Mulai Tanggal 1 Sampai 8 Berarti 8 Hari Oke 8 Hari Star Tanggal Star Jam 12 Atau Hampir Jam 1 Kemudian Mati Juga Jam Yang Sama Jadi Iklan Kita Akan Dijalankan Sampai 8 Februari Dan Akan Menghabiskan Biaya Selama Itu Kurang Lebih 500 Kurang Lebih 500 Tergantung Berapa Bajak Yang Teman Teman Pasan Disini Ya Kalau 1 Juta Berarti 1 Juta Selama 8 Hari Nah Bagaimana Kalau Dalam Hanya 3 Hari Saya mau Matikan Bisa Ada Di bagian Setting Iklan Pengurla Iklan Itu Bisa Kita Matikan Iklan Kita Secara Manual Tanpa Menunggu Masa Schedulnya Seperti Itu Oke Kita Kembali Di Anggar Harian Ya Anggar Harian Kita Mau Jadalkan Iklan Kita Jadalkan Harian Anggaran Harian Misalnya Iklan Kita Anggaplah 50.000 Perhari Ya Oke 50.000 Perhari Tetapkan Ini ada Tetapkan Tanggal Mulai Dan Berakhir Oke Kita Masuk Saya Mau Iklan Saya Jalan Tanggal 30 Jam 6 Pagi Misalnya 6 Oke 6 Pagi Lalu Berakhir Jam Atau Kita Tidak Tentukan Kapan Berakhirnya Nanti Kita Mastikan Secara Manual Kita Schedule Saja Hanya Jam Sekian Jam Sekian Mulai Tayang Jam 6 Tanggal 30 Tapi Kalau Teman Teman Mau Matikan Tanggal Misalnya Ini Kita Start Tanggal 30 Kemudian Kita Mematikan Tanggal 5 Jadi Tanggal 5 Mematikan Misalnya Jam 11 Malam Hampir Jam 12 Berarti Kita Akan Menghabiskan Uan Sekitar 300 Ribu Kita Akan Menghabiskan Uan Sekitar 300 Ribu Selama 6 Hari Jadi Dalam Sehari Itu Kita Menghabiskan 50 Ribu Kurang Lebih 50 Ribu Per Hari Selama 6 Hari Itu Kita Habiskan 300 Ribu Begitu Bahasanya Jadi Kita Bisa Setting Per Hari Atau Sepanjang Masa Tergantung Dari Teman Teman Sendiri Mana Yang Bagus Kalau Saya Pribadi Itu Per Hari Minimal 50 Ribu Per Hari Untuk Satu iklan Jadi Kalau Misalnya Saya Menjalankan 10 Iklan Berarti 500 Ribu Oke Seperti itu Caranya Bagaimana Mengatur Jadwal Iklan Atau Schedulnya Kemudian Saya akan Memberikan Gambaran Kepada Teman Teman Apa Bedanya Ketika Saya Menaikan Budget Atau Tetap Yang Sama Misalnya 50 Ribu Oke Teman Teman Bisa Perhatikan Di Sini Kolom Kanan Ini Ini Ada Perkiraan Hasil Harian Jadi Ketika Kita Ngikla 50 Ribu 50 Ribu Perhari Berarti Kita Akan Menjangkau Kurang Lebih 500 5 900 Hingga 28 Ribu Orang Ini Perhari Jangkauannya Lalu Ini Interaksi Perkiraan Interaksinya Itu Kurang Lebih 420 Ini Biasanya Beda-beda Tergantung Dari Jumlah Ini Jumlah Audiens Kita Kalau Cuman 1 Juta Biasanya Agak Beda Juga Nah Ini Gambaran Dari Facebook Gambaran Dari Facebook Ini Bisa Jadi Lebih Bisa Jadi Kurang Artinya Tergantung Dari Interaksinya Semakin Banyak Interaksi Semakin Luas Juga Jadi Interaksi Ini Beda Sama Jangkauan Yang Menjangkauan Itu Secara Keseluruhan Kalau Interaksi Ini Memang Dia Berinteraksi Dengan Iklan Kita Berinteraksi Dengan Iklan Kita Dan Kurang Lebih Ini Itu Hasil Perkiraan Dari Facebook Jadi Kalau Kita Naikin Misalnya 100.000 Otomatis Jangkauannya Juga Akan Naik Kita Perhatikan Ini 28.000 2.100 Nah Ini Akan Naik Jadi 4.400 Kemudian Ini Akan Naik Jadi 61.000 Jadi Semakin Tinggi Budget Iklan Kita Semakin Luas Jangkauannya Itu Kuncinya Misalnya 1.000 Oke 1.000 Nah Teman-teman Bisa Perhatikan Kalau Teman-teman Iklan 1.000 Perhari 1.000 Perhari Itu Bisa Menjangkau Sekian Orang Minimal 73.000 Orang Yang Bisa Kita Jangkau Dengan Modal 1.000 Perhari Dan Ini Banyak Teman-teman Saya Yang Iklan 1.000 Perhari Bahkan Ada Yang Sampai 5.000 Ada Yang Sampai 10.000 Kalau Iklan-iklan Yang Property Rumah Atau Tanah Kapling Itu Biasa Hingga 1.000 Perhari Mereka Tidak Main-main Iklan Karena Forfit Nya Besar Ya Seperti Itu Caranya Jadi Mainnya Disini Mainnya Di Bagian Jangkauan Semakin Tinggi Bagian Semakin Tinggi Bagian Iklan Kita Maka Semakin Buas Juga Jangkauannya Itu Kuncinya Jadi Jangan Tapi Jangan Terlalu Nafsu Juga Untuk Menaikan Bagian Iklan Ya Pelan-pelan Asalkan Bisa Menghasilkan Dulu Atau Minimal Teman-teman Bisa Mendapatkan Data Ya Walaupun Tidak Mendapatkan Closing Tapi Teman-teman Bisa Mendapatkan Data Di Awal Yang Ketiga Kita Sudah Bahas Tentang Ini Nah Bagaimana Cara Menambahkan Saldo Oke Saya Akan Berikan Caranya Bagaimana Cara Menambahkan Saldo Seperti Biasa Teman-teman Buka Di Bagian Tagihan Ya Ini Ada Fitur Tagihan Klik Itu Ya Teman-teman Klik Maka Akan Diarahkan Bagaimana Caranya Menambahkan Saldo Ya Oke Disini Teman-teman Bisa Lihat Ya Teman-teman Bisa Lihat Perhatikan Disini Ini Iklan Yang Sedang Saya Jalankan Ya Sudah Menghabiskan 700 ribu Hampir 800 ribu Yang saya Belanjakan Dalam Beberapa Hari ini Ya Ini Bisa Saya Bayar Sekarang Atau Bisa Bayar Nanti Karena Saya Menggunakan Pakai Kartu Kredit Atau Debit Debit Mendiri Oke Bagaimana Cara Menambahkan Saldo Cara Menambahkan Saldo Itu Ada Di bagian Pengaturan Pengaturan Pembayaran Jadi Jadi teman Teman Klik Klik dulu Ya Klik Ini Penagihan Kemudian Masuk Tadi Di Bagian Ini Nah Nah Teman Teman Tinggal Klik Bagian Pengaturan Ya Bagian Pengaturan Lalu Kemudian Akan Kita Arahkan Di Di Akun Cara Menambahkan Saldo Ya Kita Tunggu Dulu Oke 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 Nah Ini Ada Tambahkan Metode Pembayaran Ya Bahkan Metode Pembayaran Oke Kita Menggunakan Ya Ini Bisa Menggunakan Pembayaran Dari Oh Maaf Ya Oke Kita Ganti yang lain Saya pakai Akun Personal Dulu Ya Oke Saya pakai Akun Personal Ternyata Akun ini Akun Bisnis Ya Saya pakai Kalau akun Bisnis itu Dia pakai Kredit Atau Debit Ya Jadi Beda Dia Tidak Bisa pakai ATM Transfer Nah Saya Mau Demokan Kepala Teman Teman Bagaimana Caranya Menambahkan ATM Transfer Oke Ini akun Personal Ya Seperti Yang tadi Klik Tagihan Klik Tagihan Dulu Kemudian Masuk Bagian Pengaturan Pembayaran Ya Lalu Kemudian Tambahkan Uang Oke Ini kita Tambahkan Uang Kita Bisa Pakai Kartu Kredit Atau Debit Kemudian Ban Transfer Oke Kita pakai Ban Transfer Lanjutkan Nah Silahkan Teman-teman Edit disini Berapa Yang mau Diteransfer 200 ribu Atau 100 ribu Ya Oke Misalnya Kita mau Transfer 200 ribu Oke 200 ribu Lakukan Pembayaran Jadi Saran saya Misalnya Teman-teman Mau Iklan Selama 4 hari Ya 4 hari Dalam Sehari itu Biaya Iklannya 50 ribu Berarti 200 ribu Nah Saran saya Sekalian Transfer 200 ribu Saja Atau Bisa Transfer 300 ribu Kasih Lebih 100 Ya Supaya Ada Antisipasinya Nanti Oke Kita lanjutkan Lagi Kita lanjutkan Oke Lanjut Jadi Jangan Transfer Pas-pasan Ya Jangan Transfer Pas-pasan Sesuai jumlah Tagihan Maksudnya Sesuai jumlah Biaya iklan Teman-teman Nantinya Jadi Jumlah Yang mau Di Iklankan 200 ribu Bisa Transfer 250 Atau 300 Ya Itu kan Tidak Tidak habis Ya Jadi Kalau misalnya Anda Cuman Ngiklan 200 ribu Berarti Misalnya Salud Anda 300 ribu Anda sudah Ngiklan 200 ribu Berarti Masih ada 100 ribu 100 ribu Itu aman Tidak akan Dibelanja Kasah Facebook Kecuali Teman-teman Sudah Ngiklan Lagi Jadi Cuman Dipotong 200 ribu 100 ribunya Tetap Ada di Saldo Kita Nanti Terpotong Sesuai Jumlah Biaya iklan Kita Sehari Atau Selama Ngiklan Oke Ini Ada 200 ribu Jadi Kita bisa Transfer Ya Transfer Menggunakan Apa namanya Internet banking Juga bisa Ya Internet banking Usus BCA Kemudian Kita transfer Di sini Ini kodenya Jadi inilah Nomor rekening Yang kita Tuju nanti Saat transfer Nah teman-teman Jangan lupa Masukkan Kode bank Ya Kode bank Misalnya Kalau ATM itu Biasanya Pakai Bank per mata Jadi Kode bank per mata 013 Jadi teman-teman Masukkan 013 Lalu Kode ini Jadi Kita bisa Transfer Dari mandiri Dari BRI Dari BCA Ya Dari manapun Tapi Yang jelasnya Kita akan Transfer ke Bank per mata Ini kode Bank per mata 013 Tapi nanti Itu bukan Atas nama Bank per mata Atau Atas nama Facebook Tapi Atas nama Akun Anda Di Facebook Ya Akun Facebook ads Oke Jadi teman-teman Tinggal copy ini Kemudian langsung Transfer Begitu mendapatkan Kode ini Langsung Transfer ke Facebook Ya Ini kodenya Jangan lupa Ya Oke Bukan ini ya Bukan Bukan yang ini Tapi yang ini Ini invoice Order Ini kode Transfer kita Jangan sampai Teman-teman Transfer ke sini Catat ini Padahal yang benar Itu yang ini Ya Oke Seperti itu caranya Menambahkan Saldo Nanti kalau misalnya Teman-teman sudah Transfer Akan terisi di sini Traumatis akan bertambah 200 ribu 200 ribu Itu masuk Secara otomatis Ya Tanpa perlu Teman-teman Transfer Atau konfirmasi Setelah transfer Tinggal transfer Dan Cek saldonya Ceknya di mana Ya Ceknya di sini Tagihan Kemudian akan muncul Saldo kita di sini Ya Jadi Nanti Atas nama Akun Facebook kita Ini misalnya Muhammad Darwish Nanti yang Yang Saat teman-teman Transfer itu Atas nama Bannya itu Muhammad Darwish Maksud saya Atas nama Akun teman-teman Masing-masing Bukan atas nama Facebook Atau Bumpermata Oke Sekiranya untuk Video ini cukup Sekian Saya sudah jelaskan Bagaimana Cara setting Budget Apa bedanya Budget murah Dan budget yang Mahal Ya Bagaian tinggi Dan rendah Apa bedanya Maksud saya Bagaimana Cara Schedulnya Ya Bagaimana Cara menambahkan Saldo Jadi sekira Untuk video ini Cukup sekian Baik Teman-teman Di video ini Saya akan Share lagi Tentang Interaksi kiriman Atau Mentarget ulang Khusus orang yang Sudah Berinteraksi Dengan kiriman kita Jadi Buat teman-teman Yang sudah Pernah Ngeklan Sudah Misalnya Teman-teman Sudah Mengeluarkan Biaya iklan 1 jutaan Dan Mau Mentarget Ulang Kepada orang Yang sudah Berinteraksi Dengan iklan Kita Sebelumnya Ya Jadi Mereka sudah Melihat iklan Kita Ya Baik yang sudah Beli Mampu yang Belum Beli Kita mau Mengingatkan Mereka Mengindukasi Mereka Khusus Orang yang Sudah Melihat iklan Kita Sebelumnya Jadi Interaksi Itu Mencakup Orang yang Suka Like Memberikan Komentar Klik Tautan Atau Apapun Itu Kita Bisa Mentarget Ulang Membuat Sebuah Iklan Khusus Pada Orang yang Sudah Melihat Iklan Kita Sebelumnya Jadi Ini Iklannya Berbeda Lagi Beda Lagi Iklannya Namun Kita Mentarget Memang Khusus Yang Pernah Melihat Iklan Kita Atau Berinteraksi Di Iklan Kita Sebelumnya Jadi Dengan Adanya Fitur Ini Kita Kita Mungkin Lebih Hemat Biaya Iklan Lebih Target Lagi Hasil Iklan Kita Karena Mereka Sudah Pernah Berinteraksi Mereka Sudah Sudah Tahu Sudah Tahu Produk Kita Tinggal Bagaimana Caranya Mengedukasi Mereka Sehingga Memutuskan Untuk Beli Ya Karena Tidak Semudah Itu Ya Kita Mengedukasi Mereka Hanya Satu Kali Atau Dua Kali Langsung Beli Ya Memang Butuh Proses Bagaimana Yang Awalnya Mereka Tahu Ya Atau Sekedar Tahu Kemudian Betul Betul Tahu Dan Akhirnya Berminat Ya Berminat Belum Tentu Beli Ya Berminat Belum Tentu Beli Saat Itu Ya Makanya Jangan Sampai Teman-teman Putus asa Untuk Mengedukasi Marketnya Ya Karena Kita Ini Jualannya Online Jadi Perlu Edukasi Yang Mendalam Berulang-ulang Ya Sehingga Market Market Kini Lebih Yakin Dan Terpercaya Ya Oke Saya Akan Memperlihatkan Praktiknya Buat Teman-teman Jadi Pastikan Sudah Penang Iklan Sebelumnya Untuk Terkini Ya Oke Teman-teman Buka Ads Manajernya Masing-masing Kemudian Pilih Pemirsa Atau Audience Ya Kemudian Masuk Di Bagian Ini Ada Buat Pemirsa Oke Pemirsa Khusus Nah Disini Teman-teman Masuk Di Bagian Interaksi Ya Interaksi Interaksi Halaman Oke Nah Kita Masukkan Fans Fact Ya Teman-teman Masukkan Fans Fact Yang Mau Dicari Interaksi Halamannya Misalnya Ini Fans Fact Saya Kemudian Kita Pilih Yang Ini Ya Kita Pilih Ini Kemudian Cari Yang Orang Yang Berinteraksi Dengan Kiriman Atau Iklan Mana Saja Jadi Kita Mau Mengumpulkan Datanya Orang Yang Sudah Berinteraksi Dengan Kiriman Atau Iklan Kita Di Fans Fact Ya Baik Yang Sudah Kita Iklankan Mampu Yang Belum Ya Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Posting Di Facebook Di Fans Fact Lalu Interaksinya Banyak Itu Bisa Kita Target Ulang Juga Jadi Bukan Hanya Dari Segi Iklan Ya Tapi Posting Di Fans Serin Juga Membuat Postingan Di Fans Fact Nah Ini Ada Pilihan Yang Kedua Silahkan Teman-teman Pilih Silahkan Pilih Ini Ini Juga Ada Yang Lain Ya Orang Yang Mengunjungi Halaman Anda Jadi Orang Yang Sudah Berkunjungi Halaman Kita Ini Yang Pertama Yang Kedua Ini Orang Yang Sudah Berinteraksi Dengan Kiriman Atau Iklam Mana Saja Nah Ini Yang Kita Mau Target Nah Yang Ketiga Ada Orang Yang Mengklik Tombol Ajakan Nah Defense Pay Itu Kan Ada Tombol Beli Tombol Bertindak Istilahnya Nah Itu Bisa Juga Di Target Ulang Tapi Pastikan Sudah Sudah Banyak Kliknya Ya Nah Ini Ada Juga Orang Yang Mengirim Pesang Ke Halaman Anda Ya Kalau Sudah Banyak Pesang Yang Masuk Misalnya Sudah Ratusan Atau Bahkan Ribuan Pasang Yang Masuk Ini Bisa Ditarget Ulang Ya Orang Yang Sudah Chat Dengan Kita Itu Interaksinya Beda Ya Mereka Sudah Ada Minat Untuk Beli Tapi Mungkin Belum Memutuskan Ya Karena Faktornya Misalnya Belum Yakin Ya Belum Punya Uang Tunggu Gajian Dan Sebagainya Maka Tugas Kita Bagaimana Mentarget Ulang Ya Mentarget Ulang Mereka Oke Kita Fokus Yang Kedua Kita Pilih Nah Ini Ada Penjelasan Lagi Ya Waktu Maksimalnya Itu 365 Hari Oke Kita Pilih Yang Ini Nah Kemudian Teman-teman Berikan Nama Ya Namanya Apa Misalnya Interaksi Kiriman Halaman Oke Namanya Sudah Ada Kemudian Kita Buat Pemirsa Selesai Nah Ini Sudah Sudah Dibuat Pemirsanya Ya Jadi Sementara Dikumpulkan Sama Facebook Ya Sementara Dikumpulkan Sama Facebook Nanti Facebook Akan Melihat Siapa Saja Si yang Sudah Berinteraksi Dengan Kiriman Kita Di Halaman Kita Nah Nanti Facebook Akan Mengumpulkan Sekian Orang Ya Oke Mungkin Mungkin Itu Dulu Yang Saya Bahas Tentan Mentarget Ulang Orang Yang Sudah Berinteraksi Di Kiriman Kita Ya Jadi Yang Paling Penting Anda Sudah Mempunyai Banyak Interaksi Ya Kalau Masih Seratusan Ya Jangan Dulu Ya Minimal Kalau Bisa Tunggu Sampai Seribuan Tapi Kalau Anda Sudah Nginiklan 500 Sampai 1 Juta Itu Sudah Ribuan Ya Sudah Ribuan Kalau Sudah Sudah Di Atas 1000 Bahkan 2000 Ya Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Video Ini Silahkan Teman Teman Perhatikan Nah Kemudian Kalau Misalnya Teman Teman Mau Iklankan Ya Mau Iklankan Nanti Nanti Ada Video Video Selanjutnya Saya Buatkan Khusus Bagaimana Mengiklankan Custom Audience Yang Custom Audience Yang Sudah Kita Buat Kita Iklankan Khusus Ya Nanti Saya Perhatikan Juga Baik Teman Teman Di Video Ini Kita Akan Belajar Tentang Retargeting Jadi Kita Bisa Mentarget Ulang Khusus Orang Orang Yang Sudah Menonton Video Kita Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Ngeiklan Video Sudah Banyak Penonton Misalnya Sudah Ada 10 Ribu Itu Bisa Kita Target Ulang Jadi Ada Istilahnya Retargeting Non-target Ulang Khusus Orang Yang Sudah Menonton Video Kita Di Facebook Jadi Sangat Bagus Sekali Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Ada Video Marketing Atau Video Edukasinya Itu Bisa Kita Iklankan Kita Kumpulkan Audiensnya Atau Peminatnya Orang Yang Sudah Nonton Video Kita Itu Mereka Sudah Tahu Dengan Produk Kita Sudah Kenal Dengan Produk Kita Tinggal Bagaimana Kita Mengedukasi Nah Ini Tugasnya Tugasnya Iklan Retargeting Bagaimana Mentarget ulang Khusus Orang Yang Sudah Menonton Video Kita Kemudian Ada Retargeting Berdasarkan Traffic Orang Yang Sudah Berkunjung Ke Website Kita Atau Toko Online Kita Itu Bisa Ditarget Ulang Juga Ya Karena Mereka Ini Sudah Masuk Di Kategori World Market Ya Mereka Sudah Kenal Dengan Kita Mereka Sudah Tahu Dengan Kita Tapi Belum Beli Ya Bagaimana Caranya Agar Mereka Beli Ya Itu Tugasnya Iklan Retargeting Menarget Ulang Khusus Orang Yang Sudah Berinteraksi Dengan Kiriman Kita Oke Saya Yakin Teman-teman Sudah Tahu Retargeting Seperti Apa Jadi Ada Targeting Ada Retargeting Jadi Targeting Itu Pertama Kita Buat Iklan Targeting Berdasarkan Targeting Yang kita Sudah Buat Yang sudah Buat Sebelumnya Kemudian Kita Buat Lagi Yang namanya Retargeting Target ulang Ya Jadi Betul-betul Kita Edukasi Secara Matang Audiens Yang kita Punya Supaya Mereka Tahu Ya Mereka Tahu Dan Beli Produk Kita Ya Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Akan Masuk Praktek Ya Jadi Teman-teman Seperti Biasa Buka Ads Manager Kemudian Masuk Di Pemirsa Kalau Bahasa Bahasa Injenisinya Pemirsa Ya Oke Mentarget ulang Orang yang sudah Menonton video kita Ini ada Pemirsa khusus Kemudian Kita Mau Mentarget ulang Orang yang Sudah Menonton video kita Nah Ini ada Video Lalu Kemudian Kita Bisa Mentarget Orang yang Sudah Nonton Video kita Minimal 25% Atau 50% Saran saya Kita bisa Mentarget Minimal 50% Ya Oke Pilih Pilih Nah teman-teman Cari video Yang sudah Diiklankan Oke Kita Pilih Kita cari Fanspeg Yang sudah Kita buat Ya Misalnya Teman-teman Sudah ada Videonya Yang sudah Diiklankan Oke Nah ini Ada Berapa video Yang ini Sudah 35.000 Tayangan Oke Kita Pilih Jadi teman-teman Bisa pilih Video yang sudah Diklankan Disini Disini juga Sudah jelas Berapa Jumlah Penontonnya Yang Video ini Sudah 2.000 Ini 43.000 Ini 6.000 Ini 1.000 Ini 35.000 Nah Tergantung Teman-teman Mau Target yang Mana Dan saran Saya Saran Saya Minimal 1.000 Ya itu Bagusnya Minimal 1.000 Supaya Memang Lebih Banyak Lebih Bagus Nah ini Ada 35.000 Tayangan Oke Kita Mau Mengumpulkan Datanya Data Khusus Orang Yang sudah Menonton Video kita Yang ini Ada 35.000 Orang Oke Kita Pilih Kemudian Kita Mau cari Video yang Lain Minimal Misalnya 75% Ya Oke Tadi kan 50% Kita Masukkan Lagi 75 Oke Kita Mau Tambahkan Yang Sampai 95% Oke Kita Kumpulkan Lagi Jadi Jadi Orang Yang Nonton Video kita Ini Ada Yang Sampai 50% Ada Yang Sampai 75% Bahkan Ada Yang Sampai 95% Nah Kita Mau Mengumpulkan Semuanya Ini Dalam Satu Data Ya Dalam Satu Data Sehingga Kita Bisa Mentarget Ulang Khusus Orang Yang Sudah Nonton Video Kita Mulai Dari 50% 75% Kemudian 95% Nah Seperti itu Datanya Oke Selanjutnya Teman-teman Masukkan Nama Pemirsa Di Sini Apa Namanya Misalnya Targeting Video Targeting Video Oke Buat Pemirsa Nah Setelah Kita Buat Pemirsa Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Ya Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Sesudah Mampir Mintaan Kita Tadi Oke Selanjutnya Berdasarkan Traffic Atau Orang Yang Sudah Berkunjung Di Halaman Website Kita Oke Sebelumnya Kan Saya Sudah Ngejarin Bagaimana Cara Pasang Pixel Nah Ini Berhubungan Kalau Teman-teman Tidak Pasang Pixel Di Websitenya Maka Otomatis Tidak Bisa Mentarget Ulang Hursus Orang Yang Sudah Berkunjung Di Halaman Teman-teman Ya Makanya Pasang Pixelnya Dulu Perbanyak Pixelnya Minimal Seribu Ya Minimal Seribu Pengunjung Atau Traffic Nah Kalau Anda Belum Punya Website Maka Tidak Bisa Menggunakan Trick Ini Kecuali Teman-teman Sudah Punya Website Maka Otomatis Bisa Nah Solusinya Jika Anda Tidak Punya Website Silahkan Gunakan Video Ya Menggunakan Video Kita Tidak Perlu Tidak Mesti Punya Website Ya Tidak Perlu Punya Website Cukup Punya Video Yang Kita Iklankan Dan Bisa Mentarget Ulang Kalau 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 Ini Kalau Yang Cara Ini Yang Traffic Ya Harus Punya Website Dulu Ya Kemudian Kita Pasang Pixel Oke Ini Nama Pixel Kita Ya Nama Pixel Saya Pixel Business Kemudian Ini Ada Pilihan Ya Semua Pengunjung Di situs Website Saya Jadi Kalau Misalnya Website Saya Ada Tiga Misalnya Ada Tiga Dengan Pixel Yang Sama Berarti Saya Mengumpulkan Ya Data Pixel Itu Di Tiga Website Ya Kalau Misalnya Pixel Nya Sama Kalau Beda Pixel Berarti Ya Beda Lagi Ya Oke Kita Mau Mengumpulkan Semua Orang Yang Berkumpul Di Toko Online Kita Ya Semua Pengunjung Website Nah Ini Yang Kedua Orang Yang Mengunjungi Halaman Tertentu Jadi Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Tertentu Jadi Beda Jadi Ini Secara Umum Ya Misalnya Online Trainer Datid Itu Secara Umum Namun Yang Khusus Berarti Orang Yang Mengunjungi Lending Pack Saya Ya Lending Pack Saya Khusus Secara Khusus Atau Produk Secara Khusus Ya Oke Saya Perlihatkan Contohnya Kita Pilih Yang Kedua Ya Oke Saya Akan Cari Halaman Atau landing pack Yang sudah Saya buat Lalu Sudah ada Sudah ada Oke Ini Nah Ini Kalau tidak salah Datanya Ada Hampir 2000 Ya Hampir 2000 Data Hampir 2000 Orang Yang sudah Mengunjungi Halaman Ini Oke Dan Saya Mau Mentarget Ulang Khusus Orang Yang sudah Berkunjung Di sini Di halaman Yang sudah Saya Buat Ya Caranya Teman-teman Tinggal Copy Linya Ini Copy Lalu Pastikan Di Sini Ya Teman-teman Pastikan Linya Di URL Yang sudah Dibuatkan Sebelumnya Ya Jadi Bisa kita Tambahkan Beberapa URL Yang mau Ditambahkan Di sini Tinggal Pastikan Saja Ya Berapa Landing bag Teman-teman Yang sudah Dibuat Dan mau Ditarget ulang Masing-masing Landing bag Tersebut Dalam Satu data Itu Bisa Ya Oke Kita bisa Mentarget ulang Khusus Orang Yang sudah Berkunjung Di sini Itu Berdasarkan Halaman Tertentu Ya Oke Itu yang Pertama Yang Kedua Kita Juga Bisa Mentarget ulang Khusus Orang Yang sudah View Content Atau Fake View Atau Yang sudah Checkout Itu Bisa Ya Oke Kita Fokus Saja Dulu Yang Ini Mentarget ulang Khusus Orang Yang Sudah Berkunjung Di Halaman Ini Ya Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Ada Beberapa Landing bag Mau Target ulang Tinggal Pasti Saja Linya Di Sini Asalkan Pixelnya Sudah Terpasang Itu Kuncinya Nah Jika Sudah Selesai Teman-teman Berikan Nama Apa Disini Oke Setelah Itu Kita Buat Pemirsa Selesai Oke Ini Sudah Dibuat Jadi Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Ya Mengumpulkan Datanya Baru Kita Bisa Buat Iklan Ya Setelah Facebook Mengumpulkan Baru Kita Buat Iklan Khusus Oke Caranya Bagaimana Cara Membuat Satu Iklan Ya Membuat Iklan Khusus Audiens Yang Sudah Kita Buat Ini Ada Targeting Pixel Kita Pilih Ada Targeting Video Kemudian Kita Buat Iklan Ya Tapi Sayanya Sayanya Ini Belum Bisa Karena Kita Butuh Waktu Beberapa Menit Untuk Mengumpulkan Datanya Ya Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Agar Kita Bisa Mengiklankan Oke Kita Ambil Contoh Yang Lain Dulu Ya Ini Pixel Yang Sudah Saya Buat Ya Ada 4.300 Kemudian Kita Buat Iklan Ini Sama Ya Khususnya Sama Bagaimana Mengiklankan Ya Bagaimana Membuat Iklan Khusus Audiens Yang Sudah Kita Buat Oke Nah Anggap Saja Teman Teman Pilih Interaksi Ya Ini Pilih Interaksi Atau Atau Traffic Tergantung Dari Teman Teman Mau Iklan Apa Ya Misalnya Teman Teman Mau Ngiklan Untuk Traffic Ya Untuk Targeting Kemudian Kita Buat Namanya Disini Targeting Atau Iklan Targeting Oke Iklan Ini Seperti Biasa Kita Tinggal Masukkan Nama Campaign Apa Kemudian Teman Teman Pilih Nah Ini Ada Gunakan Pemirsaan Tersimpan Nah Disinilah Bedanya Kalau Kalau Biasanya Teman Teman Sudah Ngiklan Itu Biasanya Kita Setting Minatnya Disini Demografinya Atau Targetingnya Nah Untuk Iklan Targeting Seperti Ini Kita Cuma Fokus Pemirsa Yang Sudah Kita Buat Ini Sudah Sudah Ada Beberapa Pixel Ya Oke Pemirsa Khususus Nah Ini Ini Ada Beberapa Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Ini Targeting Pixel Targeting Video Nah Teman Teman Tinggal Masukkan Saja Masukkan Seperti Ini Nah Jangkaunya Itu Atau Audiencenya Ada Sekian Ya Jadi Tinggal Kita Setting Saja Seperti Ini Kita Masukkan Lalu Kemudian Teman Teman Tinggal Masukkan Budget Iklannya Kemudian Masukkan Format Iklannya Karena Audiencenya Sudah Ada Kita Tidak Perlu Lagi Setting Di Bagian Demografi Bagian Minat Dan Perlakunya Karena Sudah Ada Sudah Ada Data Yang Sudah Kita Input Sebelumnya Jadi Facebook Akan Mencari Atau Mengumpulkan Ya Atau Mengumpulkan Orang Yang Sudah Berinteraksi Dengan Iklan Kita Atau Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Website Kita Atau Orang Yang Sudah Menonton Video Kita Jadi Iklan Kita Akan Tayang Khusus Orang Yang Ada Disini Ya Tidak Akan Tayang Pada Orang Yang Di Luar Ya Atau Orang Yang Baru Jadi Iklan Kita Ditayang Khusus Orang Yang Sudah Kenal Dengan Kita Dan Ini Yang Sering Saya Lakukan Dan Potensinya Sangat Bagus Potensi Kondensinya Bagus Karena Mereka Sudah Pernah Berinteraksi Dengan Iklan Kita Oke Target Ulang Khusus Orang Yang Sudah Mengunjungi Atau Menonton Video Kita Soal Umur Saya Biasanya Saya Abaikan Soal Umurnya Jenis Kelaminya Juga Saya Abaikan Kecuali Teman Teman Mentarget Umur Tertentu Itu Bisa Disetting Juga Kalau Lokasi Tetap Kita Masukkan Indonesia Itu Saja Kemudian Tinggal Masukkan Budgetnya Nah Ini Budget Iklan Saya Sarankan Tidak Perlu Terlalu Tinggi Tergantung Dari Audiencenya Kalau Biasanya Saya Cuman Target 30.000 Atau 20.000 Karena Audiencenya Juga Tidak Terlalu Besar Mungkin Hanya Sampai 10.000 20.000 Jadi Kita Tinggal Masukkan Saja Budget Yang Sesuai Beda Kalau Misalnya Teman Teman Mentarget Audiencenya Besar Misalnya 1.000.000 Atau 500.000 Itu Beda Lagi Kita Perlu Pasan Budget Yang Tinggi Tapi Kalau Iklan Targeting Kita Tidak Perlu Memasang Budget Yang Tinggi Selesaikan Saja Berapa Jangkauannya Berapa Berapa Data Yang Kita Kumpulkan Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Sekiranya Teman Teman Sudah Mulai Paham Sudah Paham Bagaimana Membuat Iklan Retargeting Seperti Inilah Caranya Jadi Pastikan Sudah Ada Audiencenya Dulu Kemudian Membuat Iklan Targeting Itu Retargeting Itu Sangat Penting Sekali Dibandingkan Kita Membuat Iklan Yang Baru Orang Yang Belum Kenal Sama Sekali Dengan Kita Karena Kalau Mereka Belum Kenal Itu Biasanya Pertama Konversinya Mungkin Beda Kemudian Iklan Kita Biasanya Lebih Mahal Dibandingkan Orang Yang Sudah Sering Berinteraksi Dengan Kita Jadi Itu Itu Salah satu Triknya Kumpulkan Dulu Minimal Seribu Seribu Dulu Intinya Semakin Banyak Audiencenya Yang kita Punya Semakin Bagus Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Ada 50.000 Orang Atau 100.000 Orang Yang sudah Nonton Videonya Tinggal Mainkan Itu Saja Itu Data Yang Sangat Mahal Makanya Banyak Orang Yang Sudah Yang Mau Yang Rela Berinvestasi Dulu Berinvestasi Dalam Artian Mereka Mengiklankan Demi Untuk Mendapatkan Data Demi Untuk Mendapatkan Data Khusus Sehingga Nanti Bisa Membuat Iklan Yang Namanya Retargeting Mentarget Ulang Terus-terusan Sampainya Betul-betul Matang Pixel Kita Atau Betul-betul Matang Audiens Yang kita Punya Jadi Tidak Perlu Teman-teman Takut Kalau Mengiklan Nanti Rugi Bagaimana Sebenarnya Tidak Ada Istilah Rugi Karena Kita Sudah Bisa Mendapatkan Data Seperti Ini Kalau Kita Sudah Mendapatkan Data Yang Maksimal Nanti Baja Iklan Kita Tidak Terlalu Tinggi Memang Di Awal Mungkin Mahal-mahal Kita Mengelarkan Sekian Tapi Kalau Kita Sudah Mempunyai Data Yang Cukup Potensial Tinggal Itu Yang Kita Kembangkan Nantinya Oke Silahkan Dilanjutkan Untuk Format Iklan Seperti Biasa Tinggal Masukkan Saja Gambarnya Fan Spack Seperti Yang Sudah Saya Buatkan Sebelumnya Oke Cukup Sekian Untuk Video Ini Baik Baik Teman-teman Di video Ini Saya Akan Share Tentang Look Like Audience Saya Akan Menjelaskan Kepada Teman-teman Tentang Look Like Audience Ini Salah Satu Fitur Yang Sangat Disukai Banyak Pengguna Facebook Ads Atau Pemain FB Ads Karena Dengan Look Like Audience Ini Kita Tidak Perlu Lagi Banyak Testing Siapa Yang Cocok Dengan Produk Kita Cuman Fokus Mengumpulkan Database Minimal Seribu Lalu Dengan Adanya Fitur Look Like Audience Ini Facebook Akan Mencari Orang-orang Yang Mirip Dengan Database Kita Misalnya Teman-teman Sudah Ada Database Pembeli Seribu Ya Baik Itu Nomor Telepon Atau Email Atau Atau Pixel Atau Video Nanti Itu Yang Kita Look Like Misalnya Sebelumnya Kita Sudah Punya Seribu Database Pembeli Nah Facebook Akan Mencari Orang Yang Mirip Dengan Database Kita Jadi Bayangkan Kita Sudah Punya Database Yang Banyak Kemudian Facebook Akan Mencari Yang Serupa Atau Yang Mirip Dengan Database Kita Sebelumnya Ini Sangat Enak Sekali Karena Kita Tidak Perlu Lagi Testing Tidak Perlu Lagi Mengeluarkan Budget Iklan Yang Banyak Untuk Mendapatkan Data Cukup Teman-teman Fokus Dulu Di Awal Mendapatkan Seribu Database Ya Baik Itu Dari Pembeli Kita Maupun Pixel Atau Orang Yang Sudah Mengunjungi Website Kita Atau Orang Yang Sudah Nonton Video Yang Kita Iklankan Minimal Fokus Dulu Mendatangkan Seribu Seribu Database Kalau Sudah Dapat Seribu Database Kita Tinggal Gunakan Fitur Look Like Audience Oke Saya Kira Itu Penjelasan Tentang Look Like Audience Seperti Biasa Kita Langsung Praktek Jadi Yang Teman Teman Siapkan Itu Email Database Email Kemudian Nomor Teleponnya Atau Whatsappnya Makanya Teman Teman Sangat Teliti Atau Sangat Perlu Menyimpan Database Excel Dalam Bentuk Excel Kenapa Karena Bisa Kita Gunakan Untuk Mentarget Ulang Ya Misalnya Seribu Dari Seribu Ini Kita Bisa Mengiklangkan Produk Kita Yang Lain Yang Serupa Karena Seribu Ini Database Hot Market Ya Mereka Sudah Beli Sudah Beli Bahkan Ada Yang Sudah Beli Berkali Kali Tinggal Bagaimana Kita Menjaga Hubungan Kita Dengan Mereka Ya Makanya Sangat Penting Teman Teman Silahkan Yang Belum Pernah Mencatat Ya Yang Belum Pernah Catat Baik Baik Silahkan Buatkan Format Dalam Bentuk Excel Ya Buatkan Formatnya Kemudian Simpan Baik Datanya Ya Yang Paling Penting Itu Nomor Telepon Sama Email Ya Nomor Telepon Sama Email Kemudian Namanya Kemudian Alamatnya Itu Yang Paling Penting Ya Kemudian Yang Yang Sudah Punya Website Jangan Lupa Pasang Pixel Karena Itu Data Yang Sangat Berharga Juga Setiap Orang Yang Sudah Berkunjung Di Website Kita Sudah Direkam Datanya Jadi Begitu Kita Ngeiklan Facebook Ngeiklan Kita Muncul Di Berandanya Karena Pixel Atau Datanya Sudah Terekam Sudah Terekam Dengan Website Kita Kemudian Video Nah Kalau Misalnya Teman-teman Ngeiklan Lewat Video Itu Bagus Juga Kita Mengumpulkan Jumlah Penontonnya Itu Jadi Database Kita So Kita Bisa Mengiklankan Produk Kita Ke Orang Yang Sudah Nonton Video Kita Jadi Misalnya Sudah Ada 50.000 Penonton Itu Bisa Diiklankan Khusus 50.000 Orang Oke Kita Langsung Praktek Jadi Seperti Biasa Teman-teman Buka Ads Managernya Ads Managernya Kemudian Masuk Di Pemirsa Jadi Usahakan Kalau misalnya Teman-teman Praktek Menggunakan Laptop Supaya Fiturnya Lengkap Muncul Semua Karena Kalau di HP itu Hanya Sekedar Fitur-fitur Yang umum Saja Kalau fitur Seperti ini Biasanya Tidak Muncul Oke Saya akan Mengajarkan Bagaimana Cara Membuat Suatu Log like Audience Pada Video Yang lain Saya sudah Jelaskan Bagaimana Cara Membuat Suatu Custom Audience Jadi Custom Audience Itu Data Data Kita Misalnya Teman-teman Ini Sudah Sudah Buat Custom Audience Sudah Ada Datanya Di Sini Misalnya Ini Saya Perlihatkan Ini Interaksi Kiriman Halaman Ada 2600 Orang Yang sudah Berinteraksi Di Iklan Saya 2600 Saya Mau Buat Look like Audience Khusus Ke 2600 Ini Artinya Ini Database Ini Orang Yang sudah Berminat Orang Yang sudah Berinteraksi Dengan Iklan Saya Itu Sudah Bisa Ditargetkan Masuk Tertarget Sudah Tertarget Saya Mau Mencari Sebanyak Mungkin Minimal 1% Dari Pengguna Facebook Yang Mirip Dengan Database Ini Caranya Teman-teman Buka Ini Look like Audience Atau Pemirsa Serupa Ini Ada Pemirsa Serupa Teman-teman Klik Itu Nah Ini Kita Masukkan Sumbernya Dari Mana Ya Oke Kita Cari Database Atau Custom Audience Atau Pemirsa Yang sudah Kita Buat Misalnya Oke Kita Cari Dulu Oke Kita Keluar dulu Disini Nah Kita Mau Pakai Yang Ini Oke Interaksi Kiriman Halaman Oke Kita Cari Interaksi Interaksi Kiriman Oh Ini Ya Interaksi Kiriman Halaman Ya Oke Kita Masukkan Lokasi Indonesia Lalu Kemudian Ini Ada Satu Persen Ada Dua Persen Ada Tiga Persen Sampai Sepuluh Persen Ya Berarti Satu Persen Itu Dari Audiens Yang Kita Punya Tadi Kan Ada Dua Ribu Lebih Berarti Perkiraannya Itu Kita Akan Mendapatkan Database Kurang Lebih Satu Juta Empat Ratus Ya Ini Masih Satu Persen Kalau Kita Naikkan Dua Persen Itu Menjadi Dua Juta Lebih Sampai Sepuluh Persen Bisa Ada Empat Belas Juta Orang Tapi Saran Saya Ya Saran Saya Teman Fokus Dulu Di Satu Persen Ya Teman Fokus Di Satu Persen Dulu Kecuali Banyak Budget Iklannya Dan Mau Buat Iklan Sampai Sepuluh Misalnya Ya Ini Iklan Satu Iklan Dua Iklan Tiga Iklan Empat Kelima Enam Dan Seterusnya Ya Bisa Buat Seperti Itu Kalau Teman Tema Mau Testing Dan Memenuhi Budget Iklan Tapi Kalau Mau Yang Satu Persen Ya Cukup Satu Persen Saya Sudah Lumayan Oke Kita Akan Mendapatkan Perkiraan Jangkauan Iklan Kita Kurang Lebih 1 Juta 400 Orang Oke Kita Buat Pemirsa Pemirsa Nah Ini Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Ya Facebook Akan Mengumpulkan Datanya Yang Seperti Yang Sudah Kita Lihat Sebelumnya Itu Akan Terkumpul Sekitar 1 Juta 400 Yang Tadinya Tadinya Cuman 2 600 Jadi Database Kita Akan Berpatokan Di 2 600 Ya Jadi Facebook Akan Mencari 1% Pengguna Facebook Ya 1% Pengguna Facebook Sesuai Dengan Database Kita Di Sini Sesuai Dengan Database Kita Yang Kita Punya Jadi Tadinya Cuman 2 600 Akan Menjadi 1 Juta Lebih Dengan Syarat Dengan Syarat Mirip Dengan Database Kita Jadi Facebook Akan Mengumpulkan Kurang lebih 1 Juta 400 Kemudian Dia Akan Mencarikan Mencarikan Orang-orang Yang Mirip Atau Serupa Dengan Database Yang Kita Punya Ini Yang Sering Saya Lakukan Ketika Ingin Menjual Produk Saya Di Awal Cuma Fokus Mengumpulkan Kurang lebih 1000 Ya Kurang lebih 1000 Ya Seperti Ini Capai 2600 Kalau Sudah Capai Sekian Saya Tinggal Buat Look like Audien Seperti Ini Nanti Saat Saya Ngiklan Saya Cuma Fokus Menarget Look like 1% Ya Jadi Iklan Saya Cuma Fokus Disini Karena Saya Sudah Ada Petokan Di Awal Ya Jadi Facebook Akan Mencari Yang Mirip Dengan Audien Yang Saya Punya Misalnya Audien Saya Punya Ini Dia Memiliki Minat Belajar Tentang Instagram Nah Saya Berhasil Mengumpulkan Misalnya 2600 Ya Dari 2600 Ini Facebook Akan Mencari Lagi Orang Yang Suka Juga Dengan Belajar Dengan Tentang Instagram Jadi Seperti Itu Bahasanya Ya Jadi Teman Tidak Pusing Mau Target Siapa Dan Kemana Cukup Fokus Di awal Mencari Database Seperti Ini Setelah Itu Kita Iklankan Saja Oke Ini Belum Sebenarnya Belum Siap Diklankan Karena Facebook Akan Fokus Mengumpulkan Database Nah Kalau Siap Kalau Sudah Siap Biasanya Itu Akan Dicantumkan Datanya Di Sini Ya Kalau Datanya Sudah Tercantum Teman Teman Tinggal Iklankan Oke Nah Ini Contohnya Saya Padalkan Contohnya Dulu Ini Contoh Look like Audien Saya Ini Audien Belajar FBH Saya Berhasil Mengumpulkan 2.900 2.900 2.900 Dari 2.900 Ini Saya Sudah Look like Audien Sebelumnya Hanya 1% Saya Bisa Mendapatkan Data Kurang Lebih 1.400 Nah Saya Tinggal Menjalankan Iklan Yang Ini Ya Mentarget 1.400 Ya Caranya Kita Tinggal Checklist Checklist Ini Kemudian Buat Iklan Oke Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Mentarget Look like Audien Yang sudah Kita Buat Oke Anggap Saja Teman Teman Memilih Objek Objektif Ini Interaksi Atau Traffic Silahkan Disesuaikan Sendiri Oke Kita Lanjutkan Jadi Iklan Untuk Target Seperti Ini Cukup Beda Jadi Kita Cuma Fokus Data Yang Sudah Kita Buat Jadi Data Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Oke Ini Ada Pemirsa Khusus Jadi Teman Teman Bisa Perhatikan Disini Anda Dapat Menggunakan Alama Email Nomor Telepon ID Pengguna Facebook Atau Aplikasi Lainnya Untuk Ditarget Nanti Jadi Ini Sudah Ada Data Yang Sudah Kita Buat Teman Teman Bisa Klik Disini Biasanya Akan Muncul Semua Oke Ini Akan Muncul Semua Pemirsa Serupa Nah Kita Kan Sudah Buat Look Like Audience Tadi Ini Ada Audience Belajar FB Ads Jangkaannya Itu Kurang Lebih 1 400 Kita Juga Bisa Mengukur Dari Segi Umur Misalnya Saya Cuman Mau Target Umur 24 Sampai 35 Misalnya Oke Kemudian Dia Jenis Kelaminnya Laki-laki Sama Perempuan Dan Kita Masukkan Lokasi Oke Kita Masukkan Lokasi Disini Jadi Teman-teman Bisa Melihat Audiencenya Disini Jangkaan Potensialnya Kurang Lebih 600 650 Orang Jadi Tadinya Kan 1 Juta Lebih Tapi Kita Filter Dari Segi Umur Kita Persempi Umurnya 24 Sampai 35 Saja Jadi Jangkaannya Seperti Ini Ini Sangat Target Sekali Sangat Efektif Sekali Karena Kita Sudah Mendapatkan Database Database Kita Ada Disini Database Ada Dalam Sini Dan Sebelumnya Kita Sudah Menganalisa Iklan Kita Kita kan Tadinya Punya 2000 Lebih Tadinya Punya 2000 Lebih Dari hasil Iklan Itu Kita Tau Ternyata Dari 2000 Orang Yang Yang Paling Banyak Yang Mengklik Iklan Saya Itu Umur 24 Sampai 35 Nah Kita Cuman Fokus Di Umur Ini Juga Supaya Lebih Tertarget Lagi Seperti Itu Caranya Nah Misalnya Teman-teman Mau Tambahkan Look like Audiense Yang Lain Bisa Juga Tinggal Teman-teman Tambahkan Oke Tambahkan Saja Anggaplah Misalnya Anggaplah Misalnya Ini Audiense Yang Sama Ya Audiense Sama Target Sama Bisa Teman-teman Masukkan Ya Ini Kurang lebih 1.400.000 Kemudian Tinggal Dilanjutkan Ya Yang ini Tidak perlu Diisi Karena Sudah ada Audiense Yang Di Atas Oke Jadi Anggap Anggap Saja Teman-teman Fokus Di Audiense Yang Sudah Dibuat Ini Audiense Belajar FB Ads Jadi Kalau Misalnya Saya Mau Men-target Orang Yang Suka Belajar Audiense Maaf Orang Yang Suka Belajar Facebook Ads Saya Cuman Men-target Audiense Ini Ini Sudah ada Datanya 6.800 Orang Tinggal Diseleksi Betul-betul Siapa Yang Memang Suka Belajar Tentang Facebook Ads Dari Umur 24 Sampai 35 Kemudian Jenis Climbing Laki-laki Dan Perempuan Kalau Misalnya Teman-teman Mau Fokus Di Laki-laki Saja Misalnya Kita Fokus Di Laki-laki Ternyata Ada 390.000 Orang Kalau Perempuan Ada 290.000 Berarti Beda 100.000 Jadi Lebih Banyak Laki-laki Yang Mau Belajar Facebook Ads Oke Itu Gambarannya Oke Nah Ini Mengenai Mengenai Budget Silahkan Diselesaikan Budgetnya Berapa Tergantung Dari Teman-teman Berapa Kesanggupannya Lalu Kemudian Ini Ada Sebenarnya Ini Banyak Yang Bingung Juga Saya Serangkan Di Di Abekan Saja Ini Diotomatiskan Saja 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 Perminta Facebook Ini Sebenarnya Ada Pilihan Ada Pilihan Kelitautan Impresi Jangkauan Unik Harian Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Niklan Saya Cuma Fokus Di Otomatiskan Saya Fokus Di Tingkatkan Tayangan Situs Website Kenapa Karena Ini Direkomendasikan Sama Facebook Berarti Ini Bagus Dan Memang Hasil Iklan Saya Dibandingkan Yang Lain Ini Memang Lebih Bagus Yang Ini Memang Di Awal Lebih Mahal Tapi Jalan Iklan Satu Sampai Dua Hari Sudah Mulai Turun Mungkin Di Awal Bisa Sampai Seribu Pertayangan Sampai 2000 Sampai 4000 Tapi Ketika Sudah Sudah Berjalan Dua Hari Tiga Hari Itu Akan Menurun Jadi Di Bawa 1000 Oke Saya Kira Cuman Ini Yang Perlu Saya Bahas Yang Bedanya Itu Cuman Bagian Pemirsa Khusus Kita Sudah Buat Pemirsa Khusus Jadi Di Bagian Ini Penargetan Penargetan Terperinci Kita Tidak Perlu Lagi Masukkan Apapun Disini Kita Abaikan Saja Kemudian Mengenai Penempatan Bisa Diotomatiskan Atau Bisa Diedit Oke Seperti Itu Caranya Dan Mengenai Format Iklan Teman Teman Silahkan Diselesaikan Saja Format Iklannya Bagaimana Saya Sudah Jelaskan Di Awal Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Caranya Hingga Diselesaikan Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Cara Menganalisa Hasil Iklan Facebook Ads Jadi Ketika Kita Sudah Mengiklankan Produk Atau Iklan Kita Sudah Jalan Beberapa Hari Misalnya 3 Hari Lalu Tidak Ada Penjualan Atau Sudah Mulai Untung Kita Bisa Mengevaluasi Misalnya Dari Segi Umur Umur Berapa Yang Paling Beropetensi Melihat Iklan Kita Lalu Kemudian Jenis Klamin Atau Lokasinya Dimana Apakah Iklan Kita Mahal Atau Murah Mana Gambar Yang Bagus Mana Gambar Yang Kurang Bagus Nah Ini Sangat Perlu Buat Teman Teman Ini Data Yang Sangat Mahal Jadi Teman Teman Jangan Takut Beriklan Jangan Takut Beriklan Di Awal Karena Dari Hasil Iklan Yang Gagal Itu Kita Bisa Mengevaluasi Untuk Memperbaiki Iklan Kita Selanjutnya Jadi Kata Guru Saya Itu Kita Harus Memang Butuh Iklan Yang Gagal Dari Iklan Gagal Itu Kita Bisa Mendapatkan Data Yang Mahal Oh Ternyata Saya Gagal Karena Ini Nah Kita Bisa Mengevaluasi Iklan Yang Selanjutnya Misalnya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Lokasi Platformnya Lalu Saat Kita Iklan Nantinya Kita Bisa Melihat Melihat Hasilnya Ya Oh Ternyata Yang sebelumnya Ini Kalau umur Sekian Kurang Bagus Oke Kita Setting Yang mana Yang Paling Bagus Oke Supaya Teman Teman Paham Kita Langsung Praktek Oke Nah Kita Lihat Ini Ini Salah Satu Iklan Saya Ini Salah Satu Iklan Saya Hasil Jangkaunya Itu Kurang Lebih 35.000 Jangkauan Hampir 36.000 Jangkauan Kemudian Biaya Hasilnya Biaya Pertayangan Itu Kurang Lebih 700 Kemudian Jumlah Yang Sudah Saya Keluarkan 500.000 Selama Iklan Ini Jalan Kemudian Frekuensinya 1,4 Kemudian Klik Tautan Yang Mengklik Tautan Itu Kurang Lebih 1000 Jadi Saya Sudah Mendapatkan Data 1000 Ini Sudah Berkunjung Di Website Saya Kurang Lebih 1000 Biaya Pertayang Halaman Kurang Lebih 700 Rupiah Ini Lumayan Murah Lalu Kemudian CPM Biaya Per 1000 Tayangan Saya Membayarkan Kurang Lebih 9 Hampir 10.000 Ya Hampir 10.000 CPC Biaya Per Klit Tautan Biaya Per Klit Itu Cuman 400 Hampir 500 Rupiah Jadi Biaya Per Klit Hampir 400 Kemudian CTR Itu Kurang Lebih 1 Hampir 2% Ya Oke Ini data-datanya semua Tayangan Konten Nah Bagaimana kita bisa melihat Data-data tersebut Ya Data-data misalnya dari segi umur Kemudian Jenis kelamin Ini ada berdasarkan Kiriman Oke Ini ada Usia Nah Kita bisa melihat iklan kita Yang sudah berjalan Usia yang paling banyak Mana sih yang berpotensi melihat iklan kita Yang paling banyak Melihat iklan kita Yang sudah berjalan Ya Oke Teman-teman bisa melihat Ternyata Yang paling Banyak melihat iklan saya itu Umur 25 Sampai 34 Ya Bisa menjangkau 30.000 Orang Coba teman-teman bayangkan Kita bisa menjangkau 30.000 Orang Ya Dengan Mengeluarkan Budget iklan kurang lebih 400.000 Ya 400.000 Kita keluarkan Nah Ini data mahal sebenarnya Data yang sangat mahal Kalau ada data seperti ini Saya catat baik-baik Oh Iklan saya yang sebelumnya itu Yang paling berpotensi Umur 25 Sampai 34 Ya ini Teman-teman bisa catat Kemudian Jenis kelamin Nah Jenis kelaminnya lagi Oh ya Karena iklan saya ini Memang saya target khusus perempuan Berarti Tidak perlu kita evaluasi Karena memang Target saya khusus perempuan saja Nanti Nanti Kalau misalnya teman-teman yang iklan Targetnya perempuan sama Laki-laki Itu ada Dua pilihan disini Nah nanti teman-teman bisa lihat Mana yang paling luas jangkauannya Kalau misalnya perempuan Berarti itu data yang Bisa kita pegang Atau seimbang Berarti Nanti kita bisa target Dua-duanya lagi Oke Itu yang Kedua Kemudian Kemudian Apa lagi Lokasi juga bisa Ya Kemudian Platformnya Oke Kita bisa lihat Saya men-target Tiga Empat ya Empat Platformnya Ada audiens Networknya Facebook Instagram Sama Messenger Dan ternyata Yang dua ini Yang tidak ada Tidak ada hasilnya Ya Tidak ada Traffic dari sini Yang paling banyak itu Facebook Facebook ada 470 ribu 470 Atau jangkauannya Kurang lebih 24 ribu Kalau Instagram 12 ribu Nah Kalau Saya ingin iklan nantinya Saya cuma fokus Yang dua ini Yang ini Sama Messenger Saya matikan Saya tidak ingin iklan disitu Saya cuma fokus Di Facebook Sama Instagram Itu Catatan yang ketiga Pertama Umur Jenis kelamin Kemudian Perangkat Atau Platform Kemudian Perangkat tayangan Oke Nah Di sini Perangkat tayangan Ada iPhone iPad Kemudian Android Smartphone Ya Tablet ini Tablet Kemudian Smartphone Android Ternyata Yang paling banyak Interaksi Hampir 100% 34 ribu Jangkauan Atau klik Atau tayangan Kurang lebih 600 Hampir 700 tayangan Dibandingkan Yang lain Cuman Kalau tablet Android Itu 16 Kalau iPhone 10 Dan yang lainnya Satu Ya Dari Hasil ini Kita bisa melihat Ternyata Yang paling berpotensi Melihat iklan saya Itu cuman di Android Jadi Nanti Ketika saya Ngiklan Saya cuman Bisa fokus Di Android Saja Ya Seperti itu Oke Itu Data yang keempat Ya Penempatan Kita sudah Lihat Di Bagian Ini juga Sudah Dilihat Ya Sudah Kita evaluasi Oke Cuman itu Yang perlu kita Perhatikan Lalu Kemudian Kita masuk Di Kita klik Ini Oke Kita normalkan Dulu Masihkan Sommarajan Oke Kita normalkan Nah Kita masuk Di bagian Format iklan Nah Ini Ini saya Menjalankan Tiga Iklan Ya Dalam satu Campaign Atau Dalam satu Setting Setting iklan Saya menjalankan Tiga Iklan Dari tiga Iklan ini Saya bisa Bisa melihat Datanya Ya Oke Kita lihat Dulu Oke Nah Teman-teman Bisa lihat Mana yang Paling mahal Mana yang Paling murah Mana yang Paling tinggi Skornya Ya Oke Ini Skor Relevansinya Ya Paling bagus Itu Sepuluh Peringkat Dari Satu Sehingga Sepuluh Ya Jadi Kalau Sembilang Itu sudah Bagus Sekali Ya Tinggal Satu Poin Akan Naik Jadi Sepuluh Kalau Sepuluh Itu Sangat Bagus Kalau Satu Itu Jelek Sekali Ya Kalau Iklan Saya Di bawah Lima Di bawah Lima Itu Kalau Jalan Tiga Hari Saya Matikan Ya Kalau Di atas Kalau Lima Atau enam Itu Masih Berpotensi Untuk Naik Ya Kemarin Iklan Saya Ini Awalnya Cuman Enam Ya Setelah Tayang Beberapa Hari Naik Sembilan Ya Bisa Jadi Besok Masuk Jadi Sepuluh Itu Skor Paling Tinggi Kalau Sepuluh Berarti Iklannya Sangat Bagus Ya Klik Tautannya Bisa Dilihat Dimana Ya Oke Ini Nah Teman Teman Bisa Lihat Klik Tautan Kurang Lebih Tiga Ratus Hampir Empat Ratus Yang Dibawa Tiga Ratus Lebih Nah Teman Teman Bisa Perhatikan Dari Sini Kita Sudah Mendapatkan Klik Tautan Kurang Lebih Lapan Ratus Ini Database Ini Lapan Ratus Mereka Yang Sudah Klik Atau Berkunjung Di Website Saya Oke Nah Ini CPM Biaya Per Seribu Tayangan Cuman Enam Ribu Ada Yang Lapan Ribu Ada Yang Sepuluh Ribu Rata Tanya Itu Sembilan Ribu Oke Seperti Itu Caranya Jadi Nantinya Ketika Saya Mau Ngiklan Ya Saya Mau Pakai Gambar Ini Saja Dan Kata-kata Yang Sama Karena Dari Hasil Iklan Saya Yang Sebelumnya Ini Sudah Bagus Sekali Ya Berarti Ini Kepertinya Bagus Dan Gambarnya Bagus Seperti Itu Jadi Ada 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 Bandingan Ya Bisa Dibandingkan Ya Makanya Kita butuh Iklan Lebih dari Satu Supaya Nantinya Ada Perbandingan Ini Gambar Satu Gambar Dua Gambar Tiga Atau Bisa Dibedakan Bisa Disamakan Gambarnya Tapi Kepertinya Dibedakan Ya Ini Tiga Tiga Iklan Ini Sebenarnya Empat Tapi Saya sudah Matikan Satu Memang Dia Hasilnya Kurang Tidak Bagus Sekali Makanya Saya matikan Baru Saya buat Ini Saya buat Yang Baru Ini Iklan Baru Sebenarnya Jadi Dari Hasil Iklan Ini Saya Bisa Memastikan Bahwa Gambarnya Ini Bagus Lalu Kemudian Bahasa Iklannya Juga Bagus Sehingga Bisa Berpotensi Menghasilkan Yang Lebih Semakin Bagus Dari Iklan Iklan Yang Lain Jadi Kalau Mau Iklan Nanti Saya Bisa Pakai Gambar Ini Atau Bahasa Koperitin Seperti Itu Oke Kita Sudah Mendapatkan Beberapa Data Menda Dari Segi Umur Jenis Kelamin Perangkat Kemudian Platform Kemudian Dari Segi Koperitin Dan Gambarnya Kita Sudah Punya Data Nah Nanti Ketika Teman Teman Iklan Tinggal Pakai Data Itu Makanya Dicatat Baik-baik Datanya Supaya Ada Pegangan Untuk Kedepannya Ketika Anggaplah Iklan Ini gagal Iklan Kurang Berhasil Ya Mungkin Kita Bisa Mengevaluasi Oh Ternyata Dari Segimuannya Sekian Dari Jenis Kelaminya Ini Ya Dari Segi Interaksinya Kurang Bagus Gambar Ini Itu Bisa Itu Itu Bisa Jadi Data Kita Kedepannya Saat Ngiklan Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Nanti Ada Video Yang Selanjutnya Video Lanjut Yang Ini Bagaimana Cara Mengiklankan Data Data Yang Sudah Kita Dapat Di Hasil Analisa Iklan Seperti Ini Saya Akan Demokan Bagaimana Cara Membuat Iklannya Oke Cukup Sekian Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentang Targetin Hasil Analisa Iklan Jadi Di Video Sebelumnya Kita Sudah Bahas Bagaimana Cara Menganalisa Hasil Iklan Yang Sudah Berjalan Jadi Minimal Kalau Saya Minimal 3 Hari Minimal 3 Hari Sudah Berjalan Kita Bisa Mengevaluasi Iklan Tersebut Kalau Memang Tidak Maksimal Tidak Sesuai Hasilnya Maka Kita Evaluasi Dulu Sebelum Kita Matikan Kita Evaluasi Dimana Titik Kesalahannya Kita Cari Titik Kesalahannya Lalu Kita Perbaiki Di Iklan Berikutnya Jadi Tidak Jadi Masalah Kalau Misalnya Teman Teman Gagal Di Iklan Pertama Itu Hal Yang Wajar Artinya Kita Masih Berproses Belajar Kalau Anda Tidak Mau Belajar Tidak Mau Tes Iklan Maka Tidak Akan Mendapatkan Apapun Data Atau Pengalaman Yang Gagal Itu Salah Satu Hal Yang Berharga Kenapa Karena Kita Bisa Mendapatkan Data Yang Lebih Akurat Nantinya Kita Sudah Tahu Iklan Ini Sudah Gagal Artinya Kalau Saya Mentarget Ini Tidak Terlalu Maksimal Maka Kita Bisa Mentarget Yang Lain Lagi Terlalu Dari Sigi Umur Misalnya Target In Misalnya Target In Sudah Benar Tapi Ternyata Umurnya Ini Agak Kurang Maksimal Kita Mau Cari Umur Yang Lebih Spesifik Lagi Kita Bisa Mengevaluasi Kemudian Kita Catat Hasil Evaluasi Tersebut Makanya Di video Yang Sebelumnya Saya Ajarkan Bagaimana Cara Menilai Iklan Kita Sekarang Kita Mau Mentarget Hasil Dari Analisa Iklan Itu Oke Silahkan Teman Teman Masuk Di Ads Managernya Kemudian Silahkan Pilih Objektif Mau Pakai Apa Kemudian Klik Lanjutkan Nah Disini Kita Masih Mau Mentarget Seluruh Indonesia Kecuali Teman Teman Di Awal Sudah Testin Beberapa Kota Dan Mendapatkan Kota Yang Maksimal Bisa Dimasukkan Bisa Dimasukkan Disini Tapi Kalau Masih Mau Mantarget Seluruh Indonesia Silahkan Tidak Jangan Masalah Nah Ini Yang Paling Penting Masalah Umur Ya Dari Hasil Anak Lisa Iklan Saya Ya Itu Yang Paling Berpotensi Melihat Iklan Saya Yang Paling Banyak Itu Umur 24 Sampai 35 Oke Nah Ini Ini Iklan Kita Spesifik Kemarin Kan Saya Awal Ngeklang Itu Target 20 Sampai 40 Dan Ternyata Yang Paling Berpotensi Itu Umur 24 Sampai 35 Yang Paling Banyak Melihat Iklan Saya Interaksinya Ada Disini Hampir Hampir 70% Kurang Lebih Interaksinya Kesini Semua Makanya Saya Mau Mentarget Khusus Secara Spesifik Di Umur Ini Nah Ini Data Yang Sangat Mahal Yang Kita Dapatkan Makanya Teman Teman Harus Rajin Tes Iklan Tes Iklan Supaya Bisa Mendapatkan Data Yang Akurat Oke Lalu Jenis Klamin Di Hasil Analisa Iklan Saya Ternyata Yang Paling Banyak Itu Perempuan Ya Oke Perempuan Nah Kita Pilih Yang Perempuan Kalau Cuman 50-50 Artinya 50% Perempuan 50% Laki-laki Berarti Tidak Apa-apa Kita Target Semuanya Tapi Kalau Sudah 70% Banding 30% Berarti Kita Pilih Yang Lebih Banyak Misalnya Perempuan 70% Laki-laki Hanya 30% Berarti Yang Paling Unggul Itu Perempuan Kita Target Yang Perempuan Kalau Cuman Beda 10% Biasanya Saya Pakai Semuanya Laki-laki Sama Perempuan Kalau Hanya Beda 10% Oke Ini Segi Umur Dan jenis Kelamin Sudah kita Masukkan Sesuai Dengan Data Yang Kita Dapatkan Dan Di Bagian Demografi Minat Dan Perlaku Itu Selesaikan Dengan Targeting Yang kita Setting Di Iklan Sebelumnya Kita Samakan Saja Ya Disamakan Saja Targeting Yang Bedakan Itu Dari Segi Umur Sama Jenis Kelamin Yang Kita Dapat Nah Teman Teman Bisa Evaluasi Disini Maksud Saya Samakan Samakan Dengan Iklan Yang Sebelumnya Jadi Jadi Saya Tidak 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 Targeting Yang Iklan Sebelumnya Ya Oke Nah Bagaimana Kalau Misalnya Nanti Iklan Kita Tidak 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 Maksimal Berarti Yang Salah Itu Bagian Ininya Bagian Targeting Bagian Targeting Demografi Minat Atau Perlakunya Pertama Kita Masih Pakai Ini Masih Pakai Minat Yang Sebelumnya Nanti Di evaluasi Yang kedua Kalau Belum Maksimal Berarti Kita Evaluasi Di bagian Targeting Disini Targeting Ini Sudah Benar Tinggal Kita Perbaikian Disini Oke Kita Masuk Di Penempatan Di Bagian Penempatan Di Iklan Kita Yang Sebelumnya Itu Dia Banyak Di Seluler Oke Kita Pilih Seluler Lalu Kemudian Kita Pilih Yang Ini Oh Maaf Seluler Oke Oke Kita Pilih Seluler Jadi Iklan Kita Akan Tayan Khusus Di Seluler Dan Yang Paling Banyak Itu Dari Facebook Sama Instagram Ya Berarti Yang lain Kita Matikan Oke Kita Matikan Saja Jadi Iklan Kita Cuma Fokus Di Facebook Sama Instagram Yang lain Dimatikan Ya Oke Seperti itu Ini Ada Perangka Seluler Berarti Kemarin Kan Kita Sudah Lihat Ternyata Yang Paling Banyak Memang Di Seluler 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 Yang Paling Banyak Yang Melihat Iklan Kita Dan Yang Paling Banyak Itu Di Perangkat Android 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 Yang Paling Banyak Nah Bisa Teman-teman Target Khusus Perangkat Android Saja Oke Bisa Seperti Ini Ya Atau Bisa Juga Dikasih Perangkat Seluler Saja Tidak Jadi Masalah Ya Dan Jelasnya Kita Sudah Bisa Mentarget Khususus Seluler Saja Ya Ini Hasil Data Yang Sebelumnya Nah Mengenai Budget Ya Budget Iklan Silahkan Diselesaikan Sendiri Berapa Budget Iklannya Bisa Disamakan Yang Sebelumnya Atau Bisa Dinaikin 20.000 Minimal Ya Misalnya Yang Dulu 50.000 Teman-teman Naikin Menjadi 70.000 Karena Kita Sudah Mendapatkan Data Yang Lebih Akurat Dari Iklan Sebelumnya Nah Setelah Itu Kita Klik Lanjutkan Nah Di bagian Di bagian Ini Di bagian Format Iklan Kita Pakai Gambar Ya Jadi Gambar Yang Kita Pakai Itu Hasil Analisa Iklan Yang Kita Jalankan Sebelumnya Jadi Teman-teman Saya Sudah Perlihatkan Ada Tiga Gambar Yang Sudah Saya Buat Yang Sudah Saya Iklankan Ternyata Ada Satu Gambar Yang Memang Bagus Sampai Skornya Itu Sembilan Ya Ada Satu Iklan Yang Skornya Sembilan Nah Itu Yang Saya Pakai Ya Saya Pakai Gambarnya Itu Saya Pakai Kepretin Sama Pokoknya Iklannya Saya Samakan Ya Iklannya Saya Samakan Tinggal Saya Ambil Gambarnya Di Komputer Saya Yang Pernah Saya Iklankan Sebelumnya Lalu Kemudian Saya Ambil Teksnya Ya Saya Copy Teks Dari Iklan Sayan Sebelumnya Pokoknya Semuanya Disamakan Dari Segi Gambarnya Teksnya Disamakan Lalu Saya Buat Dua Ya Buat Dua Iklan Ya Buat Dua Iklan Seperti Ini Saya Sudah Berikan Caranya Bagaimana Cara Menduplikat Dua Iklan Ya Oke Saya Kira Seperti Itu Bagaimana Cara Men Target Ulang Ya Ini Teman-teman Tinggal Masukkan Nama Fanspeck Apa Misalnya Ini Kita Masukkan Oke Nama Fanspeck Ini Teman-teman Masukkan Fanspeck Lalu Kemudian Masukkan Gambarnya Ya Upload Gambar Dari Komputernya Ya Oke Kita Lihat Dulu Iklan Yang Sudah Kita Jalankan Oke Oke Intinya Teman-teman Tinggal Selesaikan Iklan Yang Sebelumnya Ya Jadi Masukkan Gambarnya Ambil Gambar Yang Sudah Teman-teman Pakai Di Iklan Yang Sebelumnya Misalnya Ada Tiga Gambar Dan Satu Gambar Itu Yang Paling Banyak Klik Nah Itu Yang Teman-teman Lanjutkan Ya Pasan Di Sini Misalnya Makanya Ini sangat penting Buat Teman-teman Buat Beberapa Gambar Saing Iklan Karena Kita Tidak Tahu Mana Iklan Yang Paling Berpotensi Diklik Menarik Kalau Tidak Ada Perbandingan Jadi Harus Minimal Dua Kalau Saya Dua Atau Tiga Minimalnya Yang Kita Jalankan Secara Bersamaan Jadi Nanti Iklan Kita Akan Tayan Secara Bersamaan Tiga Gambar Tiga Iklan Kemudian Dia Menyebar Menyebar Ke Pengguna Facebook Nanti Nanti Akan Terlihat Mana Yang Paling Banyak Interaksinya Oke Karena Ini Jaring Yang Saya Kurang Mendukung Intinya Teman Teman Sama Dengan Iklan Iklan Yang Lain Tinggal Teman Masukkan Gambar Yang Sudah Dipakai Sebelumnya Kemudian Masukkan Textnya Kemudian Judul Iklan Sama Yang Membedakan Itu Cuman Bagian Targeting Sebenarnya Kalau Di bagian Ini Itu Sama Semua Sama Semua Bagian Yang Paling Beda Itu Yang Banyak Membedakan Itu Di bagian Targeting Cuman Itu Saja Oke Untuk Video Ini Saya Kira Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentang Iklan Traffic Jadi Saya Akan Buatkan Beberapa Demo Buat Teman Teman Pertama Iklan Traffic Interaksi Video Dan Carousel Nanti Teman Teman Bisa Membuat Iklannya Sendiri Di Produknya Masing Masing Oke Syaratnya Syaratnya Itu Teman Teman Harus Punya Website Kalau Untuk Traffic Ini Syarat Utama Teman Teman Harus Punya Toko Online Atau Lending Pack Yang Mau Didatangkan Traffic Yang Namanya Traffic Berarti Kita Harus Punya Tempat Misalnya Teman Mengundang Seseorang Mengundang Ke acaranya Berarti Harus Ada Tempatnya Dulu Misalnya Gedung Atau Rumah Yang Disiapkan Untuk Menampung Orang Yang Datang Nah Sama Seperti ini Sebelum Kita Menyebar Undangan Sebelum Kita Menyebar Undangan Kita Harus Fisk Dulu Dimana Kita Mau Tampung Tampung Undangan Tersebut Nah Sama Dengan Iklan Kita Harus Siapkan Dulu Tempatnya Untuk Mendatangkan Traffic Kesana Jadi Teman Teman Harus Siapkan Dulu Toko Online Atau Landing Pack Atau Bisa Juga Iklankan Tokonya Di Marketplace Misalnya Teman Teman Punya Toko Di Tokopedia Atau Di Bukalapak Itu Juga Bisa Diklankan Tergantung Tapi Saran Saya Kalau Mau Dapat Lebih Maksimal Lebih Bagus Lagi Kita Pakai Toko Online Sendiri Pakai Brand Sendiri Teman Teman Daftar Di Kelas Ini Itu Melalui Landing Pack Jadi Saya Iklang Lending Pack Teman Teman Berkunjung Landing Pack Akademy FBS Baru Disitu Saya Sudah Cantumkan Ya Saya Sudah Cantumkan Halaman Penawaran Disitu Tinggal Teman Teman Baca Lalu Mendaftar Nah Sama Seperti Ini Nah Syarat Yang Kedua Kita Harus Siapkan Gambar Yang Ukurannya Yang Disarangkan Facebook 1000 Minimal Ya 1000 x 1000 Pixel Minimal Yang Teman Teman Harus Siapkan Kenapa Karena Facebook Menyiapkan Posos Sesuai Spesifikasinya Supaya Gambarnya Itu Lebih Fireful Ya Lebih Menonjol Ke Audiens Kita Oke Kita Langsung Praktek Silahkan Teman Teman Buka Dashboard Ads Manager Masing-Masing Nah Disini Kita Pilih Traffic Atau Lalu Lintas Kunjungan Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Kalau Teman Teman Buka Facebook Dalam Bentuk Bahasa Inggris Berarti Traffic Namanya Disini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Seperti Ini Lalu Lintas Kunjungan Itu Sama Saja Nah Teman Teman Bisa Baca Disini Oke Kita Baca Disini Oke Kita Tunggu Dulu Ya Ini Kirim Lebih Banyak Orang Ketujuan Di Dalam Atau Di Luar Facebook Seperti Situs Web Aplikasi Atau Percapakan Messenger Jadi Kita Kita Bisa Mengirim Percakapan Messenger Itu Bisa Juga Sekarang Kalau Tidak Salah WhatsApp Sudah Bisa Jadi Kalau Misalnya Teman Tidak Punya Web Bisa Pakai WhatsApp Juga Nanti Saya Demo Tidak Kita Pilih Ini Traffic Lalu Kemudian Kita Pilih Lanjutkan Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Muncul Semua Menu Di sini Pastikan Teman Teman Pilih Situs Website Di Bagian Ini Lalu Kemudian Lokasi Silahkan Masukkan Lokasi Target Market Apakah Seluruh Indonesia Atau Memang Ada List Lokasinya Tertentu Lalu Kemudian Umur Nah Teman Teman Masukkan Umurnya Umur Berapa Yang Mau Ditarget Di Misalnya Umur 24 Ini Berhubungan Dengan Data Reset Yang Teman Sebelumnya Saya Sudah Siapkan Data Reset Nanti Teman Teman Bisa Ikuti Caranya Oke Nanti Siapkan Dulu Kemudian Jenis Klaiming Berapa Maksud Saya Jenis Klaiming Yang Mana Laki Laki Atau Perempuan Lalu Kemudian Kita Juga Bisa Mentarget Kan Berdasarkan Demografi Minat Dan Perlaku Ya Teman Tinggal Masukkan Disini Misalnya Saya Mau Mentarget Akunnya Saya Mentarget Orang Yang Suka Bisnis Bisnis Ya Oke Oke Ini Ada yang Minat Bisnis Biasanya Akan Muncul Rekomendasi Disini Oke Kemudian Saya Misalnya Saya Mau Target Khusus Perempuan Yang Suka Bisnis Ada 13 Juta Orang Oke Lalu Misalnya Dia suka Bisnis Kemudian Dia Suka Juga Dengan Tokopedia Ini Contoh Saya Berikan Teman Teman Dia Oke Ada Kurang Lebih 1 Juta 500 Nah Bahasanya Bahasanya Itu Saya Mencari Orang Yang Suka Bisnis Yang Minat Dengan Bisnis Dan Dia Juga Minat Dengan Tokopedia Dia Menyukai Dengan Tokopedia Jadi Ada Ini Fitur Persempit Atau Persempit Lebih Lanjut Kalau Dalam Bahasa Bahasa Inggrisnya Itu Ada Nero Kita Nero Di Sini Yang Sesuai Yang Sesuai Dengan Target Market Kita Sebenarnya Saya Sudah Jelaskan Di Video Yang Lain Nanti Teman Teman Bisa Sesekan Sentiri Tinggal Masukin Saja Oke Ini Ada Tambahkan Jenis Koneksi Ini Ada Pilihan Ada Pilihan Tambahkan Jenis Koneksi Orang Yang Menyukai Halaman Anda Jadi Kita Bisa Target Juga Orang Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Teman Dari Orang Yang Menyukai Halaman Anda Berarti Teman Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Jangan Sertakan Orang Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Ya Bisa Ditarget Seperti Ini Misalnya Teman Teman Mau Men Target Orang Yang Menyukai Halaman Kita Ini Bisa Dipilih Kemudian Masukkan Halamannya Apa Disini Ya Nama Halamannya Tinggal Teman Masukkan Seperti Seperti Caranya Nah Ini Mau Diedit Atau Tidak Silahkan Kemudian Ini Diotomatiskan Ya Diotomatiskan Saja Ini Kan Ada Ada Tiga Pilihan Tautan Impresi Kemudian Jangka Unik Harian Saya Lebih Suka Ke Ini Ya Tayangan Situs Website Ya Karena Saya Mau Mengarahkan Ke Website Saya Biasanya Iklang Ini Kalau Saya Pilih Yang Ini Lebih Mahal Di Awal Biasanya Hampir Rp2.000 Rp3.000 Pertayangan Ya Itu Cukup Mahal Dibandingkan Yang Kelitautan Kelitautan Paling Mahal Biasanya Rp800 Atau Rp1.000 Paling Mahal Biasanya Rp700 Rp800 Rp800 Atau Rp1.000 Paling Mahal Nah Kalau Yang Ini Di Awal Biasanya Memang Cukup Mahal Biasanya Di Atas Rp2.000 Ya Biasanya Di Atas Itu Nah Tapi Kalau Sudah Berjalan Misalnya 2-3 Hari Itu Biasanya Agak Menurun Ya Setiap Hari Menurun Bahkan Bisa Menjadi Rp500 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 Per Interaksi Ya Pertayangan Ya Oke Ini Mengenai Budget Silahkan Diselesaikan Saya sudah Jelaskan Bagaimana Caranya Lalu Setelah Itu Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Landing Pack Yang Sudah Saya Buat Buku Keperitin Saya Misalnya Saya Akan Mendemokan Untuk Mengiklankan Halaman Ini Jadi Iklan Saya Trafiknya Mengarah Kesini Jadi Ini Landing Pack Yang Sudah Saya Buat Jadi Misalnya Ini Saya Jelaskan Sedikit Struktur Landing Pack Itu Sendiri Bagaimana Ini Misalnya Headline Kemudian Cover Bukunya Lalu Kemudian Ini Saya Berikan Penjelasan Sedikit Bahwa Sudah Ada 9000 Pebis Online Yang Order Buku Ini Lalu Kemudian Disini Saya Jelaskan Apa Intinya Inti Yang Dibahas Kemudian Saya Cantumkan Daftar Isi Ini Detail Detail Bukunya Halamannya Dia Penulisnya Siapa Lalu Kemudian Ini Juga Siapa Yang Cocok Dengan Buku Ini Ini Dijelaskan Satu Per Satu Kemudian Testimony Lalu Kemudian Disini Kita Cantumkan Harga Berapa Harganya Ini Ada Tombol Beli Jadi Kita Bisa Dua Pilihan Beli Di Whatsapp Atau Beli Di Website Jadi Ketika Mereka Klik Ini Maka Akan Diarahkan Ke Whatsapp Klik Ini Akan Diarahkan Ke Website Untuk Order Secara Otomatis Bisa Buat Seperti Ini Ini Namanya Landing Pack Jadi Kita Mau Arahkan Kita Mengarahkan Trafik Kita Kesini Jadi Begitu Audiense Kita Kita Mengklik Link Yang Tercantun Di Iklan Kita Atau Klik Gambarnya Maka Akan Diarahkan Ke Halaman Ini Nah Caranya Kita Copy Link Ini Kita Copy URL Ya Jadi Pastikan Itu Landing Pack Kita Lalu Kemudian Kita Cari Kita Cari Nama Websitenya Oke Maaf Nama Ini Halaman 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 Kita Kita Masukkan Lalu Kita Pilih Gambar Tunggal Nah Gambar Tunggal Ini Kita Masukkan Lagi Gambar Yang Mau Kita Iklankan Ini Kita Unggah Dari Komputernya Bisa Jadi Pastikan Teman Teman Sudah Mendesain Dulu Ya Jadi Desain Dulu Baru Kita Mendemokan Atau Mengiklankan Ya Jadi Siapkan Dulu Gambarnya Sebelum Iklan Siapkan Dulu Gambarnya Oke Kita Cari Gambar Yang Sudah Didesain Misalnya Saya Mau Iklankan Ini Oke Nah Ini Sudah Dijelaskan Sama Facebook Minimal Seribu Minimal Seribu Ukuran Gambarnya Oke Coba Coba Lagi Nah Disini Disini Kita Masukkan URL Halaman Atau Yang tadi Yang sudah Kita Buat Yang sudah Kita Copy Landing Packnya Kita Masukkan Disini Kita Copy Disini Paste Masuk saya Kita Paste Disini Supaya Terhubung Di Iklan Kita Jadi Begitu Audience Klik Ini Klik Gambar Itu Akan Diarahkan Ke Landing Pack Disini Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Jadi Kita Mengarahkan Traffic Disini Oke Nah Teman-teman Tinggal Masukkan Textnya Apa Yang Mau Di Iklankan Ya Textnya Disini Sesuaikan Sendiri Dengan Nama Produknya Misalnya Dalam Buku Ini Dalam Buku Ini Anda Akan Belajar Tentang Anda Akan Belajar Belajar Tentang Cara Membuat Bahasa Iklan Yang Misalnya Kita Tambahkan Penarik Misalnya Dapatkan Diskon Nah Kita Bisa Buat Gambar Seperti Ini Gambarnya Lalu Kemudian Teman-teman Buat Bahasa Iklannya Seperti Ini Dalam Buku Ini Anda Akan Belajar Tentang Cara Membuat Bahasa Iklan Menjual Alah Mag Mag Kemudian Dapatkan Diskon 50% Jika Order Sekarang Klik Gambar Kemudian Teman-teman Bisa Taruki Icon Juga Disini Nah Kita Masukkan Lagi Judulnya Ya Misalnya Oke Kita Kita Bisa Buat Seperti Ini Judulnya Lalu Kemudian Ini Tombol Beli Ya Misalnya Pesan Sekarang Kita Buat Seperti Ini Pesan Sekarang Ini Akan Muncul Disini Oke Kemudian Kita Aktifkan Pixelnya Nah Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Punya Pixel Ya Sudah Punya Website Jangan Lupa Pasang Pixelnya Seperti Ini Ini Kalau Sudah Aktif Ada Warna Ijo Ya Oke Seperti Ini Caranya Nah Ini Sudah Sudah Beres Tinggal Kita Iklankan Nah Saya Berikan Sedikit Gambaran Buat Teman-teman Atau Apa Namanya Mengenai Gambarnya Atau Textnya Ini Sebenarnya Ini Kurang Bagus Karena Warna Kuning Biasanya Kalau Warna Warna Hijau Itu Lebih Bagus Ya Seperti Ini Oke Ya Kalau Ada Ketarangan Oke Seperti Ini Ya Berarti Gambarnya Bagus Ya Oke Kita Konfirmasi Nah Ini Sudah Bisa Dikelangkan Ini Contoh Tampilan Iklan Kita Di Branda Facebook Mau Lihat Contoh Lain Bisa Misalnya Di Desktop Seperti Ini Ini Desktop Kita Lihat Lagi Kalau Ini Di Artikel Instant Kemudian Ini Di Kolom Kanan Desktop Kita Lalu Di Market Class Oke Di Story Oke Kita Lihat Lagi Ini Branda Instagram Nah Itu Sudah Bisa Semua Muncul Iklan Kita Di Mana Mana Ya Baik Di Facebook Instagram Di Messenger Itu Muncul Oke Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Sekian Ya Bagailah Caranya Ngiklan Pakai Traffic Nah Nanti Kita Akan Pantau Disini Berapa Orang Yang Sudah Berkunjung Karena Mereka Akan Berkunjung Disini Begitu Mereka Klik Gambar Yang Sudah Kita Cantumkan Atau Link Yang Tertaut Itu Akan Diarahkan Ke Lending Bag Yang Sudah Dibuat Maka Yang Paling Menentukan Disini Lending Bag Kita Ya Kita Harus Buat Semenarik Mungkin Supaya Orang Nah Jangan Lupa Teman Pasang Pixel Pasang Pixel Karena Kita Bisa Melihat Berapa Orang Yang Sudah Berkunjung Di Halaman Ini Misalnya Sudah Ada Seribu Orang Seribu Orang Ini Termasuk Database Kita Orang Yang Minat Dengan Beli Buku Ini Jadi Kita Bisa Mentarget Ulang Khusus Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Ini Nanti Ada Demonya Silahkan Teman Teman Pelajari Bagaimana Cara Membuat Suatu Custom Audience Lalu Kita Bisa Membuat Ulang Ya Membuat Iklan Ulang Khusus Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Ini Misalnya Kita Mau Fall up Mereka Ya Ada Iklan Fall up Namanya Nanti Juga Saya Buatkan Videonya Secara Khusus Bagaimana Cara Mem Fall up Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Kita Tapi Belum Beli Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentang Iklan Traffic Jadi Saya Akan Buatkan Beberapa Demo Buat Teman Teman Pertama Iklan Traffic Interaksi Video Dan Carousel Nanti Teman Teman Bisa Membuat Iklannya Sendiri Di Produknya Masing-masing Oke Syaratnya Syaratnya Itu Teman Teman Harus Punya Website Kalau Untuk Traffic Ini Syarat Utama Teman Teman Harus Punya Toko Online Atau Lending Pack Yang Mau Didatangkan Traffic Yang Namanya Traffic Berarti Kita Harus Punya Tempat Misalnya Teman Teman Mengundang Seseorang Mengundang Ke acaranya Berarti Harus Ada Tempatnya Dulu Misalnya Gedung Atau Rumah Yang Disiapkan Untuk Menampung Orang Yang Datang Nah Sama Sama Seperti Ini Sebelum Kita Menyebar Undangan Sebelum Kita Menyebar Undangan Kita Harus Face Kan Dulu Dimana Kita Mau Tampung Tampung Undangan Tersebut Nah Sama Dengan Iklan Kita Harus Siapkan Dulu Tempatnya Untuk Mendatangkan Traffic Kesana Jadi Teman Teman Harus Siapkan Dulu Toko Online Atau Landing Pack Atau Bisa Juga Iklankan Tokonya Di Market Place Misalnya Teman Teman Punya Toko Di Tokopedia Atau Di Bukalapak Itu Juga Bisa Diklankan Tergantung Tapi Saran Saya Kalau Mau Dapat Lebih Maksimal Lebih Bagus Lagi Kita Pakai Toko Online Sendiri Pakai Brand Sendiri Teman Teman Daftar Di Kelas Ini Melalui Landing Pack Jadi Saya Iklangkan Landing Pack Teman Teman Berkunjung Landing Pack Akademi FBS .com Baru Disitu Saya Sudah Cantumkan Halaman Penawaran Disitu Tinggal Teman Teman Baca Lalu Mendaftar Nah Sama Seperti Ini Nah Syarat Yang Kedua Kita Harus Siapkan Gambar Yang Ukurannya Yang Disarangka Sama Facebook Seribu Minimal Ya Seribu Kali Seribu Piksel Minimal Yang Teman Teman Harus Siapkan Kenapa Karena Facebook Menyiapkan Khusus Sesuai Spesifikasinya Supaya Gambarnya Itu Lebih Firefull Ya Lebih Menonjol Ke Audiens Kita Oke Kita Langsung Praktik Praktik Silahkan Teman 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 Buka Dashboard Ads Manager Masing Masing Nah Disini Kita Pilih Traffic Atau Lalu Lintas Kunjungan Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Kalau Teman Teman Buka Facebook Dalam Bentuk Bahasa Inggris Berarti Traffic Namanya Disini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Seperti Ini Lalu Lintas Kunjungan Itu Sama Saja Nah Teman Teman Bisa Baca Disini Oke Kita Bisa Baca Disini Oke Kita Tunggu Dulu Ya Ini Kirim Lebih Banyak Orang Ketujuan Di Dalam Atau Di Luar Facebook Seperti Situs Web Aplikasi Atau Percakapan Messenger Jadi Kita Juga Bisa Mengirim Percakapan Messenger Itu Bisa Juga Sekarang Kalau Tidak Salah Juga Whatsapp Sudah Bisa Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Tidak Punya Web Bisa Pake Whatsapp Juga Nanti Saya Demo Kan Juga Oke Kita Pilih Ini Traffic Lalu Kemudian Kita Pilih Lanjutkan Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Sampai Muncul Semua Menu Ini Nah Disini Pastikan Teman Teman Pilih Situs Website Di Bagian Ini Lalu Kemudian Lokasi Silahkan Masukkan Lokasi Target Market Apakah Seluruh Indonesia Atau Memang Ada List Lokasinya Tertentu Lalu Lalu Kemudian Umur Nah Teman Teman Masukkan Umurnya Umur Berapa Yang Mau Target Disini Ya Misalnya Umur 24 Ini Berhubungan Dengan Data Reset Yang Teman Sebelumnya Saya Sudah Siapkan Data Reset Nanti Teman Teman Bisa Ikuti Caranya Oke Nanti Siapkan Dulu Kemudian Jenis Cleminya Berapa Maksud Maksud Saya Jenis Cleminya Yang Mana Laki Laki Atau Perempuan Lalu Kemudian Kita Juga Bisa Mentargetkan Berdasarkan Demografi Minat Dan Perlaku Ya Teman Teman Tinggal Masukkan Disini Misalnya Saya Mau Mentarget Akun Saya Mentarget Orang Yang Suka Bisnis Ya Oke Oke Ini Ada yang Minat Bisnis Biasanya Akan Muncul Rekomendasi Disini Oke Kemudian Saya Misalnya Saya Mau Target Khusus Perempuan Yang Suka Bisnis Ada 13 Juta Orang Oke Lalu Misalnya Dia Suka Bisnis Kemudian Dia Suka Juga Dengan Tokopedia Ini Contoh Saya Berikan Teman Teman Tokopedia Oke Ada Kurang Lebih 1 Juta 500 Nah Bahasanya Bahasanya Itu Saya Mencari Orang Yang Suka Bisnis Yang Minat Dengan Bisnis Dan Dia Juga Minat Dengan Tokopedia Dia Dia Menyukai Dengan Tokopedia Jadi Ada Ini Fitur Persempit Atau Persempit Lebih lanjut Kalau Dalam Bahasa Bahasa Inggrisnya Itu Ada Nero Kita Nero Disini Yang Sesuai Yang Sesuai Dengan Target Market Kita Sebenarnya Saya Sudah Jelaskan Di Video Yang Lain Nanti Teman Teman Bisa Sesuai Sendiri Tinggal Masukkan Saja Oke Ini Ada Tambahkan Jenis Koneksi Ini Ada Pilihan Tambahkan Jenis Koneksi Orang Yang Menyukai Halaman Anda Jadi Kita Bisa Target Orang Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Teman Dari Orang Yang Menyukai Halaman Anda Berarti Teman Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Jangan Sertakan Orang Yang Sudah Menyukai Halaman Kita Ya Bisa Ditarget Seperti Ini Misalnya Teman Teman Mau Mentarget Orang Yang Menyukai Halaman Kita Ini Bisa Dipilih Kemudian Masukkan Halamannya Apa Disini Ya Nama Halamannya Tinggal Teman Masukkan Oke Seperti Itu Caranya Nah Ini Mau Di Edit Atau Tidak Silahkan Kemudian Ini Diotomatiskan Ya Diotomatiskan Saja Ini Kan Ada Ada Tiga Pilihan Tidak Tautan Impresi Kemudian Jangka Unik Harian Saya Lebih Suka Ke Ini Ya Tayangan Situs Website Ya Karena Saya Mau Mengarahkan Ke Website Saya Biasanya Iklang Ini Kalau Saya Pilih Ini Lebih Mahal Di Awal Biasanya Hampir 2.000 3.000 Per Tayangan Ya Itu Cukup Mahal Dibandingkan Yang Kelitautan Kelitautan Paling Mahal Biasanya 800 Atau 1000 Paling Mahal Biasanya 700 8.000 800 Atau 1000 Paling Mahal Nah Kalau Yang Ini Di Awal Biasanya Memang Cukup Mahal Biasanya Di Atas 2000 Ya Di Atas Itu Nah Tapi Kalau Sudah Berjalan Misalnya 2-3 Hari Itu Biasanya Menurun Ya Setiap Hari Menurun Bahkan Bisa Menjadi 500 Rupiah 500 Rupiah Per Interaksi Ya Pertayangan Ya Oke Ini Mengenai Budget Silahkan Diselesaikan Saya sudah Jelaskan Bagaimana Caranya Lalu Setelah Itu Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Lending Pack Yang Sudah Saya Buat Buku Keperitin Saya Misalnya Saya Akan Mendemokan Untuk Mengiklankan Halaman Ini Jadi Iklan Saya Trafiknya Mengarah Kesini Jadi Ini Lending Pack Yang Sudah Saya Buat Jadi Misalnya Ini Saya Jelaskan Sedikit Struktur Lending Pack Itu Sendiri Bagaimana Ini Misalnya Headline Kemudian Cover Bukunya Lalu Kemudian Ini Saya Berikan Penjelasan Sedikit Bahwa Sudah Ada 9000 Pubis Online Yang Order Buku Ini Lalu Kemudian Disini Saya Jelaskan Apa Seintinya Intinya Dibahas Kemudian Saya Cantungkan Daftar Isi Ini Detail Bukunya Halamannya Dia Penulisnya Siapa Lalu Kemudian Ini Juga Siapa yang Cocok Dengan Buku Ini Dijelaskan Satu Per Satu Kemudian Testimoni Lalu Kemudian Disini Kita Cantungkan Harga Berapa Harganya Ini Ini Ada Tombol Beli Jadi Kita Bisa Dua Pilihan Beli Di Whatsapp Atau Beli Di Website Jadi Ketika Mereka Klik Ini Maka Akan Diarahkan Ke Whatsapp Klik Ini Akan Diarahkan Ke Website Untuk Order Secara Otomatis Bisa Buat Seperti Ini Ini Namanya Landing Pack Jadi Kita Mau Arahkan Kita Mengarahkan Trafik Kita Kesini Jadi Begitu Audiens Kita Kita Mengklik Link Yang Tercantung Di Iklan Kita Atau Klik Gambarnya Maka Akan Diarahkan Ke Halaman Ini Nah Caranya Kita Copy Link Ini Kita Copy URL Jadi Pastikan Itu Landing Pack Kita Lalu Kemudian Kita Cari Kita Cari Nama Websitenya Oke Maaf Nama Ini Halaman Nama Halaman Kita Kita Masukkan Lalu Kita Pilih Gambar Tunggal Nah Gambar Tunggal Ini Kita Masukkan Lagi Gambar Yang Mau Kita Iklankan Ini Kita Unggah Dari Komputernya Bisa Jadi Pastikan Teman Teman Sudah Mendesain Dulu Ya Jadi Desain Dulu Baru Kita Mendemokan Atau Mengiklankan Ya Jadi Siapkan Dulu Gambarnya Sebelum Iklan Siapkan Dulu Gambarnya Oke Kita Cari Gambar Yang Sudah Didesain Misalnya Saya Mau Iklankan Ini Oke Nah Ini Sudah Dijelaskan Sama Facebook Minimal Seribu Minimal Seribu Ukuran Gambarnya Oke Coba Lagi Nah Disini Disini Kita Masukkan URL Halaman Atau Yang tadi Yang sudah Kita Buat Yang sudah Kita Copy Lending Pack Kita Masukkan Disini Kita Copy Disini Paste Masuk Saya Kita Paste Disini Supaya Terhubung Di Iklang Kita Jadi Begitu Audience Klik Ini Klik Gambar Itu Akan Diarahkan Ke Lending Pack Disini Yang sudah Kita Buat Sebelumnya Jadi Kita Mengarahkan Traffic Disini Oke Nah Nah Teman 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 Tinggal Masukkan Text Apa Yang Mau Di Iklankan Ya Text Disini Sisuaikan Sendiri Dengan Nama Produknya Misalnya Dalam Buku Ini Dalam Buku Ini Anda Akan Belajar Tentang Anda Akan Belajar Belajar Tentang Cara Membuat Bahasa Iklan Yang Misalnya Kita Tambahkan Penarik Misalnya Dapatkan Diskon Nah Kita Bisa Buat Gambar Seperti Ini Gambarnya Lalu Kemudian Teman Teman Buat Bahasa Iklannya Seperti Ini Dalam Buku Ini Anda Akan Belajar Tentang Cara Membuat Bahasa Iklan Menjual Alah Mak Mak Kemudian Dapatkan Diskon 50% Jika Order Sekarang Klik Gambar Kemudian Teman Bisa Taruki Icon Di Sini Nah Kita Masukkan Lagi Judulnya Ya Misalnya Oke Kita Kita Bisa Buat Seperti Ini Ini Judulnya Lalu Kemudian Ini Tombol Beli Ya Misalnya Pesan Sekarang Kita Buat Seperti Ini Pesan Sekarang Ini Akan Muncul Disini Oke Kemudian Kita Aktifkan Pixelnya Nah Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Punya Pixel Ya Sudah Punya Website Jangan Lupa Pasang Pixelnya Seperti Ini Ini Kalau Sudah Aktif Ada Warna Ijo Ya Oke Seperti Ini Caranya Nah Ini Sudah Sudah Beres Tinggal Kita Iklankan Nah Saya Berikan Sedikit Gambaran Buat Teman Teman Atau Apa Namanya Mengenai Gambarnya Atau Textnya Ini Sebenarnya Ini Kurang Bagus Karena Warna Kuning Biasanya Kalau Warna Warna Hijau Itu Lebih Bagus Ya Seperti Ini Oke Ya Kalau Ada Ketaringan Oke Seperti Ini Ya Berarti Gambarnya Bagus Ya Oke Kita Konfirmasi Nah Ini Sudah Bisa Diklangkan Ini Contoh Tampilan Iklan Kita Di Branda Facebook Mau Lihat Contoh Yang lain Bisa Misalnya Di Desktop Seperti Ini Ini Desktop Kita Lihat Lagi Kalau Ini Di Artikel Instant Kemudian Ini Di Kolom Kanan Desktop Kita Lalu Di Market Class Oke Di Story Oke Kita Lihat Lagi Ini Branda Instagram Nah Itu Sudah Bisa Semua Muncul Iklan Kita Di Mana Mana Ya Baik Di Facebook Instagram Di Messenger Itu Muncul Oke Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Sekian Ya Bagilah Caranya Ngiklan Pakai Traffic Nah Nanti Kita Akan Pantau Disini Berapa Orang Yang Sudah Berkunjung Karena Mereka Akan Berkunjung Disini Begitu Mereka Klik Gambar Yang Sudah Kita Cantumkan Atau Link Yang Tertaut Itu Akan Diarahkan Ke Lending Bag Yang Sudah Dibuat Maka Yang Paling Menentukan Disini Lending Bag Kita Ya Kita Harus Buat Semenarik Mungkin Supaya Orang Nah Jangan Lupa Teman Pasang Pixel Pasang Pixel Karena Kita Bisa Melihat Berapa Orang Yang Sudah Berkunjung Di Halaman Ini Misalnya Sudah Ada Seribu Orang Seribu Orang Ini Termasuk Database Kita Orang Yang Minat Dengan Beli Buku Ini Jadi Kita Bisa Mentarget Ulang Khusus Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Ini Nanti Ada Demonya Silahkan Teman Teman Pelajari Bagaimana Cara Membuat Suatu Custom Audience Lalu Kita Bisa Membuat Ulang Ya Membuat Iklan Ulang Khusus Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Ini Misalnya Kita Mau Fall Up Mereka Ada Iklan Fall Up Namanya Nanti Juga Saya Buatkan Videonya Secara Khusus Bagaimana Cara Mem Fall Up Orang Yang Sudah Mengunjungi Halaman Kita Tapi Belum Beli Oke Untuk Video Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentan Iklan Demo Video Jadi Saya Akan Mendemokan Bagaimana Cara Membuat Iklan Dalam Bantu Video Ini Sebenarnya Bagus Sekali Saya Juga Sering Iklan Lewat Video Kenapa Karena Sekarang Jamannya Jamannya Orang Nonton Video Era Sekarang Memang Lebih Suka Market Kita Lebih Suka Nonton Video Nah Kita Bisa Membuat Menkemas Produk Kita Dalam Bantu Video Ya Baik itu Video Promosi Edukasi Produk Atau Apapun Itu Jelasnya Ada hubungannya Dengan Produk Kita Karena Video Sendiri Orang Yang Nonton Video Kita Itu Bisa Dijadikan Sebagai Database Jadi Misalnya Ada Kurang lebih 150 Orang Misalnya Atau 50.000 Ya Misalnya 50.000 Orang Yang Sudah Nonton Video Kita Itu 50.000 Adalah Database Kita Kita Yang Punya Jadi Ketika Teman Teman Mau Ngiklan Nantinya Kita Tinggal Pakai Database Tersebut Nah Itu Enaknya Kalau Kita Sudah Punya Database Yang Banyak Tinggal Kita Iklankan Jadi Misalnya Teman Teman Membuat Iklan Video Mengumpulkan Database Orang Orang Nonton Video Ini Adalah Orang Yang Sudah Kenal Dengan Kita Ya Mereka Sudah Kenal Sudah Nonton Video Kita Apalagi Sudah Nonton Hampir 90% Itu Sudah Bagus Nah Nanti Kita Bisa Mentarget Ulang Khusus Orang Yang Nonton Video Itu Dengan Produk Jualan Yang Mirip Dengan Misalnya Teman Teman Ngiklan Video Edukasi Yang Lagi Viral Tapi Berhubungan Dengan Produk Kita Nantinya Yang Nonton Ini Market Ini Ada Produknya Misalnya Saya Ngiklan Produk Saya Baju Baju Bola Produk saya Nah Kemudian Saya Bisa Mengiklan Video Yang Lagi Viral Video Bola Misalnya Videonya Real Madrid Atau Barcelona Yang Saya Yang Yang Mau Saya Iklankan Di Facebook Saya Ngiklan Video Mentarget Events Barcelona Atau Messi Lalu Kemudian Saya Kumpulkan Misalnya Sudah Sampai 100.000 Orang Yang Nonton Nah 100.000 Orang Yang Nonton Ini Saya Yakin Orang Yang Suka Dengan Messi Nah Suatu Saat Setelah Iklan Video Sudah Banyak Orang Yang Nonton Sudah Banyak Saya Tinggal Ngeklankan Orang Yang Sudah Nonton Video Tersebut Misalnya Saya Iklankan Baju Bola Sepatu Yang Berhubungan Dengan Messi Atau Yang Berhubungan Barcelona Karena Mereka Yang Nonton Video Ini Sudah Tahu Brand Kita Sudah Nonton Video Kita Sudah Terkumpul Dalam Satu Kolam Atau Audience Ini Tertarget Nah Tinggal Kita Tawarkan Produk Yang Sesuai Dengan Audience Kita Seperti Itu Caranya Nanti Saya Buatkan Video Khusus Bagaimana Cara Mentarget Ulang Khusus Orang Yang Sudah Nonton Video Kita Oke Ini Spesifikasi Videonya Pertama Bisa Lihat Kalau Facebook Itu Maksimal 240 Menit Kalau Audience Network Itu Kurang Lebih 120 Detik Maksimal Instagram 60 Detik Kemudian Beranda Story Story Ini Kalau Beranda Instagram Itu 120 Detik Jadi Facebook Lebih Lama Daripada Yang Lainnya Oke Saya Berikan Demonya Kepada Teman Teman Jadi Pastikan Sudah Siap Ininya Sudah Siap Videonya Nah Ini Ada Objektif Penayangan Video Nah Teman Tuan Bisa Lihat Disini Keterangannya Ajak Lebih Banyak Orang Untuk Melihat Konten Video Anda Jadi Memang Sudah Disiapkan Nah Dulu Waktu Awal Saya Beriklan Itu Belum Ada Fitur Ini Yang Ada Itu Cuma Pakai Interaksi Interaksi Atau Traffic Jadi Kalau Kita Mau Ngiklan Video Kita Pakai Traffic Atau Interaksi Itu Bisa Sampai Sekarang Masih Bisa Sebenarnya Tapi Facebook Sudah Menyiapkan Khusus Objektif Tentang Video Ini Lebih Bagus Karena Facebook Akan Mencari Orang Yang 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 Suka Suka Nonton Video Ini Terkhusus Dibandingkan Yang Ini Yang Traffic Ini Lalu Lintas Kunjungan Facebook Itu Akan Mencari Orang Yang Suka Berkunjung Ke Website Yang Suka Klik Hal Seperti Itu Kalau Interaksi Facebook Akan Mencari Orang Yang Suka Berinteraksi Misalnya Dia Sukanya Berkomentar Dia Sukanya Melike Dia Sukanya Share Itu Bagiannya Nah Kalau Yang Video Facebook Akan Mencari Orang Yang Suka Nonton Video Berdasarkan Target Market Kita Nah Seperti Caranya Jadi Kita Pakai Yang Sesuai Dengan Standar Facebook Sebenarnya Kita Pakai Ini Juga Bisa Tapi Saya Lebih Suka Pakai Ini Karena Memang Khusus Video Nah Kita Lanjutkan Nah Kita Lanjutkan Ini Silahkan Teman Teman Masukkan Targeting Misalnya Ini Indonesia Lalu Kemudian Target Umurnya Berapa Yang mau Ditarget Umur 20 Oke Umur 20 Sampai 35 Misalnya Nah Saya Misalnya Mau Ngiklan Video Sepak Bola Misalnya Videonya Ronaldo Atau Messi Maka Otomatis Saya akan Men-target Khusus Laki-laki Ya Seperti itu Nah Teman-teman Tinggal Masukkan Demokrafinya Disini Misalnya Messi Atau Barcelona Oke Orang yang Minat Dengan Barcelona Ya Ini Ada Kurang Lebih 12 Juta 2 Juta Orang Yang Umur 20 Sampai 35 Kita Masukkan Minat Barcelona Nah Kita Mau Persempit Lagi Misalnya Orang Yang Suka Dengan Messi Oke Jadi Bahasanya Itu Orang yang Menyukai Barcelona Dan Dia juga Menyukai Lionel Messi Dengan Umur 20 Sampai 35 Kemudian Dia laki-laki Seperti itu Kemudian Ini Teman-teman Bisa edit Sendiri Nah Ini Ada Pilihan Ya Saya Merekomendasikan Pakai ini Facebook Juga Merekomendasikan Yang Tayangan Video 10 detik Jadi Kalau Teman-teman Iklan Ya Usahakan Di atasnya Itu Di atas 10 detik Oke Masukkan Ini Lalu Kemudian Lanjutkan Selanjutnya Kita Masukkan Halaman Fans Fact Misalnya Ini Saya Masukkan Nah Ini Ada Video Tunggal Kita Pilih Ini Video Tunggal Lalu Teman-teman Upload 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 Dari sini Nah Upload Dari Komputernya Masing-masing Videonya Jadi Usahakan Siapkan dulu Videonya Siapkan Videonya Yang Mau Diiklankan Anggaplah Ini Video Yang Mau Kita Iklankan Kebetulan Kebetulan Saya Belum Ada Video Tentang Barcelona Yang Belum Download Ini Anggap Saja Ini Video Tentang Barcelona Oke Kita Upload Facebook Akan Memproses Upload Kita Kita Tunggu Sampai Selasai Nah Teman-teman Bisa Masukkan Text-nya Disini Ya Saya Masukkan Text-nya Disini Apa Saja Kemudian Ini Ada Tambahkan Sebuah URL Bisa Tambahkan Juga Atau Tidak Tergantung Dari Teman-teman Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Selesai Pengupload Videonya Intinya Seperti Itu Jadi Teman-teman Tinggal Upload Video Setelah Itu Masukkan Text-nya Disini Text-nya Lalu Kemudian Iklankan Jadi Video ini Cukup Simple Sebenarnya Karena Video itu Menceritakan Yang Realnya Jadi Orang Misalnya Testimoni Ya Kalau Misalnya Teman-teman Punya Testimoni Dalam Bentuk Video Itu Bagus Sekali Sebenarnya Ya Paling Bagus Karena Pelanggan Kita Yang Berbicara Langsung Ya Bukan Kita Yang Berbicara Tapi Pelanggan Kita Secara Real Ya Oke Kita Tunggu Dulu Ini Kayaknya Masih Proses Pengupload Oke Kita Upload Lagi Intinya Ya Intinya Teman-teman Upload Ya Unggah Dari sini Kalau Sudah Ada Video Yang Sudah Di Unggah Dipasukkan Itu Itu Akan Muncul Disini Tapi Kalau Belum Ada Ya Oke Kita Lihat Dulu Ini Sudah Ada Ini Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Sudah Masuk Oke Gunakan Video Ini Ada Peringatan Ya Katanya Tambahkan Video Yang memenuhi Semua Persyaratan Untuk Facebook Ini Video Ini Berarti Tidak Menuhi Persyaratan Karena Mungkin Itu Tadi Beda-beda Dari Segi Ininya Dari Segi Apa Namanya Durasinya Ya Ini Juga Story Beda Juga Tidak Jadi Masalah Kita Abekan Ini Ada Susekan Video Ada Susekan Video Jadi Susekan Video Ini Yang Tampil Di Depan Yang Pertama Kali Dilihat Orang Misalnya Ini Ya Bisa Seperti Ini Kita Ganti Yang Pertama Kali Muncul Di Depan Penarik Ya Kita Juga Bisa Mengubah Gambar Dalam Bentuk Gambar Ya Kita Juga Bisa Mengubah Dalam Bentuk Gambar Ini Sebagai Penarik Ya Ya Mana Apa Yang Muncul Di Depan Ya Muncul Depan Misalnya Kita Pilih Dari Saran Dari Videonya Ya Foto Foto Videonya Misalnya Ini Kita Bisa Ganti Oke Yang Kebelah Ini Oke Jadi Ini Yang Muncul Di Halaman Iklan Kita Nah Teman Teman Tinggal Ganti Bahasa Iklannya Di Sini Ya Di Teksnya Bahasa Iklannya Diganti Setelah Di Sudah Dipasang Maka Teman Teman Tinggal Konfirmasi Seperti Itu Oke Sekiranya Teman Teman Sudah Paham Bagaimana Cara Ngiklan Dalam Video Semoga Bermanfaat Baik Baik Teman Teman Di Video Ini Saya Akan Bahas Tentan Demo Iklan Karusel Jadi Jadi Saya Akan Bahas Beberapa Demo Buat Teman Teman Supaya Bisa Dicontek Di Iklannya Masing-masing Nah Khusus Ini Saya Akan Bahas Tentang Karusel Karusel Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Contohnya Di Samping Ini Kita Bisa Ngiklan Lebih Dari Dua Gambar Dengan Gayanya Seperti Ini Kita Bisa Geser Jadi Kalau Misalnya Kita Geser Ini Itu Masih Ada Gambar Yang Sebelumnya Yang Belum Muncul Jadi Kita Bisa Geser Ini Solusi Buat Teman Teman Yang Punya Banyak Warna Dalam Satu Produk Nah Tinggal Dimasukkan Yang Mana Warna Yang Mau Diklankan Itu Jadi Kita Bisa Menggunakan Messenger Bisa Menggunakan Website Bisa Menggunakan Whatsapp Untuk Trafiknya Jadi Kita Menggunakan Iklan Objektif Trafik Untuk Karusel Tapi Kita Bisa Menggunakan Messenger Atau Whatsapp Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Ini Ada Kiriman Messenger Ini Bukan Ke Whatsapp Atau Bukan Ke Landing Pack Tapi Ke Messenger Kita Nah Nanti Closing Disitu Oke Masalah Gambar Yang Disarankan Sama Facebook Itu Ukuran 1500 X 700 Pixel Berarti Persegi Panjang Nah Teman Teman Bisa Siapkan Dulu Gambarnya Oke Saya Langsung Demokan Disini Kita Pilih Lalu Lintas Kunjungan Atau Traffic Oke Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Pilihan Teman Teman Mau Pake Situs Web Aplikasi Atau Messenger Untuk Traffic Nanti Jadi Kita Kirim Orang Dari Iklan Untuk Chatting Di Messenger Kita Misalnya Kita Pake Ini Messenger Kemudian Teman Teman Silahkan Masukkan Lokasinya Lalu Umur Misalnya Umur 20 Misalnya Umur 20 Sampai 30 Misalnya Saya Mau Iklan Brand Hijab Kebetulan Saya Ada Brand Hijab Nah Ini Kita Masukkan Perempuan Karena Kita Mau Iklan Khusus Hijab Oke Kita Masukkan Disini Misalnya Hijab Kita Cari Brand Hijab Yang Bisa Di Target Oke Kita Cari Disini Biasanya Ada Muncul Ini Ada Elzeta Hijab Elzeta Hijab Ini Brand Jadi Kita Akan Men Target Fanspec Lzeta Hijab Orang Yang Minat Dengan Elzeta Hijab Kemudian Ini Ada Persempit Pemirsa Saya Mau Masukkan Orang Yang Suka Minat Minat Belanja Online Oke Ini Nah Ada 2.600.000 Kalau Misalnya Teman Teman Mau Tambahkan Bisa Tambahkan Misalnya Ini Ada Saskia Misalnya Kita Masukkan Ini Ini Gunanya Persempit Pemirsa Itu Untuk Kita Filter Jadi Orang Yang Menyukai Zeta Hijab Sama Saskia Itu Juga Suka Belanja Online Jadi Bahasanya Seperti Itu Sebenarnya Saya Sudah Jelaskan Di Video Yang Lain Video Khusus Ini Saya Mengingatkan Lagi Bawa Teman Teman Jadi Ini Ada Persempit Atau Neuro Neuro Ini Gunanya Untuk Mempersempit Untuk Menggabunkan Disini Kita Masukkan Perempuan Kita Masukkan LZ Hijab Atau Saskia Ada Dua Orang Ada Dua Fans Fak Dua Halaman Jadi Kita Mau Men-target Penggunanya Atau Minatnya Orang Yang Menyukai Halamannya LZ Hijab Sama Saskia Dan Dia Orangnya Juga Suka Belanja Online Jadi Beda Bahasanya Kalau Saya Matikan Ini Ini Kan Tadi Ada 4 Juta Berarti Saya Matikan Oke Saya Matikan Dulu 4.400.000 Nah Saya Masukkan Persempit Pemirsa Kemudian Saya Mau Minat Belanja Online Minat Belanja Oke Ini Berkurang Ya Berkurang Kemudian Saya Juga Mau Persempit Lagi Orang Yang Mengakses Jaringan Ya Dia Mengakses Jaringan 4G Ya 4G Jadi Saya Mau Mengakses Atau Menjangkau Iklan Khusus Pengguna HP 4G Ini Tadi Kan Ada 4 juta Lebih Ini Menurun 1 juta Berarti Kita Sudah Mengeluarkan 1 juta Audiens Kenapa Saya Menyarankan Menggunakan 4G Ya Orang Yang Menggunakan 4G Ini Adalah Orang Orang Yang Di Kota Ya Orang Yang Ada Di Kota Di Kota Jadi Kita Bisa Mengirim Gambar Lebih Mengirim Produk Lebih Mudah Ongkos Kirinya Lebih Terjangkau Dibandingkan Kalau Kita Mentarget Seluruh Indonesia Yang Baik Yang Menggunakan 2G Yang Tidak Menggunakan 4G Kenapa Karena Itu Tadi Soal Pengiriman Biasanya Mahal Atau Kurinya Tidak Sampai Atau Malahan Jaringan Yang Kurang Bagus Jadi Kita Mau Mengiklan Khusus Yang Menggunakan 4G Yang Betul-betul Bagus Jaringannya Oke Begitu Bahasanya Jadi Saya Ulangi Lagi Sebuah Teman-teman Paham Saya Memang Target Orang Yang Menyukai Fans LZ Tahijab Sama Saskia Dan Dia Suka Dan Dia Minat 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 Belanja Online Minat Belanja Ada juga Belanja Online Belanja Online Oke Nah Ini Dia Suka Orang Yang Menyukai Ini Dan Dia Suka Belanja Online Dan Dia Menggunakan Dia Menggunakan Koneksi Jaringan 4G Jadi Yang 3G Tidak Dapat Iklan Kita Yang 2G Tidak Dapat Iklan Kita Seperti Itu Nah Penempatannya Diedit Silahkan Mau Dimanualkan Mau Diotomatiskan Nah Ini Klik Tautan Nah Disini Ada Pembeda Sedikit Ya Di Demo Iklan Traffic Itu Kan Ada Tayangan Halaman Ya Ada Tayangan Halaman Website Atau Kunjungan Nah Kalau disini Tidak Ada Kenapa Karena Kita Mengarahkan Ke Messenger Bukan Ke Website Sedangkan Yang Kunjungan Halaman Itu Memang Khusus Di 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 Optimasikan Untuk Website Atau Landing Impact Kalau ini Kita Di Masihkan Untuk Kerita Hutan Oke Kita Masukkan Budget Berapa Kemudian Lanjutkan Nah Disini Ada Crossel Kita Pilih Crossel Oke Nah Teman Teman Masukkan Nama Fansfag Disini Oke Kita Masukkan Nama Fansfag Yang Mau Dipakai Beriklan Misalnya Ini Atau Saya Cari Yang Lain Misalnya Tadi Kan Saya Mau Iklan Hijab Saya Pakai Akun Sirabusana Oke Nah Disini Kita Masukkan Gambar Ini Ada Fitur Gambar Misalnya Teman Teman Mau Unggah Dari Komputernya Bisa Atau Sudah Ada Yang Di Upload Sebelumnya Kalau Belum Ada Silahkan Klik Unggah Dari Komputernya Masing-masing Ini Kan Saya Pernah Iklan Sebelumnya Oke Saya Cari Dulu Gambarnya Supaya Langsung Di Gambar Satu Oke Kita Pakai Empat Gambar Ini Kita Pakai Gambar Satu Kemudian Gambar Yang Kedua Kita Agak Plot Lagi Oke Masukkan Lagi Kemudian Gambar Ketiga Kita Masukkan Lagi Nah Gambar Keempat Kita Masukkan Lagi Oke Ini Gambar Keempat Oke Nanti Kita Akan Iklan Keempat Gambar Nah Bisa Seperti Ini Oke Kita Sudah Masukkan Gambar Nah Sekarang Kita Masukkan Textnya Misalnya Promo Beli Dua Gratis Satu Install Ya Tidak 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 Nah Bisa Teman-teman Selesaikan Bahasa Iklannya Nah Ini Contoh Bahasa Iklan Sederhana Misalnya Promo Beli Dua Gratis Satu Berarti Dia Nantinya Dapat Tiga Misalnya Khusus Yang Order Hari Ini Akan Mendapatkan Promo Khusus Tapi Sayangnya Tapi Sayangnya Stocknya Terbatas Biar Kebagian Silahkan Klik Gambar Untuk Order Jadi Mereka Klik Gambar Akan Diarahkan Ke Messenger Oke Ini Kita Ganti Dulu Misalnya Oke Kita bisa Buat judul Seperti ini Kita Masukkan Di Gambar Satu Gambar Dua Juga Di Gambar Tiga Oke Kita sudah Masukkan Lalu Kemudian Ini Ada Ada Gambar Tindak Kita Bisa Ganti Misalnya Penawaran Ambil Promo Misalnya Ambil Promo Seperti Ini Oke Kita Lihat Dulu Contoh Iklan Nah Beginilah Nanti Contoh Iklan Kita Ini Ada Ambil Promo Ambil Promo Ambil Promo Oke Kita Bisa Masukkan Oke Ambil Promo Nah Bisa Seperti Ini Jadi Audiense Kita Bisa Geser Warnanya Ini Kalau Masih Ada Warna Yang Lain Kita Bisa Menambah Lagi Tinggal Klik Tambah Oke Kita Bisa Tambahkan Lagi Bisa Sampai 10 Gambar Oke Kita Bisa Nihiklan Sampai 10 Gambar Oke Ditambahkan Saja Seperti Ini Ya Lalu Kemudian Teman-teman Bisa Tambahkan Pixel Kalau Arahnya Ke Whatsapp Atau Ke Website Ya Tapi Kalau Ke Messenger Ya Tidak Perlu Atau Whatsapp Juga Tidak Perlu Ya Ini Kita Arahkan Ke Messenger Oke Ini Ada Pilihan Bisa Di Edit Juga Misalnya Ini Balasan Otomatis Ya Tes Salam Jadi Kita Bisa Menyebut Nama Orang Ya Ini Supaya Lebih Personal Kita Kita Bisa Mengarahkan Kemana Ya Misalnya Selamat Datang Ada Yang Bisa Saya Bantu Atau Mau Order Yang Mana Atau Silahkan Isi Formal Order Bisa Seperti Itu Tinggal Teman-teman Edit Disini Oke Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Jelas Semoga Teman-teman Paham Dan Silahkan Diperhatikan Di Bisnis Masing-masing Jadi Intinya Kita Bisa Menggunakan Trafik Lalu Mau Diarahkan Kemana Trafik Itu Ke Landing Pack Ataukah Messenger Ataukah Ke Whatsapp Nah Kemudian Teman-teman Tinggal Setting Iklannya Pemirsa Dan Penempatannya Dan Anggarannya Lalu Masuk Disini Masukkan Nama Fansfake Lalu Kemudian Carousel Kita Pilih Carousel Masukkan Textnya Atau Bahasa Iklannya Kemudian Upload Gambarnya Satu-satu Oke Untuk Video ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Video ini Kita akan Belajar Tentang Strategi Agar Repeat Order Dari Facebook Ads Bagaimana Triknya Sehingga Kita bisa Repeat Order Dari Facebook Ads Buat Teman-teman Yang sering Niklan Sudah Ada Pelanggannya Bagaimana Supaya Kita Bisa Repeat Order Dari Facebook Ads Sendiri Jadi Syaratnya Pertama Teman-teman Siapkan Database Pembeli Dalam Bantu Excel Jadi Siapkan Database Kemudian Database Berupa Gmail Atau Nomor Telepon Kemudian Infor Ke Facebook Jadi Itulah Pentingnya Kita Mengumpulkan Data Pembeli Kita Jadi Begitu Ada Penjualan Begitu Ada Orderan Teman-teman Harus Catat Dalam Bentuk Excel Baik Itu Nomor Telepon Atau Whatsapp Atau Gmail Silahkan Catat Namanya Siapa Alamat Dimana Kemudian Nomor Telepon Sama Gmail Itu Yang Perlu Teman-teman Catat Saat Melakukan Laporan Penjualan Jadi Catat Dalam Bentuk Excel Kemudian Itulah Yang Kita Import Ke Facebook Nanti Facebook Akan Mendata Siapa Saja Yang Punya Database Itu Dan Menggunakan Facebook Oke Ini Yang Sering Saya Lakukan Ketika Punya Database Pembeli Saya Kumpulkan Kemudian Saya Masukkan Ke Facebook Caranya Silahkan Teman-teman Simak Prakteknya Oke Seperti Biasa Teman-teman Masuk Di Dashboard Ads Kemudian Teman-teman Klik Pemirsa Nah Teman-teman Klik Pemirsa Kemudian Nanti Akan Muncul Kita Akan Buat Suatu Custom Audience Yang Baru Jadi Kita Buat Dalam Bentuk Custom Audience Caranya Ini Ada Tombol Buat Pemirsa Ini Ada Pemirsa Baru Atau Kita Buat Custom Audience Baru Nah Disitulah Kita Input Data Pembeli Kita Sebelumnya Nah Ini Ada File Pelanggan Nah File Pelanggan Ini Kita Pilih Kemudian Tambahkan Pelanggan Dari File Anda Sendiri Oke Kita Tambahkan Nah Ini Ada Formatnya Teman-teman Bisa Perhatikan Beginilah Format Yang Sudah Disediakan Dari Pihak Facebook Itu Sendiri Jadi Ada Email Ada Nomor Telepon Ada ID Jadi Ini Yang Dibaca Sama Facebook Jadi Teman-teman Bisa Formatnya Itu Formatnya Itu Dalam Bentuk Ini Dalam Bentuk File CSV Jadi File CSV Itu Dalam Bentuk Word Excel Nanti Saat Teman-teman Save Itu Ada Pilihan File CSV Nanti Teman-teman Bisa Share Di Google Cara Menyimpan Dalam Bentuk File CSV Ini Sudah Disiapkan Sebenarnya Sama Facebook Kita Bisa Lihat Di Sini Kanan Nah Caranya Caranya Teman-teman Tinggal Unggah Dari Laptopnya Ya Klik Unggah Kemudian Setelah Teman-teman Unggah Itu Akan Diproses Sama Pihak Facebook Ya Oke Oke Nah Tinggal Teman-teman Cari Dimana Data Pembelinya Data Data File Excel Misalnya Ini File Pelanggan Nah Kita Akan Unggah Dalam Bentuk Ini Kemudian Setelah Itu Facebook Akan Menganalisa Ya Mana yang cocok Ya Oke Kita Unggah Mungkin Oke Ini Tidak Bisa Karena Masih Dalam File Excel Yang Belum File CSV Ya Nanti Teman-teman Bisa Rubah Dulu Edit Dulu Save As Kemudian Ada Pilihan File CSV Kemudian Teman-teman Unggah Disini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Panduannya Ada Panduannya Disini Nanti Teman-teman Bisa Pelajari Di Facebook Dotcom Steles Business Ya Ini Ada Biasanya Ada Formatnya Sudah Disediakan Sama Facebook Ini Ada Formatnya Juga Nanti Teman-teman Bisa Pelajari Disini Yang Jelasnya Caranya Itu Teman-teman Tinggal Unggah Filenya Disini Yang Dalam Bentuk File CSV Ya Setelah Itu Teman-teman Klik Berikutnya Lalu Akan Tersimpan Secara Otomatis Disini Ya Melihatkan Itu Akan Muncul Disini Setelah Teman-teman Simpan Ya Nanti Berikan Namanya Apa File Pelangga Misalnya Nanti Akan Muncul Namanya Disini Ya Seperti Itu Caranya Membuat Suatu Custom Audience Nah Bagaimana Cara Iklannya Ya Cara Iklannya Anggaplah Ini Custom Audience Yang Sudah Kita Buat Ya File Pelanggang Yang Sudah Kita Buat Anggaplah Ini Ya Contohnya Oke Anggaplah Ini Kemudian Kita Checklist Kemudian Buat Iklan Ya Seperti Itu Jadi Kita Checklist Lalu Kita Buat Iklan Baru Ya Nah Cara Buat Iklannya Sama Seperti Biasa Tentukan Mau Pakai Objektif Apa Misalnya Ini Kita Pakai Traffic Nah Kita Pilih Traffic Kemudian Kita Masuk Di Bagian Set Iklan Oke Kita Klik Ini Setelah Teman Teman Klik Save Iklan Maka Akan Muncul Di bagian Settingan Iklannya Nah Disinilah Akan Muncul File Pelanggan Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Nah Disitu Kita Masukkan Oke Kita Lihat Nah Ini Nah Disini Muncul Pemirsa Khusus Ya Pemirsa Khusus Yang Sudah Kita Buat Barusan Akan Muncul Disini Nah Kalau Misalnya Teman Teman Mau Tambahkan File Yang Baru Yang Lainnya Itu Akan Muncul Semua Disini Pemirsa Serupa Pemirsa Khusus Yang Sudah Kita Buat Suatu Custom Audience Ya Seperti Itu Caranya Oke Sekiranya Teman Teman Sudah Paham Ya Sudah Paham Caranya Silahkan Dipraktikan Ya Cara Target Kita Tidak Perlu Lagi Membuat Suatu Target Disini Demografinya Minatnya Apa Karena Kita Mementage Khusus Disini Ya Ini Tidak Perlu Lagi Kita Ketak Katik Ya Tinggal Kita Perlihatkan Lokasinya Misalnya Indonesia Kemudian Umurnya Kita Skip Saja Kemudian Jenis Kelaminya Juga Ya Lalu Budgetnya Settingan Budgetnya Kita Susekan Ya Teman Teman Silahkan Susekan Sendiri Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Edit Demografinya Sama Minat Sama Perlakunya Kita Abaikan Kemudian Kalau Soal Ini Targetin Perangkat Atau Flatformnya Silahkan Teman Teman Selesaikan Saja Mau Diedit Atau Tidak Nah Setelah Itu Buatlah Iklannya Ya Oke Saya Kira Teman Teman Sudah Bisa Ya Sudah Bisa Membuat Satu Custom Audience Berdasarkan File Pelanggang Kita Saya Kira Untuk Video Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Halo Teman Teman Di Video Ini Kita Akan Belajar Tentang Teknik Fold Brutal Facebook Ads Jadi Mungkin Ini Bahasanya Agak Berbeda Ya Gak Merinding Dengarnya Tapi Ini Faktanya Ketika Saya Membuat Promo Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Membuat Teknik Fall Up Brutal Dan Hasilnya Luar Biasa Awalnya Iklan Saya Produk Apa namanya Promo Saya Kurang Kurang Pembelinya Kurang Laris Ya Promonya Kurang Lebih Satu Minggu Ketiga Hamin Tiga Penutupan Promo Ini Ditutup Saya Buat Fall Up Brutal Dan Akhirnya Penjualan Sangat Meningkat Membelodak Dan Disitulah Saya Bisa Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Andaikan Saya Tidak Melakukan Fall Up Ini Maka Saya Berpotensi Kehilangan Banyak Profit Dan Bisa Jadi Saya Rugi Disitu Rugi Rugi Biaya Iklan Andaikan Tidak Ada Sistem Fall Up Karena Disitu Saya Putar Otak Saya Untuk Berpikir Bagaimana Supaya Iklan Saya Ini Menguntungkan Saya Tidak Mau Sudah Menjalankan Program Ini Program Promo Ini Selama Satu Minggu Tapi Iklannya Jalan Jalan Artinya Profit Tidak Terlalu Banyak Tapi Iklan Juga Iklan Jalan Ya Makanya Saya Buat Konsep Untuk Fall Up Brutal Ya Kata Kata Mentor Saya Juga Kalau Uang Uang Customer Itu Ada Di Fall Up Ketika Tidak Ada Fall Up Maka Kita Akan Berpotensi Kehilangan Uang Yang Seharusnya Kita Bisa Dapatkan Ya Sebenarnya Bukan Kita Rakus Ya Bukan Rakus Tapi Karena Memang Kita Jualan Tujuannya Jualan Ya Maka Berbagai Teknik Kita Lakukan Ya Nah Apa 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 Yang Harus Teman Teman Persiapkan Persiapkan Customer Audiencenya Dulu Berapa Trafiknya Ini Berdasarkan Trafiknya Juga Ya Kalau Trafiknya Sedikit Ya Percuma Juga Usahakan Trafiknya Itu Seratus Seribuan Ke Atas Ya Kalau Seribuan Ke Atas Trafiknya Itu Sudah Lumayan Artinya Ketika Fall Up Ini Berhasil Artinya Sejelek Jelek Vol Up Ini Ketika Seribu Ini Terkonversi Dengan Bagus Kita Bisa Mendapatkan Lima Puluhan Sales Sejelek Jelek Konversinya Atau Berapalah Yang Jelasnya Kita Bisa Mendapatkan Puluhan Sales Dari Seribuan Trafik Ini Kalau Kita Bisa Vol Up Secara Maksimal Ya Kemudian Siapkan Gambar Untuk follow up nya Desain gambar yang Bagus Kemudian minimal 3 Minimal 3 gambar Kemudian siapkan video Ini video testimoni Terutama yang sudah nonton video kita Maksudnya sudah pakai produk kita Kita iklankan dalam bantu video Ini video testimoni Kita iklankan khusus Orang yang sudah berkunjung disitu Orang membaca halaman kita Kita Iklankan memberikan testimoni Supaya mereka lebih yakin Kemudian kita Follow up Follow up H-3 Pendaftaran ditutup Nah disitu kita lakukan Teknik follow up brutal Karena Bisa jadi mereka ini Lupa beli Waktu cek promo kita Mereka belum ada uang Atau lagi sibuk Lagi ada acara Lagi di luar kota Banyak faktornya Makanya ini follow up Sangat penting sekali Bisa jadi mereka lupa Ketika ada promo Mereka lupa Dan Dengan adanya Teknik seperti ini Dia melihat iklan kita Bahwa Tiga hari lagi akan ditutup Atau dua hari lagi akan ditutup Makanya dia langsung Daftar langsung Beli Nah itulah Itulah enaknya Kalau kita Membuat iklan Yang memang Tekniknya Menakut-nakuti orang Atau mengancam orang Yang Menjadi penyesalan Kalau tidak Action sekarang Nah itu biasanya Penjualan langsung Meningkat Ya Oke Saya yakin teman-teman Sudah Tahu Semua cara Membuat custom audience Karena sudah beberapa Saya jelaskan Disini Jadi Buat custom audience dulu Ya Saran saya minimal Seribu Ya seribu audience Traffic Yang sudah berkunjung Di Website kita Lalu ini Biayanya Tidak terlalu tinggi juga Biaya iklan kita Karena Audiencenya juga Tidak terlalu besar Mungkin Seribu Dua ribu Lima ribu Tergantung traffic Teman-teman Yang masuk Anggaplah misalnya Traffic itu Lima ribu Nah lima ribu ini Kalau kita maksimalkan Cukup Modal Tiga puluh ribuan Atau Seratus ribuan lah Selama dua hari Ya Atau seratus ribuan Selama tiga hari Untuk fall up mereka Kalau terkonfensi Dengan bagus Dengan lima ribu ini Kita bisa berpotensi Ratusan sales Kalau terkonfensi Dengan bagus Ya Tapi kalau jelek-jeleknya Ya mungkin Bisa dapat Seratusan Atau di bawah Seratus Makanya ini Sangat penting sekali Karena mereka ini Masuk di kategori World Market Mereka sudah Tahu Produk kita Sudah berkunjung di website kita Sudah mulai kenal Ya Bisa jadi ada yang Mereka sudah beli produk kita Ya Sudah masuk di bagian Hot Market kita Ya Ini Bahasa-bahasa seperti ini Sudah dijelaskan di video yang lain Ya Nanti Data-nya ada di situ Ya bagaimana Call Market Bagaimana Warm Market Bagaimana Hot Market Itu sudah dijelaskan juga Oke Karena Teknik fall up ini Itu masuk di Warm Market Ya Dia belum beli Tapi sudah tahu dengan Produk kita Sudah tahu dengan Adanya Promo yang kita lakukan Ya Tapi belum beli Nah Bagaimana caranya Supaya Mereka Mau beli Produk kita Oke Kita langsung praktek Nah Kita buat Custom Audience dulu Ya Buat Custom Audience Yang mau di Hold up Traficnya Atau pengunjungnya Cara buat Custom Audience itu Seperti biasa Ya Oke Kita tunggu dulu Saya kira Teman-teman sudah Tahu semua Cara membuat Satu Custom Audience Ya Buat Custom Audience Seperti ini Kemudian Pemirsa Khusus Ya Oke Oke Pemirsa Khusus Oke Kita tunggu dulu Ya Pemirsa khusus Oke Oke Ini Masuk di Website Atau Lalu lintas Nah Disitu kita Paste link Yang mau Di Follow up Ya Misalnya Orang yang sudah Ini ada Check out Ya Orang yang sudah Check out Atau orang yang sudah Fake view Atau via content Ya Misalnya dia sudah View content Kita masukkan View content Di website kita Atau Teman-teman bisa juga Masukkan Sebagai Pengunjung Halaman tertentu Ya Ini paste linknya Disini Misalnya Apa sih link URL Halaman Teman-teman Yang sudah Dipromosikan Sebelumnya Oke Kita ambil Link Dari Landing pack Saya Nanti kita Praktekkan Sama-sama Oke Oke Anggaplah Saya mau Follow up Ini Ya Nah Tinggal Kita paste linknya Disini Kemudian Teman-teman Tinggal Buat Namanya Apa Nama Yang mau Kita target Misalnya Buku Ini Halaman Ini Misalnya Kemudian Berikan nama Disini Kemudian Buat Pemirsa Oke Seperti itu caranya Membuat custom audience Ya Jadi Kita ambil Link Landing pack Yang sudah kita buat Disini Misalnya Ini Online Perenior.id Cooperating Mark Mark Kemudian Tinggal Kalau misalnya Ada dua link Ada dua landing pack Silahkan teman-teman Masukkan disini Ya Kita buat Custom audience nya Setelah itu Masukkan Halaman Namanya disini Apa nama Custom audience nya Setelah itu Buat pemirsa Nanti Facebook akan Mereview Artinya Facebook akan Mempersiapkan Data Yang Yang kita Kumpulkan Ya Facebook akan Menyiapkan Setelah itu Kalau ada Ada Apa Oke Kita tunggu dulu Nah Kalau ada Ini Ada 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 Yang Sudah siap Artinya Custom Custom audience Yang sudah kita pakai Sudah siap Seperti ini Sudah siap Berarti Sudah siap Kita iklankan Ya Sudah siap Kita iklankan Tinggal Masuk Di Sini Ya Nah Objektifnya itu Kita pakai Traffic Ya Pakai traffic Kemudian Kita lanjutkan Oke Nah Kita Masukkan Nama Audience Yang sudah dibuat Sebelumnya Disini Ya Misalnya Ini Kita sudah Buat Namanya Oke Pemirsa Khusus Oke Nah Ini Oke Misalnya Ini Yang Audiens ini Yang mau Kita target Nanti Ya Orang yang Sudah berkunjung Di Landing pack Ini Yang sudah Kita buat Sebelumnya Akan kita Target Iklang Khusus Ya Yang Bagian ini Kita tidak Perlu Tidak Perlu Edit Lagi Kita langkai Saja Kemudian Budgetnya Misalnya Budgetnya 30.000 30.000 Perhari Oke Setelah itu Kita lanjutkan Nah Disini Kita pakai Pakai Gambar Kemudian Masukkan Masukkan dulu Landing pack Masukkan Wordpress Di sini Oke Masukkan Wordpress Kemudian Pilih Gambarnya Di sini Gambar Yang mau Dimasukkan Kemudian Masukkan Gambar Lagi Oke Kemudian Pastelin URL Yang teman-teman Buat Custom Audience Tadi Jadi Samakan Custom Audience Yang teman-teman Buat Barusan Pasti Linknya Di sini Nah Setelah itu Teman-teman Buat Text Kita masukkan Gambarnya Dulu Misalnya Ini Kita ganti Gambar Oke Tunggu dulu Oke Kita cari Store gambar Yang sudah Saya upload Ke akun Jadi kalau Misalnya teman-teman Sudah upload Gambar Itu biasanya Akan Tersimpai Secara otomatis Di akun Kita Tinggal Teman-teman Masukkan Oke Oh Stock gambar Kita cek Atau Dimana ya Oke Kita masukkan Gambarnya Ya ini Sudah ada Gambar Yang sudah Saya upload Di sini Oke Kita lanjutkan Nah Ini contoh Desainnya Ya ini Contoh desain Misalnya Besok pre-order Ditutup Nah Sebenarnya Walaupun kita Tidak Buat Bahasa Iklannya Di sini Cooperatingnya Ini sebenarnya Sudah mewakili Gambar sebenarnya Sudah mewakili Sudah bisa Dijalankan Iklannya Kemudian Kita Ubah ini Karena tugas Ini iklan Cuman Cuman Mengingatkan Cuman mengingatkan Jadi Kita perlu Buat beberapa Judul iklan Atau Maksudnya Kita perlu Buat beberapa Iklan Untuk Menghantui mereka Untuk Pokoknya Setiap Buka Instagram Buka Facebook Buka Messenger Buka Aplikasi Pokoknya Apapun yang Dia buka Maka Iklan kita Akan muncul Pokoknya Dimana dia berada Iklan kita Ada disitu Kemudian Judulnya Misalnya Yakin 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 Mau Ketinggalan Oke 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 kita tunggu dulu Karena Lagi Bermasalah Jaringan Oke Jadi intinya Teman-teman Siapkan Beberapa Gambar Kalau saya Siapkan Minimal Oke Jadi ketika Teman-teman Sudah masukkan Gambarnya Masukkan gambar Disini Kemudian Bahasa Iklannya Misalnya Misalnya oke, jadi selesaikan saja bahasa iklannya teman-teman selesai dengan productnya juga apakah besok ditutup apakah lusa ditutup, atau beberapa hari lagi ditutup, misalnya atau kalau misalnya teman-teman mau tidak mau mencantumkan harinya, misalnya besok atau lusa, silakan cantumkan tanggalnya, misalnya tanggal 13 jam sekian, pendaftaran akan ditutup, tinggal hitungan hari lagi, bisa buat seperti itu, jadi buat bahasa iklannya memang menakuti mereka menakuti bahwa pendaftaran ini sebentar lagi akan ditutup ya, jadi mereka akan segera action untuk beli produk kita terutama yang sudah sudah daftar tapi belum bayar nah, ini tugasnya namanya iklan retargeting ya, follow up kita follow up mereka secara otomatis dengan iklan ya, sambil teman-teman follow up ya, sambil teman-teman follow up leads yang masuk di whatsappnya ya, atau di manapun itu follow up mereka satu persatu sambil iklan kita jalan setiap hari karena kalau kita follow up di whatsapp itu dia chat dia dapat chat personal nah ketika mengabaikan chat kita di whatsapp begitu mereka buka facebook maka iklan kita akan muncul ya begitu mereka buka instagram maka iklan kita akan muncul jadi pokoknya selama 3 hari itu jangan sampai mereka lepas ya jadi kita buat iklan jangan cuman satu tapi minimal 3 kalau saya nah ini contoh iklan satu ya contoh iklan satu oke jadi nanti teman-teman buat gambar lagi yang berbeda misalnya tanggal sekian pre-order akan ditutup atau promo ditutup tanggal sekian disco 50% akan ditutup atau harga akan naik 2 kali lipat misalnya jadi buat semenarik mungkin oke itu iklan itu iklan yang pertama jangan lupa buat mengaktifkan ya jangan lupa aktifkan fixernya supaya nyambung ya terhubung oke seperti itu caranya membuat iklan follow up judulnya juga kalau saya mau pakai judul silahkan ketik judulnya disini apa saja nah setelah itu setelah itu kita kirim konfirmasi nah setelah dikonfirmasi ya oke kita coba konfirmasi setelah ini facebook akan mereview iklan kita ya mereview iklan kita sambil kita membuat iklan yang kedua dan ketiga ya jadi bukan hanya satu atau dua iklan yang kita buat tapi kita membuat iklan kedua atau ketiga oke ini facebook akan melihat iklan kita mereview oke sambil menunggu kita buat iklan yang kedua ya jadi ini iklan pertama sudah jadi kita mau buat iklan yang kedua ya artinya gambar yang kedua jadi teman-teman siapkan dulu gambarnya minimal minimal berapa minimal 2 ya oke kita cari ini kemudian kita klik ini kita matikan dulu ya oke saya matikan saya matikan dulu karena sebenarnya ini contoh saja oke kita mau buat iklan yang kedua misalnya ini iklan kita sudah sudah jalan sudah sementara di review sama facebook iklan gambar yang pertama kita mau buat iklan yang selanjutnya iklan yang kedua oke sambil menunggu yang lain maksudnya sambil menunggu iklan yang pertama muncul disini kita akan sambil menunggu iklan ini kita akan buat iklan yang kedua ya oke kita tunggu dulu sebenarnya cara ini bisa teman-teman praktekkan ketika mem testin iklan atau gambar ya testing gambar yang mana gambarnya bagus menarik atau testin bahasa keperhatiannya bisa lakukan seperti ini juga oke nah ini sudah muncul nah caranya ya caranya kita klik ini ya klik ini baru kita copy iklannya oke kita copy iklannya ini saya sengaja matikan dulu ya nanti teman-teman sambil ngedit sambil menunggu persetujuan dari facebook oke ini iklan satu ya gambar satu kemudian kita copy ini ada duplikat ya duplikat oke ini ini kita duplikat iklan yang pertama nah kita mau buat iklan atau pasang gambar yang kedua oke kita cari gambar yang kedua oke ini gambar kedua oke nah gambarnya sudah beda ya ini sudah beda nah teman-teman mau edit juga bahasanya disini silahkan di edit tidak di edit juga tidak jadi masalah ya silahkan selesaikan saja kemudian ini gambarnya sudah beda ini gambar yang kedua setelah itu teman-teman terbitkan ini Facebook akan mereview lagi iklan yang kedua nah begitu seterusnya kalau teman-teman mau menambahkan iklan yang ketiga ya silahkan di duplikat lagi ya duplikat tambah lagi dengan gambar yang berbeda jadi iklan iklan kita ini jalan secara bersamaan tiga ya misalnya ini tiga iklan kita copy lagi oke oke anggaplah sudah diganti gambarnya ya sudah sudah terganti gambarnya kita terbitkan oke kita tunggu dulu sambil melihat iklan kita di review sama Facebook nah iklan yang ketiga sudah selesai nah kalau misalnya teman-teman mau tambahkan iklan keempat kelima silahkan ya jadi dari tiga puluh ribu iklan tadi itu akan dibagi-bagi ya bisa jadi ini beda-beda hasil iklannya ya jadi cuma tiga puluh ribu tapi kita bisa jalankan tiga iklan secara bersamaan ya ini iklan kita akan tampil di branda Facebook ya target market kita atau traffic yang sudah berkunjung di situ jadi akan menghantui mereka setiap hari setiap buka Facebook Instagram akan muncul iklan kita berbeda-beda nah itu namanya follow up brutal atau iklan brutal ya tapi iklan kita hanya di dijangkau kepada orang yang sudah berkunjung di website kita sebelumnya nah ini sebenarnya bisa teman-teman juga terapkan saya sering juga terapkan di iklan-iklan yang pada umumnya saya buat iklan dua atau tiga gambar yang berbeda saya mau tes mana sih iklan yang bagus misalnya sudah masuk 24 jam nah mana sih iklan yang bagus iklan yang bagus saya pertahankan ya atau maksud saya gambar atau copywriting yang bagus saya pertahankan bagus kliknya bagus tayangannya gambar yang lain saya matikan disini kita seleksi kita pasang lima gambar kemudian dengan copywriting yang beda-beda mana sih yang mana sih yang paling banyak kliknya mana sih yang paling banyak tayangannya itu yang terus-terus kita jalankan selain itu kita matikan nah ini tahap seleksi juga tapi dengan teknik follow up juga bisa kita mainkan supaya kita istilahnya kita bomb mereka dengan iklan seperti ini ya oke seperti itu caranya membuat teknik follow up brutal di Facebook Ads ya jadi sangat penting sekali buat teman-teman yang sudah banyak trafficnya ya sudah banyak trafficnya tapi tidak di follow up itu sayang sekali ya sayang sekali anda kehilangan potensi klosi yang banyak ketika anda tidak mem-follow up mereka jadi sambil follow up leads yang masuk di WhatsApp sambil buat iklan follow up seperti ini jadi follow up iklan seperti ini itu jalan secara otomatis ya kemudian sambil teman-teman mem-follow up di WhatsApp atau di kolam teman-teman di group atau di channel ya atau juga di email atau di Instagram mereka atau di Facebook atau di group pokoknya hamtan semua ya jadi kita dibantu sama iklan Facebook ads ya oke untuk video ini cukup sekian semoga teman-teman paham bagaimana tekniknya seperti ini insyaAllah kalau misalnya teman-teman betul-betul praktekan saya yakin bisa melebihi dari saya ya melebihi dari apa yang saya jelaskan tadi oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati